Terima kasih. Selamat pagi Pak Iwan. Hari ini kita akan diskusi tentang sistem nilai pabian ya. Nanti yang akan menyampaikan hari ini Pak Iwan Sutrisna, saat ini beliau menjabat sebagai pejabat fungsional, pemeriksa dokumen di kantor Bia Cukai Tanjung Perak. Pak Iwan sudah bergabung ini. Bisa kita mulai Pak Iwan, soalnya sudah jam 9, materinya mungkin banyak ya. Jadi kita juga nanti bisa langsung latihan habis break asar gitu. Oke, floor saya serahkan ke Pak Iwan untuk bisa dimulai. Silahkan Pak Iwan. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo gudaya. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Iwan Sutrisna, pejabat fungsional pemeriksa dokumen KPPJ Tanjung Perak. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem nilai pabian. Materi ini lumayan banyak. Mudah-mudahan di long weekend yang libur panjang ini, Bapak dan Ibu masih semangat untuk mengikuti presentasi dari saya. Kita mulai saja presentasinya. Di sini saya sudah menyiapkan materi yang disiapkan oleh dari CBM juga. Kemudian saya tambahkan teri-teri yang ada yang saya punya sendiri. Ini saya sampaikan materi saya tentang sistem nilai pabian, Pak Ibu sekalian. Pabian. Lumayan materinya, lumayan banyak. Jadi di sini kita mempelajari tentang apa yang di dasar hukum dan pengertian tentang nilai pabian. Apa peran penting nilai pabian. Apa yang dimaksud dengan prinsip setup assessment. Kemudian sejarah penerapan nilai pabian yang ada di negara kita, yang ada di negara kita, kemudian yang penting tentang metode penentuan nilai pabian. Cara penelitian penentuan nilai pabian, pun ada tambahan di keberatan banding. Kita mulai dengan dasar hukum dan pengertian nilai pabian. Sekalian. Dasar hukumnya pertama itu pasal 15 sampai dengan 17 undang-undang nomor 10 tahun 1995, Junto Undang-Undang nomor 10 tahun 2006 tentang nilai pabian tentang kepabianan. Kemudian PMK nomor 160 tahun 2010, Junto PMK 34 tahun 2016, kemudian Junto PMK 62 tahun 2016. Mungkin di slide yang di-share Bapak Ibu sekalian, tidak ada Junto untuk ditambahkan dengan PMK 64 perubahan kedua dari nilai pabian untuk penentuan pabian masuk. Di situ belum ditambahkan PMK nomor 62-nya. Saya tambahkan di situ ada PMK 62 tentang perubahan kedua dari PMK 160. Kemudian PMK 67 tahun 2016, tentang deklarasi inisiatif dasar hukumnya untuk penentuan pabian masuk atau dibikin dengan pulantri deklarasiin. Kemudian PMK nomor 134 tentang pengajuan permohonan perubahan kedua dari PMK. Ini perdirjen di JVJ dan konsertasi inisiatif dasar hukumnya. Apa sih pengertian nilai pabian itu? Mungkin sebagian Bapak Ibu tahu, ada yang menganggap bahwa nilai pabian itu sama dengan nilai empois. Kemudian itu mungkin bisa saja benar, tapi nanti kita bahas lebih detail. Apakah sih sebenarnya nilai pabian itu? Menurut ketentuan PMK 160, Junto PM4 34, Junto PMK 62. Kita bahas mulai dengan pengertian nilai pabian. Berdasarkan PMK 160, Junto PMK 34. Nilai pabian untuk pengendian biar masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang menuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya apa sih? Di pasal 2 disebutkan dalam IKOTEM, nanti ada penjelasan terkenal, itu Cost, Insurance, and Fright. Ini ada penjelasan dari artikel 15 dari artikel 7 juga. Sebutkan bahwa nilai pabian barang impor adalah nilai barang impor untuk pengendian biar masuk berdasarkan biar pelurum, atau tarif dengan biar persentase. Apa sih perang penting nilai pabian? Di sini disebutkan, salah satu dari tiga-tiga pembentuan kewajiban pembayaran biar masuk. Kalau menguntung nilai pabian, kita harus mempertahankan tentang klasifikasi tarifnya, kemudian nilai pabian, kemudian keturunan asal barang, atau COO, seperti itu. Bermasuk itu faktornya terdiri nilai pabian, tarif, dan kurs. Nilai pabian berdasarkan in-quote term, yang kita anut, Cost, Insurance, and Trade, atau CIF. kemudian tarif berdasarkan BTKI tahun 2017, kemudian kurs, atau kita kenal dengan DPPM, sesuai kurs pajak yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. disini Bapak-Ibu sekalian, kita terlihat tadi, International Commerce Term, ada berapa Inquotem, yang terbaru Inquotem 2020, disini Inquotem masuknya kita menuruti tentang dan karena perusahaannya punya utang pajak sesuai sekitar 280 miliar, maka disitu bisa dibaca dengan sesuai undang-undangnya dan kedua, sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar saudara alias komisaris tadi Pernah terlihatkan webinar oleh Pak Kurniawan mengenai Inquotem 2020, disini ada kita mempelajari tentang kapan pemisahan tentang resiko yang ditanggung oleh seller sampai dengan bayarnya, pemisahan tentang pertanggung jawaban tentang biayanya atau cost, kemudian pemisahan pertanggung jawaban responsorsi tanggung jawab kewajiban dari seller atau dengan bayar. Disini ada berapa Inquotem, mungkin sudah Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti webinar tentang Inquotem 2020, kemudian disini Bapak Ibu sekalian harus paham dengan Inquotem dimaksud, jadi nanti pas pembelajaran tentang Dari Bapak Ibu sekalian tahu apakah ada biaya ini yang harus ditambahkan dan dengan ada Inquotem seperti apa di impois yang Bapak terima atau sales kontrak yang Bapak Ibu terima, kemudian apakah ini Bapak Ibu harus memasukkan biaya-biaya lain yang lagi yang sesuai dengan Inquotem yang Bapak Ibu sekalian sebutkan dalam sales kontrak, kemudian Bapak Ibu sekalian mengetahui biaya-biaya apa saja yang harus dikurangi jika Bapak Ibu sekalian mendapatkan Inquotem sesuai sales kontrak atau impois yang Bapak Ibu sekalian nanti dalam perhitungan nilai PPN yang Bapak Ibu kan submit ke pemberitahuan impor barang PIB. Pertama, contohnya Exwork. Di sini disebutkan nilai pertanggungan risikonya di gudang penyelidikan barangnya sampai gudang boleh sekalian contohnya seperti itu. Sedangkan Inquotem yang kita pakai yang dasar kita pakai adalah yang CIF CIF Cost Insurance Rate yang paling terakhir di sini disebutkan di sini di sini digambarkan kapan pertanggung jawaban risiko dari seller atau eksportirnya kemudian pertanggung jawaban dari bayarnya atau pembelinya kemudian pertanggung jawaban risiko biaya dari eksportirnya di sini kalau pas insuransi pertanggung jawabannya biaya insuransi dan pengapalnya tanggung sampai terus sampai di mana kemudian tanggung jawabnya bayar sampai di mana disebutkan di situ digambar yang nanti pas pembahasan nilai pabian akan diperjelas kalau inkotermnya apa apa yang harus ditambahkan nanti apa yang biaya dikurangkan seperti apa kita pelajari lebih lanjut nanti di sini inkoterm ditampilkan di kolom 26 di pembentuan impor barang disitu disebutkan inkotermnya nilai disitu disebutkan kemudian contoh PIB mungkin Pak Bieselun sudah tahu seberapa contoh PIB disini proses Pak Bieselun pasti mengikuti proses ekspor dan import pengiriman barang ke luar negeri Bapak Ibu sekalian seperti apa ini proses pembeliannya eksportir membeli barang ke luar negeri importir mesen barang melakukan pulkis menerima invoice menerima packing list kemudian menghitung pembahannya kemudian menambah PIB melamporkan biaya cukai disini seperti itu mungkin proses bisnis yang Pak Bieselun sudah lakukan selama ini yang melakukan kegiatan impor seperti itu saya lanjutkan saja ini proses pengajuan penulituan impor barang Bapak Ibu sekalian yang dimenggunakan CESA impor Pak Bieselun sekalian ini proses prosesnya pelocatnya seperti ini cukup buat tahu ini sekarang sudah otomatisasi dengan CESA impor bahwa semua kegiatan ini sudah ada di CESA impor jadi tidak ada lagi yang proses manual mungkin proses manualnya cuma di pemerintahan fisik disini semua sekarang proses melalui CESA impor dengan adanya CESA impor semasa pandemi ini koronan ini kami pejabat pengusaha-pengusaha dengan perseksi pabian bisa melakukan penelitian dokumen terbantu dengan work from home dengan adanya CESA impor jadi selama kegiatan ini kami bisa membuat kegiatan bisa memantuk kegiatan kegiatan impor barang melakukan penelitian penetapan di luar pabian menerima SPBL melakukan retroactive check di rumah atau di tempat-tempat di luar kantong yang tersedia jaring internetnya jadi seperti Bapak-Ibu sekalian bisa mensubmit PIB dimanapun dengan yang ada koneksi internetnya seperti itu juga kami di pejabat perusahaan perusahaan barang bisa melakukan penetapan atas transaksi nilai pabian maupun penetapan klasifikasi berdasarkan data-data atau penetapan pembentangan Bapak-Ibu submit melalui CESA impor jadi kami bisa melakukan penelitian dimanapun yang ada asas internetnya seperti saat ini kami bisa melakukan kegiatan zoom meeting ini dimanapun Bapak-Ibu sekarang berada bahwa dalam keadaan long weekend seperti ini kami Bapak-Ibu sekalian bisa menerima belajar tentang nilai pabian saya lanjutkan next dalam penghitungan nilai pabian kita mengalami namanya prinsip self-assessment maksudnya self-assessment ini artinya importir menghitung sendiri besaran nilai pabian berdasarkan dokumen pendukung transaksi jual-beli seperti invoice packing list BL sesuai kaedah nilai pabian dan berterapkan dalam penggunaan impor barang mengenai jumlah jenis kualitas atau spesiali teknis tarif pembenan dan harga barang harga barang dimaksud pada prinsipnya selalu kalau menggunakan konsultasi saya sebutkan dalam konsultasi nilai pabian yang tahu harga barang sebut adalah penjual pembeli serta tuan yang maesah makanya beban pebukti anda beran approvenya ditanggung di jual-beri barang itu ada di tangan importir jadi pejabat pejabat biar cukai cuma menguji nantinya menguji apakah transaksi ini bisa diterima apakah transaksi wajar menurut ketentuan PMK 120 juntuh PMK 64 juntuh PMK 62 jadi yang paling tahu memang eksportir importir dan tuan seperti sebutkan kemudian inilah tugas menguji kebenaran pabian kenapa penguji kebenaran keakuratan kewajaran pabian karena memang pada dasarnya importer importer cenderung tidak memotif ketentuan nilai pabian atau dalam update tidak jujur jika importer tidak jujur untuk memberi takuan nilai pabian sesuai ketentuan perundangan dari pabian 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 tentang sangsi administrasi ada sangsi administrasi berupa denda dan nilainya sampai 100 sampai 1000 persen dari biaya masuk yang kurang bayar namun jika dari pabian ditemukan ada unsur tidak bidana misalnya pemalsuan ada sangsi administrasi dan ada sangsi bidananya sejarah penerapan sistem nilai pabian kita pelajari model nilai pabian yang pernah diterapkan di Indonesia ini pertama dari zaman Belanda sampai tahun 1965 jadi kita mengandung namanya harga interpo harga di terminal di pelabuhan tujuan daftar harga tribulan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan jadi Menteri Keuangan tiap 3 bulan menetapkan harga-harga barang yang diimpor jadi mungkin ke zaman dulu barang yang diimpor tidak terlalu banyak jadi Menteri Keuangan bisa menetapkan harga dalam waktu 3 bulan sekali kemudian dari organisasi beli tahun 1985 pernah dilakukan berdasarkan harga pengesahan perwakilan di luar negeri atau konsular invoice dan pernah adanya harga patokan kemudian dari prioritas organisasi beli sampai terbitnya IMPRES 4 tahun 1985 dari 1995 sampai 1987 pada tahun 1985 pernah terbit namanya IMPRES 4 di mana kewenangan biaya cukai diserahkan ke biaya surveyor di mana harga penetapan dan misi harga dari surveyor luar negeri untuk nilai barang dengan free on board 5.000 ke atas ditentukan oleh PT Surveyor Indonesia atau SGS untuk harga invoice di bawah 5.000 dolar bisa ditetapkan oleh pejabat biaya dan cukai yang ditetapkan melalui harga profil terbanyakan oleh diurutera jenderal biaya dan cukai kemudian prioritas telah terbitnya undang-undang tentang kebabianan selanjutnya sampai sekarang di alternasi yaitu harga barang yang sesungguhnya dibayar sesuai ketentuan PM kelas 160 dituangkan dalam PM kelas 160 harga barang yang sesungguhnya dibayar actual fit atau payable atau yang sebenarnya dibayar payable ini kemudian kita pelajari model nilai pabian apa saja yang pernah diterapkan di seluruh dunia menggunakan real agreement on tariff and trade relation code disana disebutkan bahwa nilai pabian tidak hanya berserahkan actual price kemudian tidak diserahkan pada barang produksi dalam negeri nilai pabian tidak boleh ditetapkan secara spiktif dan semenang-menang kemudian berserahkan berdasarkan definition of value BDV berdasarkan pada international commission of relation of good under custom purpose tahun 1950 disebutkan bahwa nilai pabian adalah harga normal yaitu harga yang dapat dicapai pada saat biaya masuk wajib dibayar nilai pabian adalah harga patokan biaya cukai kalau menggunakan BDV kemudian berdasarkan word rate organization to get valuation disebutkan menggunakan nilai transaksi alasan menggunakan transaksi karena adil seragam netral atau tidak memihak tidak boleh piktif atas menang-menang konsisten dengan praktek perdagangan tidak digunakan untuk proteksi metode penentuan nilai pabian disini metodenya kemudian kita nanti kita pelajari lebih ini pembukaannya metodenya pertama metode namanya metode 1 transaksi barang persangkutan kemudian metode 2 nilai transaksi barang identik kemudian metode 3 nilai transaksi barang serupa metode 4 metode reduksi metode 5 metode kompetasi dan metode 6 metode pengulangan atau fallback disini disebutkan bahwa risk untuk letapan nilai metode 2 sampai dengan metode yang disebutkan risk-nya adalah 30 hari atau sebelum setelah tanggal dokumen pengakutan atau tanggal DL kalau metode pengulangan atau fallback jangka waktunya bisa lebih dari 90 hari setelah tanggal dari tanggal DL atau tanggal dokumen pengakutan metode 1 2 3 4 5 dan 6 harus terkenal secara hirarki harus diurut maksudnya hirarki diurut artinya seperti ini bahwa sekalian di pembukaannya kalau nilai transaksi tidak diterima kita harus menetapkan dulu metode 2 kalau metode 2 tidak bisa kita menetapkan metode 3 metode 3 tidak bisa metode 4 metode 4 tidak bisa kita menetapkan metode 5 kalau kemudian tidak bisa kita menetapkan metode pengulangan atau fallback namun atas permintaan importir metode komputasi dapat digunakan mendahului metode deduksi selanjutnya pertama ini metode nilai transaksi bagi sekalian metode 1 di sini kita pelajari metode 1 apakah yang dimaksud dengan nilai transaksi kemudian kita pelajari tentang apa saja komponen-komponen nilai transaksi dimaksud kemudian apa saja biaya atau nilai yang harus disesukan nilai transaksi ada biaya yang ditambahkan ada biaya yang dikurangkan kemudian apa saja yang bisa mengukurkan nilai transaksi disini kita pelajari ini lumayan banyak untuk nilai transaksi disini Bapak-Ibu sekalian harus memahami dasar dari nilai transaksi karena pada umumnya semua nilai transaksi disinilah kuncinya pemahaman tentang nilai pabian dengan Bapak-Ibu sekalian memahami nilai transaksi ada biaya definisinya kemudian ada komponen nilai transaksinya ada biaya ditambahkan tapi dikurangkan kemudian kenapa nilai transaksi ini bisa tidak diterima atau diguburkan Bapak-Ibu sekalian bisa memahami nilai pabian dimaksud kita pelajari dari awal sesuai PNK 60 pasal 5 disebutkan definisi nilai transaksi nilai transaksi merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar atau payable oleh pembeli kepada penjual atau sebarang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabian ditambah dengan biaya-biaya dan atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar disini disebutkan nilai transaksi harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar atau payable kemudian ada barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabian kemudian ada biaya-biaya yang harus ditambahkan atau biaya-biaya yang harus dikurangi jika biaya-biaya tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar nilai transaksi harus berasal dari suatu transaksi jual-beli dalam kondisi persaingan bebas jadi tidak ada persyaratan-persyaratan tertentu kemudian kalau ada persyaratan tertentu kenapa transaksi tidak terima nanti kita bahas di belakang ada pasal yang menyebutkan persyaratan seluruh nilai transaksi nah disini dari pengertian literasi itu ada dibahas kita bagi menjadi empat disebutkan literasi itu harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar kemudian terdapat penjualan atau penjualan ke dalam jarak labian ada terjadi jual-beli maksudnya kemudian ada biaya-biaya yang ditambahkan kemudian kondisi tertentu terpenuhi ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk nilai transaksi itu kita bahas satu persatu harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar pertama harga yang sebenarnya dibayar aktual pay maksudnya disini jika pada saat impor atau diserahkan PIB kantor pabian importer telah melulusi pembayarannya jadi Bapak-Ibu sekalian saat melakukan menurutupkan nilai pabiannya atas transaksi dimaksud Bapak-Ibu sudah membayarnya baik melalui tata cara pembayaran yang diakui kemudian harga seharusnya dibayar atau payable maksudnya disini jika pada saat barang diimpor importer belum lunasi pembayaran baik sebagian atau seluruhnya atau belum diketahui nilainya secara pasti jadi ini mungkin nilainya Bapak-Ibu sekalian membelinya dengan berhutang atau belum menurutupkan nilai secara pasti misalnya dengan budget value pembayaran tidak harus dilakukan dalam bentuk transport uang misalnya boleh melakukan melalui letter of credit version transnational atau ad-pand payment dan lain-lain ini contoh harga seharusnya atau payable disini disebutkan contohnya seperti ini eksporter di Indonesia membeli satu unit mesin X dari eksporter E di Nabor dalam kondisi harga yang disepakati USD 100.000 I membayar USD 60.000 USD sebelum barang dikirim sisanya sebesar 40.000 USD akan dibayar dalam 3 bulan setelah barang tiba ini dimaksudnya artinya pembeliannya dengan cara berhutang selama 3 bulan sekarang berapa nilai pabian yang harus sekarang cantukkan dalam bidang lantai maka nilai pabian beritahu pada BNJUK dalam PIB adalah 100.000 Yotar karena ini tidak melihat bahwa barang itu belum dibayar sepenuhnya disini sebutkan 60.000 dibayar sebelum barang dikirim atau DTN di depan biasanya 40.000 dibayar dalam jangka waktu 3 bulan jadi ini pabian tetap beritahukan bahwa sekalian 100.000 USD kita penjelasan selanjutnya harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar dalam PMK Pasal 5 PNJUK sebutkan total pembayaran untuk barang yang diimpor yang telah dibayar atau akan dibayar dari pembayar kepada penjual untuk kepentingan penjual tidak dapat dilakukan dengan alat atau alat pembayaran lainnya dapat dilakukan secara langsung menutup langsung maksud tidak langsung ini adalah ada kompensasi hutang misalnya kompensasi hutang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian bisa disebutkan kemungkinan ada kompensasi atas hutang penjual atau pembeli bisa disebutkan kenapa dimesebutkan secara tidak langsung dalam perangkat tujuan WTN meliputi seluruh pembayaran yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar sebagai persen penjualan barang impor oleh pembeli kepada penjual atau oleh pembeli kepada pihak ketiga untuk menunjukkan penjualnya disini biasanya hal-hal seperti ini harus cantumkan dalam ses kontrak disini kami bisa melakukan penelitian apakah ini termin pembayaran seperti apa disebutkan dalam ses kontrak untuk melakukan penelitian nilai pabian kami nantinya kami bisa minta deklarasi pembayarannya bisa disebutkan dalam ses kontrak termin pembayaran seperti apa apakah misalnya kalau memang pembayarannya dengan cara berutang kapan dibayarnya jangka seperti apa cara pembayarnya sepertinya maksudnya jangka waktu temponya kapan kapan dibayarnya sepertinya bukan ses kontrak atau bukti-bukti data-data pendukung tentang terbentuknya harga yang tidak masuk atau dikecolehkan dari disini nanti saya jelaskan dalam dalam tentang biaya ditambahkan dikurangkan sekitar yang dikurangkan uji coba pembuatan ruang pamer penyelidikan pasar dan biaya pengunggungan LC itu harus dikeluarkan dari nilai pampian kemudian biaya-biaya yang serah tegas dapat dibedakan dari harga yang sebenarnya terseharusnya dibayar setelah pengumpulan barang maksudnya ini kalau misalnya bapak sekalian ada tambahan biaya misalnya biaya pengertesan mesin tapi terjadinya setelah pengumpulan barang itu biaya-biaya itu harus dituarkan nanti kita belajar lebih lanjut kemudian ada biaya dividen ada ada bunga saya harap berlaku sesuai PKS nanti semua kegiatan apa biaya ditambahkan dikurangi seperti ini kita bahas selanjutnya kalau bisa sekali nah ini kita mulai bukan termasuk yang bukan termasuk nilai transaksi seperti apa pertama seperti saya sebutkan di awal biaya yang terjadi dari kegiatan pembeli untuk kepentingan sendiri misalnya contoh setiap awal uji coba pembuatan ruang pamer yang dilipasi yang dilakukan oleh pembeli itu harus dikeluarkan dari nilai transaksi kemudian biaya yang terjadi setelah pengibaran disini adalah biaya-biaya itu dikeluarkan biaya ditambahkan dalam nilai transaksi tapi pembuatan itu terjadi setelah pengimporan contohnya seperti ini untuk konstruksi pembangunan perakitan pemeliharaan bantuan teknik biaya masuk dan pederi biaya pengangkutan dan biaya insuransi setelah impor contohnya terhadap nilai transaksi di dalam transaksi sudah termasuk biaya untuk kontes barang atau biaya teknisi untuk kontes produknya di dalam setelah barang itu dijual ini biaya yang harus Bapak-Ibu sekarang kurangkan dari nilai transaksi kemudian bunga interest bunga atau interest dan dividen yang dibayarkan pembeli ke penjual barang impor bukan bagian dari nilai papian misalnya contohnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu sekalian membeli barang tertentu bayarnya DP 10% sisanya Bapak-Ibu sekalian hutang selama 3 bulan dari hutang dimaksud dikenakan bunga berapa persen sesuai tentuan opini Bapak-Ibu sekalian untuk bunga tersebut tidak dimasukkan dalam nilai transaksi tetap dihitung jumlah down payment-nya ditambah berapa jumlah Bapak-Ibu sekalian yang terserahkan untuk hutangnya seperti itu itu saja yang dimasukkan sebagai nilai transaksi untuk bunga diskon atau potongan itu juga sepanjang diskon berlaku secara umum misalnya berlaku secara umum ini diskon ini berlaku untuk siapa saja yang beli terhadap barang dimasukkan contohnya jika membeli dengan harga seperti sejumlah harga ini dapat diskon untuk siapapun yang beli seharga itu dapat diskon jadi nilai transaksi itu kemudian dikurangi diskon yang dimasukkan diskon-diskon contohnya cash diskon tentang berdasarkan jumlah nilai pembelian kemudian quantity diskon berdasarkan jumlah pembelian quantity diskon berdasarkan tingkat tingkat perdagangannya kalau dia kalau dia seperti wholesaler diskon seperti apa kalau retailer diskon seperti apa itu berlaku secara umum kemudian ada namanya satu lagi loyalty diskon semuanya sepanjang diskon tersebut berlaku secara umum biasanya untuk ada diskon seperti ini pijabat BDSK melakukan INP untuk mengetahui ini diskon ini dasarnya apa kemudian keterangannya seperti apa apakah ini bisa dipakai sebagai pengurang atau tidak kemudian biasanya pejabat pengusian-pengusian atau pejabat seksi Fabian meminta Bapak-Ibu sekalian menjelaskan alasan diskon dan dasar diskonnya seperti apa ini sebutkan apakah saya maksud dengan jual beli sebuah usaha atau langkah konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk baik dari berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya dengan tujuan utama mendatangkan keuntungan atau laba menurut WTO sebutkan semeni respiration sold for export the country of importation that only transaction involving natural international transfer of good jadi penjualan itu ada maksud di penjualan itu ada penjual ada pembeli kemudian yang diatur disini kalau ada disebutkan dalam pengertian informasi ada penjualan barang ke dalam daerah pabian Indonesia seperti itu ini contoh contoh-contoh penjualan yang lasin terjadi kalau contoh dua itu mungkin buat sekalian biasanya kami lakukan pelitian lebih mendalam karena kerudukan penjual dan pembelinya tidak lepan karena penjualnya atau penjual sama yang pembelinya itu masih dalam satu negara biasanya kami untuk transaksi seperti ini kami lakukan pendetian lebih mendalam untuk transaksi kalau yang seperti yang contoh satu yang lasin dilakukan dalam penggiatan import selanjutkan nah ini bapak sekalian sesuai PMK 160 disebutkan hal-hal apa sabja yang jual tidak dikatakan sebagai penjualan pertama pengiriman cuma-cuma di kolom consignment contohnya barang hadiah barang contoh barang produk promosi jika bapak bisa mencantumkan dalam impois dalam size contract custom purpose only atau barang sampel atau pre-off charge maka dalam nilai transaksi langsung kami tidak tidak terima kami ini kemudian tetapkan dengan tede 2 sampai 6 secara hirarki kemudian barang impor bersuasus konsignasi maksudnya disini contohnya di bapak ibu sekalian tentunya menaruh barang jualan di toko misalnya tidak bapak ibu sudah ada penjualan ke toko yang dimaksud tapi nanti keuntungan atau berapapun barang terjual baru dihitung kemudian barang konsignasi seperti itu jadi belum ada transaksi jual-beli disitu itu yang sebut dengan status konsignasi kemudian tiga barang diimpor oleh perantara agendari penjual yang tidak membeli biasanya pengajar sepersediaan barang diimpor oleh perantara maksudnya sini memang tidak diimpor barangnya dimasukkan dulu oleh perantara yang tidak menjual-beli tidak membeli barang dimaksud kemudian contohnya yang seperti penjualan di contoh dua tadi contohnya seperti itu barang impor yang diimpor dengan skema sewa baik minersialisis maupun kertasis biasanya untuk barang-barang impor sementara biasanya seperti ini makanya biasanya penetapan DAPB-nya sebelum penelitian impor barang kalau barang impor sementara dengan official assessment yang diimpor oleh cabang perusahaan bukan merupakan impor secara hukum maksudnya ini barang diimpor oleh dari anak perusahaannya masih bagian dari perusahaan dimaksud bukan secara terpisah dari badan hukum dimaksud misalnya PTX anak perusahaan yang masih satu badan hukum dengan PTX mengimpor barang untuk ke dalam darah pabian ini tidak diketahui sebagai penjualan kemudian barang pinjaman dengan status kemudian tetap padang pengirim ini sama seperti barang impor sementara jadi barang itu statusnya dipinjem dalam rangka proses misalnya contohnya PTX meminjam suatu alap di perusahaan yang sejenis di perusahaan di luar negeri untuk menggerjakan suatu kegiatan di dalam darah pabian biasanya disini impor sementara biasanya dibalikin lagi selanjutnya kemudian barang limbah atau scrap yang diimpor untuk dihancurkan ini semua penjualan yang penjualan yang tidak bisa diterima nilai transaksinya tidak terjadi penjualan di situ sekalian Pak Iwan nah ini kita siap Pak boleh tanya Pak siap ya Pak silahkan Pak ya Pak mau tanya kalau misalnya seperti gini Pak kita misalnya ada import jadi gini dari luar itu ada barang kita diberikan trial ini Pak selama 6 bulan jadi device-nya itu memang barang elektronik GPS untuk memonitor kontainer untuk pergerakan unit kontainer nah dia berikan trial selama 6 bulan 3 unit jadi kalau kita nanti setuju artinya kita cocok dengan alat itu kita berarti akan mendatangkan berarti sesuai dengan rencana pembelian tapi kalau tidak 3 unit yang kita diberikan gratis untuk di trial selama 6 bulan itu kita harus kirim kembali kepada si pemiliknya di Australia gitu Pak nah itu perlakuannya di importasinya nilai barangnya tetap bagaimana Pak ya nanti kan kita juga setelah 6 bulan kalau kita tidak jadi harus kembalikan kalau prosesnya Bapak begini aja Pak kan itu prosesnya Bapak belum tentu mau jual beli kan Pak Bapak bisa masukkan dengan menggunakan skema import sentara nanti Bapak menggunakan import sentara pejabat biar cukai atau pejabat akan menetapkan nilai pabene seperti apa Pak kami yang menetapkan tarifnya dan berapa jaminan seperti apa nanti kami tetapkan Pak dan jangka waktu import sentara nanti kan tidak jadi Bapak tinggal kembalikan lagi jadi tidak Bapak dia harus membayarnya tapi membayar jaminan sebesar berapa lama Bapak menggunakan barang itu memang ada kontraknya sih Pak kita ada agreementnya 6 bulan jadi nanti di review 6 bulan Bapak harus menyebutkan kontraknya juga Pak kalau Bapak saat import sentara persyaratan import dibawa diminta kontraknya berapa lama penggunaannya kemudian ekspornya kapan mau dibalikan kapan disebutkan di satu itu pengurusannya dimana ya Pak pengurusannya langsung ke kantor Pabian itu pengurusannya kantor Pabian Pak kantor Pabian Pak kantor Pabian oh karena ini barangnya kecil kan kita lewatnya udara berarti ke Soekarno-Hatta ya Pak kalau kalau kita sih di Jakarta oh jadi ajukan berapa lama Pak kira-kira berapa lama ya Pak itu pengajuannya kira-kira Pak untuk sampai dengan dapat approval pengajuannya sekarang cepat Pak pengajuan import sementara itu ada jangka waktunya tidak lebih dari selerumen lengkap tidak perlu saya lupa Pak nanti import sementara karena bukan bagian saya oke Bapak nanya ke PLI-nya beberapa lama tidak lebih dari seminggu nggak sampai Pak sehari-hari paling cepat oh tidak lama Pak pasal dokumen lengkap dulu Pak dokumen lengkap oke baik-baik Pak oke terima kasih Pak ya mau nanya sedikit Pak sorry I want mengenai yang tadi import sementara saya kalau pakai barangnya itu rupanya mungkin diekspor kembali mungkin akan dipakai gitu setelah 6 bulan itu berarti kita nggak bisa pakai fasilitas import sementara dong ya Pak kalau Bapak mengajukan awal import sementara kemudian ada Bapak pakai itu ada sanksinya loh Pak oh jadi kalau kalau tidak dibalikan itu ada sanksinya Pak nanti kan ada pelajaran tentang pas jelas kepahabian Bapak belum dibaca nanti detail disitu masalah import sementara nanti ada penjelasan detail Pak nanti ada pelajaran tentang Bapak ikuti tentang pembelajaran tentang import sementara ada sendiri nanti waktunya siang Pak saya lanjutkan Bapak kalau tidak ada pertanyaan izin Pak mau nanya Pak ini saya lanjutkan dengan biaya-baya atau nilai-nilai yang harus ditambah ya Pak mau nanya Pak sedikit Pak pertama komisi silahkan mengenai ini Pak untuk proses repair Pak barang repair dengan skema re-import ya Pak jadi sebelumnya barang itu dilakukan proses ekspor sementara sudah jelas dong Pak perbaikan Pak ya barang itu untuk perbaikan Pak jadi ketika di ekspor itu diproses ekspor sementara Pak dengan tujuan perbaikan nah ketika kembali lagi itu kan diproses re-import Pak nah untuk barang itu sendiri kan dia tujuannya kan bisa dikatakan bukan untuk ada transaksi ya Pak karena untuk perbaikan nah untuk harga barangnya sendiri itu berarti bisa di maksudnya bisa dihilangkan nggak Pak jadi kita masukkan cuma harga perbaikannya kalau barang Bapak kalau dalam rangka perbaikan Pak saat Bapak saat ekspor hasil mengajukan permohonan ekspor dalam rangka perbaikan Pak nanti pasal impornya hanya dikenakan atas biaya-biaya atau spare part yang ditambahkan Pak itu aja yang dikenakan perhitungan kewajiban membayar biaya masuk pajak-pajak dalam rangka perbaikannya Pak untuk barang yang awal yang di ekspor tidak dikenakan nah iya Pak tapi kalau ada biaya-biaya misalnya ada spare part ditambahkan atau biaya-biaya proses pengerjaannya itu itulah yang akan dikenakan biaya masuk dan pajak dan mereka impornya Pak tapi Bapak sebelum melakukan kegiatan itu Bapak harus mengajukan permohonan ekspor dalam rangka perbaikan Pak oke siap baik Pak baliknya kan sudah ditentukan lebaran prosesnya ada jangka waktunya kapan selesainya oke siap baik Pak terima kasih Pak siap saya lanjutkan Pak kalau tidak ada pertanyaan karena materinya lumayan banyak biaya-biaya atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pertama komisi penjualan atau jasa perantara kecuali komisi pembelian disini Bapak-Ibu sekarang harus memahami betul dia misalnya kenapa apa yang misalnya komisi penjualan apa yang misalnya komisi pembelian ini biasanya disoal biaya ini mewakili siapa kuncinya disitu kemudian biaya pengepakan terbiaya pengemasan asis royalti dan biaya lisensi prosit biaya pengangkutan biaya pemuatan dan pembongkaran dan biaya asuransi berdasarkan narga liat semua biaya itu harus objektif dan terukur maksud objektif ini berdasarkan ada bukti-buktinya misalnya kalau contohnya ada kalau biaya asuransi di luar negeri ada buktinya ada polis asuransi dibuka di luar negeri kemudian terukur terdapat nilai atau hangka ada nilainya seperti apa misalnya contohnya dia inkotemnya FOB kemudian BR sebutkan trade collect Bapak-Ibu sekarang harus melampirkan kata terukur ini maksudnya invoice dari pelayaran berapa sih jumlah nilai dari trade-nya situ maksudnya seperti itu di luar biaya-biaya atau nilai-nilai tidak boleh ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar disini pasal 6 sebutkan dalam Pemba 160 biaya dan atau nilai-nilai yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar dan atau seharusnya dibayar harus berdasarkan bukti nyata dan data yang objektif dan terukur jadi suatu saat kita penyempat biaya cukai dalam menetapkan biaya yang harus tambahkan seperti ini atau Bapak-Ibu sekalian menambahkan nilai itu harus ada dasarnya seperti saya jelaskan tadi kalau Bapak-Ibu sekalian menyebutkan inkotemnya FOB Bapak-Ibu sekalian harus menambahkan nilai trade dan asuransinya nilai trade Bapak-Ibu sekalian dasarnya harus ditambahkan invoice dari layarannya berapa sih harga trade-nya sebenarnya kemudian asuransi kalau ada asuransi dalam negeri Bapak-Ibu sekalian harus melambahkan polis asuransi dalam negerinya seperti itu pasal nomor 2 biaya-baya dan atau nilai selain dimaksud tidak dapat ditambahkan dalam harga sebenarnya atau seharusnya dibayar sekarang kita jelaskan masing-masing nah ini Bapak-Ibu sekalian perbedaan komisi disini kalau gambar ini ini kalau arahnya seperti ini ini dia perantara aja ini mewakili penjual kalau penjualan kan langsung pembeli sesuatu misalnya ada perantara agen misalnya penjual melalui agennya menjual barang ke pihak pembeli ini makanya disini ada komisi penjualan komisi penjualan disini harus ditambahkan dalam nilai transaksi kalau misalnya kebalik disini pembeli melalui pembeli ini garisnya kebalik kesini pembeli melalui agen perantara melakukan pembelian ke sini ke penjual ini garisnya kebalik seperti ini arahnya disini tidak bisa dimasukkan ke nilai transaksi komisi pembelian akan bulan membeli transaksi komisi penjualan ditambahkan ke nilai transaksi ilustrasinya seperti ini kita lihat perantara ini perantara atau ini mewakili siapa kalau dia mewakili penjual komisi nilai dari jasa perantara ini harus ditambahkan ke nilai transaksi jika garisnya kebalik perantara ini mewakili pembeli ini tidak bisa ditambahkan di nilai transaksi ini soal soal seperti ini buat sekalian importer I di Indonesia melalui perwakilannya importer I kalau importer itu sama dengan situasinya pembeli melalui perwakilnya P di Singapura artinya P ini mewakili importer membeli satu unit mesin X dari exporter E di Singapura dengan kondisi harga kontrak disepakati 100.000 USD biar komisi untuk P ini P ada komisinya nih sebesar 10.000 USD menjadi tanggungan I itu siapa kata kunci kunci itu siapa P mewakili I itulah importer atau dalam rentik pembeli jadi harga yang dimasukkan diterima transaksi sebesar ini maka nilai PAPE yang diwajibkan diberitakan kepada biaya cukir dalam PIB adalah 100.000 USD karena kata kuncinya P mewakili importer atau pembeli 1.000 Pak sekalian jadi komisi sebesar 1.000 ini tidak bisa ditambahkan ke nilai produk yang disepakati kalau kembalikan misalnya melalui perwakilannya P itu menjual produk ke importer I biaya komisinya kalau sebesar sebesar untuk menjadi tanggungan E maka karena dia adalah P mewakili E karena komisi penjualan maka dia itu harus tambahkan sebesar jadi biaya transaksinya total biaya transaksinya sebesar 100.000 ditambah 10.000 jadi 110.000 kalau P mewakili E seperti itu selanjutnya asis nilai barang dan jasa pengertian sebenarnya nilai nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang turunkan untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk impor yang bersama sepanjang nilai tersebut belum bayar ini Bapak sekalian memasuk tertentu atau alat tertentu di produk barang-barang di Bapak impor dalam hal nilai tersebut belum dimasukkan ke dalam nilai transaksi atau barang harga yang sebenarnya dibayar terus harusnya dibayar di situ jadi nilai ini harus ditambahkan Seperti apa ASIS ini masuk dijadikan sesuai PMK 160 dan perubahannya nilai barang terjadikan secara langsung atau tidak berupa material komponen bagian dan barang sejenis yang tergantung dalam barang impor kemudian peralatan cetakan dan barang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor material yang digunakan dalam pembuatan barang impor teknik pengembangan karya seni desain perencanaan sketsan dilakukan di luar daerah pabian dan diperlukan untuk pembuatan barang impor sesuai kentuan PMK 160 Bapak Ibu sekalian jika ASIS berasal dari daerah pabian nilai ASIS tidak dikenakan biaya masuk tidak dikenakan dalam perhitungan biaya masuk jadi ada perhitungan sendiri tapi nilai barang dari ASIS itu harus dimasukkan dalam perhitungan nilai transaksi ini restorasi ASIS sobat sekalian misalnya Bapak importer X akan membuat produk handphone di China konfakturnya ada di China disini kemudian pihak importer Indonesia memesan pemasak di USA misalnya desain HP-nya disini dari USA di kiri desain HP ke manufaktur China kemudian salah satu kemudian lagi importer Indonesia membeli LCD HP dengan pemasak di Korea di Korea dikirim ke manufaktur di China kemudian biar ada ciri khas Indonesia pihak Indonesia mengirimkan casing HP dengan model misalnya dengan gambar-gambar yang ciri khas Indonesia untuk dibuat produk menjadi produk handphone di China nah ini desain HP yang dari Amerika LCD HP dari Korea ini ASIS dari luar Darah Pabian sedangkan casing HP yang dikasihkan importer di pasak Indonesia ini ASIS dari dalam Darah Pabian semua nilai desain HP nilai LCD HP nilai casing HP ini harus ditambahkan dalam perhitungan generasi untuk unit HP dimasuk dalam unit HP sudah diperhitungkan ASIS dari desain HP yang di pasak dari luar negeri SD HP yang di pasak dari luar negeri dan casing HP yang di pasak dari Indonesia selanjutnya nah ini sesuai ketentuan bahwa untuk barang yang sudah dibayar dari dalam Darah Pabian kemudian dimasukin lagi tidak akan dikenakan tidak dikenakan di masuk terpajak dalam rangka impor makanya untuk perhitungan biar masuknya ada ketentuan disini Bapak masuk yang dibayar untuk produk yang mengandung ASIS dalam Darah Pabian disini disebutkan biar masuk satu dikurangi NA NA itu nilai ASIS dari Darah Pabian kemudian NT itu dari nilai transaksi yang mengandung nilai ASIS total nilai transaksi yang mengandung ASIS dari biar masuk dibayar kemudian dari persentase nilai ASIS dikalikan jadi biar masuknya itu intinya biar masuk yang nilai transaksi ASIS dari dalam Bapak tidak dikenakan biar masuknya seperti itu Bapak Ibu sekalian contohnya seperti ini harga siap satu produk 100.000 US dollar kemudian diketahui ini diketahui dari data terukur disebutkan ditemukan ASIS dari dalam produk sebesar 10.000 US dollar kemudian ada ASIS dari luar Bapak sebesar 15.000 tarik biar masuk diketahui 10% ini 10.000 ini total harganya kan harga siap siap ini di ini maksudnya di sini beberapa sekalian dalam nilai siap tahui ASIS ini belum ditambahkan dengan nilai siap jadi harus ditambahkan ini ASIS dari daerah Fabian tambah ASIS dari luar daerah Fabian jadi total harganya 100.000 US dollar kemudian kita telah nilai Fabian nilai Fabian dihitungnya berdasarkan total nilai siap dikali dengan NIPBM maka kita temukan nilai Fabian berdasarkan sekalian 1,290.000 juta rupiah kemudian biaya masuk dihitung berdasarkan tarif biaya masuk dikali nilai Fabian di sini ketemu biaya masuknya biaya masuknya sebesar 115 biaya masuk ini biaya masuk termasuk ASIS dari daerah Fabian sesuai ketentuan bahwa ASIS daerah Fabian tidak dikenakan biaya masuk jadi biaya masuk ini harus dikurangi sebesar dengan nilai perhitungan seperti apa sehari rumus tadi biaya masuk sama dengan biaya masuk kali 1 dikurangi nilai ASIS daerah Fabian dengan total nilai transaksi seperti ini nilai masuknya berapa 125 25 juta kemudian 1 dikurangi 10 ribu itu adalah nilai ASIS dalam Rabian dikurangi total nilai transaksi jadi nilainya kan lebih kecil daripada biaya masuk yang sebelumnya karena nilai ASIS daerah Fabian tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya masuk dan paham Pak Iwan Pak mau nanya Pak kalau itu sebenarnya kalau misalnya yang ASIS dari dari dalam daerah Fabian kalau memang tidak langsung dihitung jadi hitung singkatnya sebenarnya kan sama saja 100 ribu ditambah yang ASIS dari luar Fabian 15 ribu jadi sebenarnya kita hitung kalau dilangsungkan 115 x 10 ribu x tarifnya 10% itu sebenarnya bisa juga kan Pak iya Pak kan kita dalam pembelajaran Bapak harus tahu ini yang harus dimasukkan kalau seperti itu semua juga gitu Pak sekarang kan Bapak juga tidak menghitung nilai Fabian juga menghitung jadi saya menjelaskan inilah perhitungan kan biaya harus dimasukkan biaya harus dikeluarkan kalau seperti itu kalau Bapak nanti kan kalau saya menjelaskan seperti itu materi seperti ini saya menjelaskan tentang biaya harus dimasukkan biaya harus dikeluarkan seperti itu jadi seperti itu kalau secara nanti teknis di lapangan mungkin cara mudah seperti ini itu itu menggambangkan Bapak Ibu sekalian tapi dasarnya dapatnya seperti apa sebenarnya seperti ini Pak saya menjelaskan di materi PMK 160 bahwa saya menjelaskan bahwa nilai ini kenapa nilai ini tidak dimasukkan jadikan lebih kecil karena nilai ini dasarnya asis dari Fabian sesuai ketentuan kan itu tidak dikenakan biaya masuk perhitungannya seperti ini Pak penjelasan seperti itu nanti detailnya seperti itu ya Pak terima kasih Pak selanjutnya selanjutnya prosit ini prosit nilai penjelasan prosit adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali pemanfaatan atau pemakaian barang yang impor persangkutan di dalam yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual prosit ini sama dengan royati nanti besarnya prosit biasanya nanti ada perhitungan namanya pelentari declaration buat sekalian karena perhitungannya kalau sudah diketahui harus dimasukkan ke dalam nilai transasi biasanya sesuai kontrak atau perjanjian prosit itu baru dibayarkan 6 bulan atau setahun biasanya jadi Bapak-Ibu sekalian tidak menurut saya berapa sih prosentase prosesnya selama 6 bulan kan Bapak-Ibu belum melakukan penjualan jadi biasanya besarnya tidak diketahui makanya ada nanti sesuai PMK 67 ada namanya voluntary declaration sama seperti tapi kalau Bapak-Ibu sekalian sudah mengetahui nilai prositnya harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi contohnya seperti ini nah ini ini prosesnya sudah diketahui sekalian besarnya sudah diketahui nilainya sudah pasti seperti itu jadi tinggal ditambahkan importer I di Indonesia membeli 100 unit mesin X dari eksporter di Indonesia dengan kondisi harga sepakati 1000 USD per unit I wajib menyerahkan prosit sebesar 1% dari omset penjualan Indonesia setara dengan nilai USD 10.000 yang lambat akhir bulan ke 6 bulan setelah importasi ini prosesnya sudah diketahui jumlahnya tinggal tambahkan ini nilai 1000 unit kali 100 tambah nilai paham nilai prosit ini karena sudah diketahui sebesar 10.000 USD dari nilai barang 100.000 ini ditambah dengan nilai prositnya ini untuk proses yang sudah ketahui nilai atau besarnya Ini pelocat tentang Proceed seperti apa Saya jelaskan seperti ini Bapak-Ibu sekalian Kalau di Barang impor yang Bapak-Ibu Impor itu tergantung Ada nomor Proceed Sekarang dilihat Apakah Bapak-Ibu sekalian dapat memberikan nilai Besar nilainya Jika Bapak-Ibu sekalian bisa Seperti contoh tadi Bapak-Ibu sekalian tambahkan Nilai Proceed ke nilai Transaksinya dan lampirkan Ke pemerintahan impor barang Jika Bapak-Ibu sekalian tidak bisa Misalnya penjualan belum melakukan Jadi Bapak-Ibu sekalian tidak bisa menghitung Berapa jumlah persentase misalnya Misalnya dari 10% dari jumlah penjualan Barangnya misalnya Berapa persen dari Tidak mencapai seperti itu Dan jangka waktunya Masih lama Makanya Kalau nilai transaksi tidak dapat diterima Kecuali Kalau tidak dapat ditentukan Maksudnya disini Nilai transaksi Bapak-Ibu sekalian Pasti diugurkan Kalau ada proceed tapi tidak bisa diterima Nilai transaksi tidak bisa diterima Karena di proceed ini Bapak-Ibu sekalian tidak dapat tentukan Sesuai ketentuan PMK 67 Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan Namanya menyerahkan Deklarasi inisiatif Atau voluntary declaration Jadi Dicantumkan di perhitungan Proceed-nya Bapak-Ibu sekalian berhitungan berapa Kira-kira proceed-nya Ibu sampaikan disana Jenis barang yang mengandung proceed Perkiraan nilai proceed Dan tanggal settlement date-nya Tanggal penyelesaiannya Maksimal disana kalau proceed Satu tahun Dilampirkan disitu Di internal import barang Disana kami cek Kalau NTR kan nilai transaksi Kalau proceed ada kodenya sendiri Disitu kami Oh ini ada Menyampaikan Deklarasi inisiatif Untuk voluntary declaration Jadi suatu saat Jika Nilai pabian Bapak-Ibu sekalian itu Nilai jumlah Nilai proceed Melebihi Kurang dari jumlah Yang Ibu Bapak Sampaikan di PIB Atau kurang bayar Karena sudah menyampaikan Deklarasi inisiatif Tidak akan dikenakan Sansi-sansi berupa denda Itu Bapak-Ibu sekalian Tapi Jika Bapak-Ibu sekalian Tidak menyerahkan Deklarasi inisiatif Atau berdasarkan ketemuan Ada proceed Yang dilakukan nilai besarnya Maka Atas kekurangan Pembayaran biaya masuk Tersebut Tetap dikenakan Sansi-sansi berupa denda Bapak-Ibu sekalian Sama setiap projek Proceed Deklarasi Kalau berarti Untuk berkaitan Dengan Interval Ini ada Di PMK 160 Penjelasan Royalty itu Yang bisa dipakai Serial adalah seperti ini Dibayar oleh Pembeli langsung Atau tidak langsung Merupakan persyaratan Penjualan barang Impor Berkaitan dengan Barang impor Ini persyaratan Royalty Seperti ini Royalty bisa ditambahkan Dalam hal Dibayar oleh Pembeli langsung Atau tidak langsung Merupakan persyaratan Penjualan barang impor Berkaitan dengan Barang impor Ilustrasi Projeknya Bersama dengan Proceed Bapak-Ibu sekalian Kalau barang impor Bapak-Ibu sekalian Diketahui Ada Royalty Atau biaya Lisensi Kemudian Bapak-Ibu sekalian Bisa mengetahui Contoh soal di awal itu Bapak-Ibu sekalian Bisa mengetahui Oh ada Proceed sebesar-besar ini Bertentukan jumlahnya Bapak-Ibu sekalian Tinggal tambahkan Nilai transaksi Kemudian Dicantumkan dalam Peruntuan impor barang Namun Jika Bapak-Ibu sekalian Tidak dapat memberikan Nilai transaksi ini Transaksi Dapat diterima Sebagai Nilai barang ini Dapat diterima Sebagai Nilai transaksi Tetapi Sesuai Pembeli Mk67 Atas Royalty Biasensi Yang tidak bisa Diperkirakan itu Bapak-Ibu sekalian Dapat mengajukan Namanya Declarasi Inisiatif Atau Parliamentary Declaration Jadi Bapak-Ibu sekalian Bisa mencantumkan Perkiraan Besaran nilai Royalty Sebut Nanti dicantumkan Di kolom P36 PIB Jenis barang Yang mengandung Royalty Perkiraan Nilai Tanggal penyelesaian Atau setelah mendidiknya Dan Maksimal Jangka waktu Setelah mendidiknya Satu tahun Bapak-Ibu sekalian Disini Bersama Prosesnya sama Kalau suatu saat nanti Di akhir Misalnya Suatu saat nanti Pas Sudah jatuh tempo Suatu tahun nanti Royalty Kita tahu Royalty Bapak-Ibu sekalian Itu Kurang dari Kurang yang beritakan Dalam PIB Bapak-Ibu sekalian Tinggal Mengajukan Penambahan Nilai Nilai Besarnya Nilai Relati Biaya resensi Yang bayar Tidak Dikenakan Sangsian Bersih Berupa Denda Misalnya Bapak-Ibu sekalian Sudah bayar 9 juta US dollar Tapi Seharusnya Masih ada Seharusnya Dibayar 10 juta Biaya resensinya Tinggal Ditambahkan 1 juta lagi Dianjukan Beritahan Ke Biaya dan cukai Untuk Kekurangan Pembayaran ini Tidak dikenakan Sangsian Bersih Berupa Denda Selanjutnya Ini Persyaratan Seterusnya 60 Bapak-Ibu sekalian Ada Dan perubahannya Disebutkan Royalty Dan biaya resensi Ditambahkan Sepanjang Satu Berhubungan Atau berkaitan Dengan barang Yang diimport Berhubungan Atau berkaitan Barang Yang diimport Kemudian Dibayar Secara langsung Atau Dilangsung Oleh Pembeli Tiga Merupakan Persyaratan Penjualan Empat Sepanjang Belum Ditambahkan Nilai Rada Ditambahkan Pembayaran Atas hak Mereproduksi Barang Import Di negara Pengimpor Nanti ada Contoh soalnya Contohnya Bapak-Ibu sekalian Membeli Master Master Kaset Atau Master video Dari suatu Produk Musisi Luar negeri Misalnya Contohnya Kemudian Direproduksi Dalam negeri Itu Tidak Ditambahkan Pembayaran Pembayaran oleh Pembeli Atas hak Distribusi Atau Penjualan Kembali Barang Import Sepanjang Bukan Memerukan Perser Penjualan Ini Kata-kata Bukan Memerukan Perser Penjualannya Misalnya Ada Pembayaran Pembeli Atas hak Distribusi Atau Penjualan Kembali Barang Import Sepanjang Ini Tidak Ditambahkan Berus Contoh Royalty Mus Hika Membeli 20.000 Keping CD Penyanyi Link Dari Tahun 70-an Dari Ascent Company Di USA Dengan Persyaratan Sebagai Dikut Harga Per Keping Adalah 5 Dolar Per CD Nilai Barangnya Nilai Barangnya 5 Dolar Per CD Yang Diberi 20.000 Keping CD Kemudian Mus Hika Wajib Membayar Royalty Sebesar 1 USD Per CD Kepada Mr. Choi Selaku Royalty Holder ASEANTO Company Ini Penjelasannya Sudah Menuhi Penjelasan Ketiga Tentang Royalty Bapak Sekalian Merupakan Barang Import Kemudian Ada Persyaratannya Kemudian Dibayarkan Ke Langsung Atau Tidak Langsung Ini kan Pembayaran Tidak Langsung Tidak Langsung Yang Royalty Holder Mr. Choi Pembayarannya Melalui ASEANTO Corporation Nilai Royalty Ini Harus Dibayarkan Nilai Barang 5 Dollar Per CD Kali 20 100 Dibu USD Kemudian Ditambahkan Royalty Sebesar 1 Dollar Per CD 20 Jadi Nilai Transaksi Yang Harus Diberitakan Sebesar Nilai Barang 100 Dibu USD Nilai Royalty Sebesar 20 Dibu USD Jadi Totalnya 120 Dibu Syarat Untuk Penahan Reaktif Ditambahkan Berhubungan berkaitan Barang Impor Dibayar Salah Langsung Atau Tidak Langsung Oleh Pembeli Merupakan Persatuan Penjualan Sepanjang Belum Ditambahkan Berikutnya Contohnya Yang Mendistribusikan Distribusi PT Crunching Membeli Master Album Penyanyi ACDC Dari Cancadute Corporation Di Perancis Harga 5 Ribu USD PT Crunching Diberi hak Untuk Merupakan Reproduksi Di dalam Negeri Dalam Bentuk CD Sebanyak 2000 Kepi CD Dengan Syarat Wajib Membayar PLT 1 CD 1 Dollar Per CD Berapa Nilai Transay Harus Dibayar Sekarang Kenapa Cuma Bayar 5000 Buat Sekarang Pertama Syarat Royalty Untuk Tambahkan Itu Dibayar Penuhi Karena Apa Pertama Untuk Royalty 21 Dollar Hanya Untuk CD Ini Yang Diimpor Master Master Kenapa Tidak Tambahkan 1 Dollar Per CD Yang Impor Kan Master Bukan CD Jadi Ini Transay Yang Dibayarkan Cuma Atas Nilai Master Album Handling Cat Atau Biaya Pengemasan Atau Biaya Pengepakan Disini Atau Biaya Ditambahkan Adalah Segala Biaya Yang Berkaitan Dengan Pengangkutan Barang Ketempat Impor Dalam Darah Paben Yang Belum Termasuk Biaya Transportasi Berupa Biaya Pemuatan Pembongkaran Penyimpanan Pergudangan Transit Dan Handling Cas Yang Timbul Sejak Barang Dibongkar Dan Diyangkut Ketempat Timbul Dalam Darah Pabian Kaitan Dengan Tempain Sesuai Inkotem Ini Seperti Apa Makanya Bapak Sekarang Jika Mempelajari Inkotem Nanti Ada Biaya Apa Yang Harus Tambahkan Kalau Inkotem X Work Pasti Ada Biaya Indan Indan Cas Biaya Pemuatan Di Pelabuhan Muat Harus Tambahkan Disitu Sesuai PMK 160 Nah Ini Bapak Sekarang N Biaya Pengangkutan Plates Adalah Nilai Dari Biaya Transportasi Barang Import Kedalam Dala Kabian Yang Sebenarnya Dibayar Terus Dibayar Dukung Pengangkutan Biaya Belum Termasuk Dalam Nilai Transaksi Misalnya Kalau Inkotem F.O.B Nilai Play Harus Ditambahkan Kalau Nilainya X.Work Ada Nilai Play Terus Tambahkan Bukti Nyata Objektif Dan Terugur Besaran Nilai Transplositi Dalam Hal Bukti Nyata Atau Data Objektif Dan Terugur Besaran Biaya Transplositi Tidak Tersedia Maka Biaya Transplositi Ditapkan Sebagai Berikut Ini Disesuai PMK 60 Bapak Sekalian Ditapkan Seperti Ini Misalnya Bapak Sekalian Disebutkan Dalam Bill of Leading Atau Dalam Bill of Leading Pengangkutan Lewat Laut Misalnya Trade Collect Bapak Ibu Sekalian Meminta Misalnya Tidak Bisa Menyampaikan Dukti Invoice Biaya Pengangkutannya Makanya Untuk Seperti itu Untuk Memudahkan Berapa sih Saya harus Memasukkan Nilai Trade-nya Kalau Tidak Mengetahui Tidak Ada Nilai Invoice Credit Indonesia Serahkan Pelayaran Seperti Ini Sesuai PMK 160 Dan Perubahannya Pengangkutan Laut Untuk Pengangkutan Laut Besarnya Tidak Sebesar 5% Dari Nilai FOB Untuk Negara ASEAN 10% Dari Nilai FOB Untuk Negara ASEAN Non-ASEAN Dan Australia 15% Untuk Selain Jasa Untuk Orang Eropa Amerika Ditapkan 15% Kalau Pemutar Biasanya Sudah Ada Tarif Iatanya Sesendiri Lebih Gampang Ini Biasanya Kami Tetapkan Seperti Ini Contohnya Bapak Sekalian Menyampaikan Incotum FOB Disebutkan DBL Trade Collect Tapi Bapak Bapak Sekalian tidak mencantumkan Nilainya Mencantumkan Di PIB Incotumnya CNF Cost and Trade Tapi Padahal Bukti Terukur Sesuai Saks Kontrak Bahwa Incotumnya Cuma FOB BL Trade Collect Karena Kami Menetapkan Jika Bapak Sekalian Tidak Bisa Menyerahkan Bukti Impose Pengiriman Barang Atau Pengangkutan Yang dimaksud Kami Selaku Pejabat BN Cukai Sesi Pabian APBD Menetapkan Dasar Seperti ini Bapak Sekalian Kalau Barangnya Dari ASEAN Kami Tetapkan 5% Dari Nilai FOB Kalau Barangnya Dari Non-ASEAN Non-ASEAN Non-Australia Kami Tetapkan 10% Kalau Barang Dari Eropa Dan Amerika Kami Tetapkan 15% Seperti Bapak Sekalian Selanjutnya Asuransi Ini Penting Bapak Sekalian Kenapa Masih ada Notul Asuransi Bapak Sekalian Karena Sesuai ketentuan Adalah Pengertian Asuransi Adalah Biaya penjaminan Pengangkutan Barang Dari tempat Ekspor Di luar negeri Atau tempat Import Dalam Daerah Pabian Asuransi Disebut Adalah Disebutkan Di sini Adalah Biaya Penjaminan Pengangkutan Barang Dari tempat Ekspor Di luar negeri Ketempat Impor Dalam Dalam Bapak Bapak Karena Masih kami Temukan Berapa Dokumen Impor Barang Yang Asuransi Asuransi Dalam Rangka Pembuatan PIB Bukan Itu Maksud kami Asuransi Asuransi Di sini Asuransi Dalam Rangka Penjaminan Pengangkutan Barang Dari Tempat Ekspor Di luar Negeri Ketempat Impor Dalam Bapak Bapak Bukan Asuransi Dalam Rangka Ini Tidak Asuransinya Bikin Asuransi Dalam Rangka Pembuatan PIB Bukan Itu Yang Dimasukkan Asuransi Yang Dibuka Di dalam Negeri Tidak Dimasukkan Kedalam Bapak Bapak Contohnya Misalnya Incotermnya CNF Bapak Sekalian Membuka Asuransi Dalam Negeri Makanya Asuransi Ditambahkan Jadi Danggap Nol Nilai CIF Tanpa Asuransi Beritungannya Total Nilai CIF Itu Tanpa Asuransi Karena Asuransi Terbitkan Di Bapak Kalian Satu Lagi Permasalah Bapak Sekalian Asuransi Harus Diterbitkan Sebelum Atau Pada saat Pemuatan Paling lambat Sebelum Paling lambat Pada saat Pemuatan Dalam Serang Pengangkut Jadi Bapak Sekalian Kalau Nanti Tanggal Asuransi Melebihi SIP On Board Berarti Asuransi Bapak Sekalian Bisa Jadi Tidak Diterima Kalau Bapak Sekalian Menyantumkan Polis Asuransi Dalam Negeri Seperti Itu Atau Melampirkan Tanggal Penelitian Asuransinya Melebihi Tanggal Penguatan Kesalahan Pengangkut Kemudian Dalam Hal Biar Asuransi Bapak Ibu Sekalian Tidak Diterima Asuransinya Atau Enggak Bisa Tidak Bisa Mencantumkan Besaran Inkotem Sen F Bapak Sekalian Tidak Tau Berapa Sih Nidak Asuransi Yang Saya Harus Bayarkan Atau Tambahkan Dalam Nidak Transansi Dimasuk PMK 160 Kalau Asuransi Belum Termasuk Dalam Transansi Bapak Sekalian Bisa Melakukan Perhitungan Sebesar Setengah Persen Kali Nilai Cost And Freight Nilai APOB Tambah Nilai Freight Dikali Setengah Persen Itulah Besarnya Asuransi Sesuai PMK 160 Dan Perubahannya Selanjutnya Tadi Ini Saya sering Mesti Setemukan Asuransi Bapak Sekalian Tidak Diterima Sehingga Ditapkan Menjadi Setengah Persen Dari Nilai CNF Kenapa Karena Tanggal Dokumen Asuransi Harus Sebelum Atau Selamat Selamatnya Pada Tanggal Pengiriman Atau Pengapalan Contohnya Sip Onboard Tanggal Berapa Minimal Eh Maksimal Tanggal Maksimal Tanggal Asuransi Harus Sesuai Tanggal Sip Onboard Kalau Asuransi Lewat Laut Kemudian Kalau Asuransi Terbukti Dalam Negeri Bapak Terbukti Terbukti Asuransi Atau Polis Asuransinya Kalau Asuransi Open Cover Bapak Asuransi Harus Melampirkan Serbukti Asuransinya Dan Copy Open Cover Kalau Operasi Dalam Negeri Ada Cuma Polis Asuransinya Harus Melampirkan Polis Asuransinya Ini Bapak Sekalian Dalam Hal Penambahan Biaya Atau Nilai 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 Transaksi Penambahan Atau Penyesuaian Biaya Atau Nilai Sebagian Dalam Artikel 8 Yang Dikung Oleh Bukti Yang Nyata Dan Data Terukur Nilai Asuransi Tidak Diterima Misalnya Bapak Sekalian Salah Menjantumkan Nilai Frid Dasar Perhitung Salah Tidak Menjantumkan Nilai Infois Kemudian Seperti itu Ada nilai Asis Tapi Tidak Ditambahkan Ada Biaya Setambahkan Tidak Ditambahkan Maka Nilai Transaksi Bapak Sekalian Dapat Diterima Kalau nilai Transaksi Dapat Diterima Kami Kalau nilai Diterima Metode Satu Dapat Ditapkan Jadi kami Melanjutkan Dengan Metode Dua Sampai Enam Secara Hilargi Nah ini Ini Persyaratan Nilai Transaksi Yang Dapat Diterima Pertama Tidak Terdapat Pembatasan Pembatasan Atas Pemakaian Barang Impor Selain Pembatasan Diperolehkan Tidak Pengaruhi Harga Sesuatu Sesuatu Barang Ini Hanya Dijual Untuk Pameran Misalnya Ada Persyaratan Ada Pembatasan Ada Persyaratan Contohnya Dalam Pasal 7 Pembatasan Sebutkan Seperti itu Kemudian Tidak 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 Terdapat Persyaratan Atau Pertimbangan Yang Diberlakukan Terhadap Transaksi Atau Nilai Barang Impor Yang Mengakibarkan Nilai Barang Bersanggupan Tidak Dapat Ditentukan Nilai Contoh Harga Barang Yang Diimpor Tergantung Harga Penjualan Barang Lain Dijual Oleh Pembeli Kepada Penjual Misalnya Kalau Membeli Barang X Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Sekalian Membeli Barang X Misalnya Bapak Ibu Sekalian Membeli Barang Tertentu Misalnya Contoh Seperti Itu Kemudian Harga Jual Ditentukan Oleh Penjual Berserang Kondisi Dimana Pembeli Juga Akan Membeli Barang Lain Dalam Jumlah Tentu Seperti Kalau Nilai Barang Harga Ini Diturunkan Jika Misalnya Beli Barang Mesin X Jika Plus Bonus Mesin Y Harga Untuk Produk Ini Bisa Diturunkan Seperti Itu Ada Persyaratan Kondisi Kondisi Berikan Nilai Transaksi Tidak Dapat Diterima Tidak Terdapat Prosit Yang Harus Serahkan Kewada Pembeli Kewada Penjual Kecuali Prosit Dapat Ditambahkan Pada Harga Sebenarnya Atau Seharusnya Dibayar Jika Terdapat Prosit Sudah Dapat Ditentukan Sudah Dapat Ditentukan Nilainya Tinggal Ditambahkan Nilai Pahabian Jadi Transaksi Diterima Namun Jika Terdapat Prosit Tapi Bapak Sekarang Tidak Dapat Dentukan Berapa Besar Prosit Transaksi Tidak Diterima Tapi Sesuai PMK 67 Jika Prosit Tidak Dapat Dperkirakan Bapak Sekarang Dapat Mengajukan Voluntary Deklaration Atau Perlertauan Inisiatif Kemudian Tidak Terdapat Hubungan Antara Penjual Membeli Pengaruh Harga Misalnya Contohnya PTX Mempunyai PTX Di luar negeri Mempunyai Saham Dengan jumlah Tertentu Di PTY Yang Sebagai Importer Di luar negeri Seperti itu Contohnya Contohnya Saya Contoh Kasus Yang saya Temukan Seperti ini Contohnya PT Produsen Plastik Di Thailand Mempunyai Perusahaan Import Portir Di Indonesia Dia Sebagai Megang saham Hampir 50% Lebih Untuk Pegang Sampai Kemudian Berdasarkan Tes Value Nanti kita Belajar Selanjutnya Tes Value Uji Hubungan Penjual Pembeli Sebutkan Setiap produk Yang dijual Oleh PT Y Tanpa Diimpor PTX Selalu Lebih Murah Jika PTX Di luar Negeri Menjual Kepada Import Selain Pty Itu Sesuai Tes Value Jadi Kita Anggap Terdapat Hubungan Antara Penjual Dan Pembeli Pengaruhi Harga Jadi Kalau Transaksi Transaksi Tidak Terima Jika Terdapat Hubungan Tidak Penjual Membeli Pengaruhi Harga Contoh Saya Seperti Tadi Misalnya PTX Di luar Negeri Mempunyai Saham Persen Di PT Import Di dalam Negeri Kemudian Berdasarkan Tes Value Hubungan Itu Pengaruhi Harga Pengaruhi Harga Masalah Seperti Ini Seperti Saya Jelaskan Tadi Jika PT.Y Mengimpor Barang PT.X Harganya Selalu Lebih Rendah Daripada Jika Import Lain Mengimpor PT.X Di luar Negeri Seperti Itu Pengguguran Nilai Transaksi Jadi Suatu Nilai Transaksi Tidak Bisa Dikami Terima Untuk Kami Ajukan Sebagai Nilai Pabian Dalam Pembetulan Import Barang Sebagai Berikut Pertama Barang Import Bukan Merupakan Objek Transaksi Jual-beli Sudah Jelaskan Di awal Yang Dimaksud Penjualan Seperti Apa Kemudian Unsur Biaya Dan Nilai Yang 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 Tidak Dapat Dihitung Dan Tidak Dapat Dibasarkan Bukti Yang Terukur Jadi Ada Biaya Yang 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 Terus Tambahkan Atau Biaya Harus Dikurangin Tapi Tidak Dilakukan Dalam Nilai Transaksi Jadi Transaksi Dapat Diterima Kemudian Ada Perseratan Nilai Transaksi Tidak Terpenuhi Misalnya Sepert Seperti Contohnya Ada Hubungan Penjualan Yang Pengurih Harga Ada Perseratan Jika Membeli Barang X Harus Jika Membeli Barang X Dapat Pengurangan Harga Jika Membeli Barang Tertentu Itu Ada Perseratan Kemudian Ada Perseratan Lain Misalnya Barang Ini Dijual Dalam Posisi Dalam Lengkap Impor Dalam Lengkap Pameran Saja Ada Perseratan Tertentu Kemudian Ini Yang Terakhir Pameran Pembeli 160 Hasil Pengurusan Fisik Menunjukkan Jenis Spesifikasi Atau Jumlah Barang Diburusan Tidak Sesuai Dengan Permitauan Misalnya Bapak Ibu Sekarang Beritaukan Jumlah Barang 10 Hasil Pengurusan Fisik Kedapatan 12 Fisik Jadi Jumlah Barang Tidak Sesuai Makanya Nilai Transaksi Langsung Tidak Terima Jadi Kami Tetapkan Dengan Metode 2 Sampai 6 Secara Hierarki Seperti itu Tadi Kita sudah Membahas Tentang Metode 1 Atau Nilai Transaksi Sekarang Kita Berlanjut Ke Metode 2 Nilai Transaksi Barang Identik Apakah Yang dimaksud Dengan Barang Identik Barang Dikatakan Identik Bila Barang Yang Sama Dalam Segala Hal Meliputi Karakter Fisik Mutu Dan Reputasi Dibuat Di Negara Yang Sama Oleh Produser Yang Sama Atau Produser Berbeda Perbedaan Yang Kecil Tidak Penguari Fungsi Karakter Fisik Mutu Reputasi Dan Harga Barang Di ABK Contohnya Cuma Bedanya Warna Saja Contoh Seperti Ini Contoh Disitu iPhone Tiga Warna Yang Sama Kecil Sama 16 GB Warna Cuma Beda Satunya Putih Satunya Hitam Negara Asalnya Sama Medina Cina Jadi Disput Barang Identik Sekali Stiles Stiles Dalam Kelebaran Gulungan Tapi Ini Dalam Hal Dalam Hal Komposisi Barang Sama Misalnya Kandungan Almoniumnya Misalnya Kandungan Besinya Kandungan Kromiumnya Sama Percis Ini Disini Kan Ukuran Sama Tapi Penggunaannya Saja Beda Kenapa Seperti ini Karena Semuanya Komposisi Sama Ukurannya Sama Negara Asal Sama Tapi Satunya Dibuat Untuk Perakian Dalam Motor Satu Yang Lagi Digunakan Untuk Pembuatan Silinder Dapur Industri Jadi Barangnya Sama Stiles Dan Komposisi Sama Ukuran Sama Negara Asal Sama Cuma Penggunaannya Saja Berbeda Ini Masih Ditentukan Sebagai Barang Identik Ini Sama Contohnya Hampir Sama Dengan Tadi Handphone Tadi Cuma Warnanya Berbeda Sama Sama Kabel Trinter Merak Sama Crisbo USB 2.0 Satunya Warna Merah Satunya Warna Kuning Panjang Sama Hampir 2.2 Negara Asal Barangnya Sama Made in Cina Sama Barang Identik Hampir Kalau Kita Analogen Sebenarnya Gembar Identik Sesuai PMK 60 Dan Perubahannya Suatu Terusnya Disebut Sesuai Barang Identik Sebagai Berikut Pertama Data Berdasar Dari PBN Yang Nilai PABN Tetapkan Sebagai Detensi Dan Ketria Importer Mempunyai Bidang Usaha Yang Jelas Kemudian Data Memot Dengan Jelas Urayan Spektasi Dan Satuan Barang Bukan Dari Importer Yang Nilai PABN Tetapkan Misalnya Kita Membandingkan Nilai Translip Barang Identik Tidak Boleh Kita Membandingkan Dengan Importer Yang Sama Importer X Kita Menetapkan Nilai PABN Saat Ini Itu Tidak Bisa Tanggal BL Atau Airway Bill Dari PIB Barang Identik Dengan Barang Sedang Tetapkan Nilai PABN Sama Atau Maksimal 30 Hari Sebelum Atau Sesudah Tanggal Bill Of Lading Dari PIB Yang Sedang Tetapkan Nilai PABN Jadi Ring Waktunya Barang Identik Kita Menemukan Barang Identik Tanggal BL Sama Atau 30 Hari Sebelum Dari Tanggal BL PIB Yang Kita Tetapkan Atau 30 Hari Sesudah Dari Tanggal BL PIB Yang Kita Tetapkan Kemudian Penjelasan Dari PEMASU 60 Sebutkan Jika Terdapat Lebih Dari Satu Data Yang Memiliki Syarat Maka Digunakan Data Nilai Transaksi Yang Paling Rendah Misalnya Menemukan Dua Barang Identik Satunya Nilainya Berbeda Kita Menetapkan Mengambil Atau Mengambil Dan Menetapkan Nilai Transaksi Yang Paling Rendah Dalam Menetapkan Nilai Transaksi Barang Identik Ini Kita Menetapkan Tingkat Perdagangan Terus Jelas Tingkat Perdagangan Dan Jumlah Barang Harus Sama Kita Harus Melihat Apakah Dia Sama-sama Kemudian Sama Import Kemudian Lihat Jumlah Barang Di Import Misalnya Berapa Kalau Di Sisa Import Saya Harus Berikan Jumlah Tonasenya Jumlah VCs Barangnya Jumlah Contenernya Dalam Hal Tingkat Perdagangan Jumlah Barang Tidak Sama Dilakukan Penyesuaian Dengan Data Objektif Terukur Jika Tidak Ada Data Penyesuaian Untuk Nilai Transaksi Barang Tidak Dapat Digunakan Misalnya Ada Misalnya Nilai Perdagangannya Tidak Sama Ada Rumus Untuk Menurutkan Melakukan Penyesuaian Kalau Dia Beli Misalnya Dia Nilainya 100 Dengan Kalau Beli Satu Ton Nilainya Seribu Kalau Satu Kilo Berapa Misalnya Seperti Itu Kita Bandingkan Pembandingnya Misalnya Dia Nyimpor Satu Kilo Sedangkan Pembanding Kita Satu Ton Satu Ton Itu Tidak Sama Nilai Ketika Perdagangannya Jumlah Barang Yang Sama Misalnya Dia Wholesaler Kalau Wholesaler Dengan Retailer Misalnya Seperti Itu Kita Lakukan Penyesuaian Dulu Untuk Menentukan Data Ini Objektif Atau Tidak Namun Jika Tidak Ada Semuanya Itu Kita Tidak Penyesuaian Masih Tidak 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 Ditentukan Nilai Transaksi Barang Tidak Bisa Kita Tetapkan Jadi Kita Tentukan Dengan Metode Selanjutnya Bagus Sekali Metode Tiga Atau Nilai Transaksi Barang Serupa Dikatakan Barang Serupa Sesuai Penjelasan PMK 160 Bahannya Barang Meskipun Tidak Sama Dalam Setelah Tetapi Ini Kuncinya Memiliki Karakter Fisik Yang Sama Komponen Material Sama Berfungsi Sama Dan Secara Komersial Secara Komersial Saling Dapat Dipotur Kaka Dibuat Di Negara Yang Sama Oleh Produsen Yang Sama Atau Berbeda Barang Identik Atau Serupa Harus Dibuat Oleh Negara Yang Sama Dan Atau Oleh Produsen Yang Sama Atau Yang Berbeda Ini Kuncinya Barang Serupa Atau Identik Serupa Barang Identik Dapat Berubah Menjadi Barang Serupa Ketika Terdapat Kebedaan Kualitas Reputasi Dan Kebedaan Merek Adang Contohnya Barang Serupa Seperti Ini Ini Contohnya Flashdisk Satunya Merek Transcend Satunya Merek Toshiba Kapasitas Sama 8GB 8GB USB Dengan 2.2 Tidak Kosong Negara Negara Pembuatnya Sama Cina Namun Harganya Berbeda Satunya Rp. Rp. Satunya Rp. Ini Kita Anggap Perbandingan Untuk Barang Serupa Satu Lagi Kameranya Sama Kita Lihat Satunya Merek Samsung ES80 Satunya Sony DSC W 5 Tidak Kosong Satu Warna Silver Perak Satu Warna Hitam Kemudian Kita Lihat Spesifik Teknisnya 12 Megapixel Sama Sama Optical Zoom Sama Sama Tiga Kali Panel Display Belakangnya Itu 2 Inci Satunya 2 Inci Juga Menggunakan Baterai Lithium Sama Baterai Lithium Kemudian Negara Pembuatnya Sama Cina Ini Bisa Katakan Serupa Perbedaannya Cuma Perbedaan Merak Persyaratan Nilai Transif Dikaitan Bisa diterima Sebagai Metode 2 Pertama Sama Seperti Nilai Barang Identik Data Berasal Dari PIB Yang Nilai PABN Tetapkan Sebagai Nilai Transif Dengan Kriteria Import Import Nya Bidang Usahanya Jelas Data Mod Dengan Jelas Urayan Spesisi Dan Satuan Barang Bukan Dari Import Yang Nilai PABN Yang Tetapkan Sama Seperti Barang Identik Sama Tanggal Bial Sama Atau 30 Hari Sebelum Tanggal Bial PIB Yang Tidak Tetapkan Atau 30 Sesudah Tanggal Bial PIB Yang Sama Seperti Nilai Barang Identik Jika Terdapat Dua Transaksi Yang Menuhi Syarat Kita Gunakan Data Yang Paling Rendah Tinggal Peragahan Jumlah Barang Yang Sama Dan Tinggal Peragahan Jumlah Barang Sama Dapatkan Kinyisuaian Kinyisuaian Ini Juga Menggunakan Data Abil Berukur Jika Tidak Ada Data Typen Soya Maka Metode Penelitian Barang Metode Dua Tidak Bisa Kita Teruskan Maka Terlanjurkan Dengan Metode Selanjutnya Metode Empat Metode Deduksi Metode Deduksi Ini Namanya Deduksi Adalah Pengurangan Adalah Penetapan Bersarakan Harga Satuan Yang Terjadi Dari Penjualan Di Pasar Daerah Pabian Oleh Importir Penetapan Nilai Padian Berdasarkan Harga Satuan Yang Terjadi Dari Penjualan Di Pasar Daerah Pabian Oleh Importir Dari Barang Impor Yang Bersangkutan Atau Barang Identik Atau Barang Serupa Dengan Kondisi Sebagian Saat Barang Di Impor Dikurangi Dengan Jumlah Faktor Pengurangan Faktor Pengurangan Sudah Ditentukan Bapak Sekalian Sesuai PMK 60 Sebutkan Nah Faktor Pengurang Adalah Biaya-biaya Yang Timbul Setelah Barang Tiba Di Pelabuhan Tujuan Di Daerah Pabian Faktor Pengurang Komisi Keuntungan Pengeluaran Umum Biaya Transportasi Asuransi Biaya Lain Biaya Masuk Impor Persyarat Penggunaan Metreduksi Harga Satuan Di Pasar Di Daerah Pabian Adalah Harga Jual Tangan Pertama Atau Harga Impor Setelah Pengipuran Harga Satuan Di Pasar Daerah Pabian Adalah Harga Jual Tangan Pertama Harga Satuan Barang Yang Terjual Dalam Jumlah Terbanyak Yang Nanti Ada Yang Mana Kita Tentukan Sebagai Metreduksi Kita Lihat Harga Yang Barang Yang Sama Terjual Dalam Jumlah Terbanyak Kondisi Sebagaimana Saat Di Import Data Disediakan Importir Kecuali Tidak Lasim Digunakan Data Lain Yang Relapan Misalnya Metreduksi Ini Data Diserahkan Oleh Importir Bersalian Disini Rumusnya Sesuai PMK 160 Untuk Menetapkan Nilai Pagian Perserah Medreduksi Untuk Bisa Menentukan Nilai CIF Dan Kita Harga Jual Barang Itu Sesuai Persyaratan Dengan Redduksi Ditemukan Harga Jual Memulai Syarat Untuk Ditapkan Sebagai Redduksi Dikurangi Dengan Komisi Komisi Plus Keuntungan Plus Pengeluaran Plus Biaya Umum Plus Biaya Transpon Plus Biaya Asuransi Dibagi Dengan Biaya Masuk Cukai Pajak Dikali Dengan Biaya Masuk Kalian Ini Rumusnya Sudah Tepkan Sesuai Pemk 160 Tinggal Masukkan Nilainya Soalnya Seperti Ini Imputer 1 Mengimpor Satu Parti Barang X Dengan Harga Per Unit Dibitalkan Cf 30 USD Tidak Mungkin Bagi Pj BDG Untuk Menetapkan Nilai Pabian Berdasarkan Nilai Transaksi Barang Yang Bersangkutan Nilai Transaksi Barang Identik Nilai Terbesaran Serupa Karena Persyaratan Tidak Terpenuhi Jadi Temukan Nilai Transaksi Tidak Terima Dengan BD1 Diterima Kemudian Tetapkan BD2 Sampai Tiga Tidak Bisa Barang 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 Pasar Dengan Harga Per Unit Pada Jumlah Terbesar Adalah 700 Ribu Harga Per Unitnya 100 Ribu Untuk Barang Barang Yang Sama Sini Jadi Kemudian Ini Berdasarkan Data-data Yang Diperoleh Atau Data-data Yang Import Ditemukan Biaya-biaya Seperti Ini Ada Transportasi Biaya Promosi Biaya Pengeluaran Umum Keuntungan Surah Sini Negeri Terlainnya Sebutkan Itu Biaya Masuknya BPN BPH Dan BPM Sudah Dari Kita Lakukan Itu Yang Sudah Rumus Tadi Ini Harga Jualnya Dikurangi Dengan Biaya-biaya Yang Ditemukan Tadi Dibagi Dengan Persentase Biaya Masuk PPN PPH Satu Ini Biaya Masuk Ini PPN PPH Pengali Dari PPN PPH Ditemukan Seperti Ini Nilainya Jadi 4.000 400.000 Jadi Jumlah Perunitnya Adalah Ndpbm Perunit Ditemukan Sini 400.000 Tadi Ada Ndpbm 11.000 Seperti itu Ndpbm Ditemukan Jadi 44.44 USD Sedangkan Dia Beritahukan Dia Beritahukan Nilainya 30 USD Berserakan Metode Reduksi Ditapkan Berserakan Ndpbm Jadi 44 Kepoin 44 USD Seperti ini Bapak Sekalian Ini Jarang Kami Lakukan Bapak Sekalian Karena Memang Membutuhkan Kerjasama Dari Bihak Importer Yang Bisa Menyerahkan Bukti Bukti Biaya Biaya Ini Kami Untuk Importer Darah Selama Ini Sulit Untuk Mendapatkan Biaya Biaya Seperti ini Kecuali Untuk Bia Audit Yang Bisa Makan Reduksi Selanjutnya Metode Komputasi Ini Metode Komputasi Pak Mau Tanya Pak Itu Tadi Yang Di Dalam Perhitungan Itu Kan Angka Pembaginya Itu Ada Satu Ditambah 0,25 Tambah 0,1 Tambah 0,025 Itu kan PPH Ya Pak Iya Kemudian Yang Di dalam Kurung 0,25 Apa Yang Dikali 0,125 Sama Pak Biaya Masuk Rumusnya Sama Rumusnya Itu kan Biaya Masuk Kali Cukai Kali Cukai Cuma Dikali Pak Rumusnya Seperti Itu Pak Ya Oke Karena Itu Digabung Pak Biaya Masuknya Mungkin Bapak Karena Pajaknya Sudah Digabung Jadi Satu Sudah Dikalikan Dulu Ini Ini Sudah Dikali Pak 0,25 Biaya Masuknya Ini Pajaknya Sudah Jadikan Satu 0,1 Kali 0,025 Jadikan Satu Ya Baik Kemudian Metode 5 Ini Sama Seperti Bapak Sekalian Metode Komputasi Ini Sangat Tergantung Pada Semauan Import Untuk Menyerahkan Data Untuk Perhitungannya Metode Komputasi Hanya Dibunakan Bila Komputasi Nah Ini Syarat Bisa Menggunakan Metode Komputasi Hanya Digunakan Bila Import Dan Import Saling Berhubungan Jadi Import Bisa Minta Data-data Duster Ke Export Di Luar Negeri Metode Penetapan Nilai Fabian Dengan Cara Menjumlahkan Berbagai Duster Biaya Sehingga Harga Siap Di Daerah Fabian Kalau Metode Komputasi Kita Mengurangi Dari Harga Di Pasar Kita Kurangin Sampai Ketemu Nilai Siap Sedangkan Kalau Nilai Metode Komputasi Kebalikan Bapak Sekalian Jadi Kita Harus Bisa Menentukan Dari Dari Produk Bahan Baku Sampai Itu Barang Jadi Nah Itu Nilai Siap Ini Cara Penentuan Biayanya Berdasarkan Informasi Produsen Barang Yang Sedang Detapan Nilai Fabian Memang Sangat Tergantung Dari Hubungan Antara Penjual Sama Pembeli Karena Data-data Semua Kita Alas Polih Dari Data Produsen Di Luar Negeri Menggunakan Data Pembukaan Produsen Di Luar Negeri Yang Sebenarnya Prinsip Umum Potensi Berlaku Di Negara Produsen Ini Kalau Kalau Tadi Kita Mengurangi Sekarang Kita Menambahkan Menambahkan Biaya Harga Bahan Baku Biaya Proses Produsi Keuntungan Pengeluaran Umum Biaya Translutasi Pemuatan Pemukaran Dari 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 Luar Negeri Sampai Darah Papai Indonesia Itu Kita Harus Tahu Biaya Baya Seperti Itu Metode Komputasi Ini Memang Sangat Tergantung Dari Kemauan Atau Hubungan Antara Penjual Pembeli Jika Tidak Kita Tidak Bisa Mengetahui Biaya-biaya Yang Harus Kita Hitung Untuk Menotapkan Metode Di sini Maka Kita Harus Menggunakan Metode Terakhir Metode 6 Metode Pengurangan Atau Pullback Sekarang Ini Metode 6 Metode Terakhir Dalam Penetapan Nilai Pabian Metode Penetapan Nilai Pabian Berdasarkan Prinsip-prinsip Metode Nilai Transaksi Netrasi Barang Identik Netrasi Barang Serupa Metode Delusif Metode Komputasi Yang Terdapat Secara Pleksibel Karena Metode Sudah Pengulangan Pleksibel Sangat Tinggi Berdasarkan Data-data Yang Tersedia Di Darah Pabian Ini Memang Metode Ini Paling Terakhir Kita Pakai Karena Biasnya Sangat Tinggi Karena Sifat Pleksibilitasnya Tinggi Bapak Sekalian Metode Pengulangan Pullback Tidak Digunakan Dalam Hal Harga Jual Barang Produksi Dalam Darah Pabian Maksudnya Kita Sandingkan Antara Barang X Luar Negeri Dengan Barang Y Misalnya Biarpun Identik Tapi Diproduksi Dalam Negeri Itu Tidak Bisa Harus Barang Import Yang Dijual Di Dalam Darah Pabian Kemudian Nilai Pabian Lebih Tinggi Apabila Terdapat Dua Ternilai Misalnya Ada Barang Kita Lihat Contohnya Secara Kasar Kasarnya Seperti ini Kita Melihat Barang Harga Mouse Di Tokopedia Kan Perbandingan Itu Ada Nilai Barang Bermacam Macem Kalau Barang Kita Lihat Barang Yang Kita Cari Barang Yang Kalau Kita Tidak Boleh Mengambil Nilai Barang Yang Paling Tinggi Kemudian Harga Pasar Di Negara Pengeks Contohnya Kita Mau Lihat Pompa Air Contohnya Pompa Alkohon Contohnya Kita Googling Situs Di Alibaba Kita Lihat Barang Di Negara Cina Itu Tidak Boleh Sekali Biaya Produksi Selain Menggunakan Misalnya Biaya-biaya Dapat Dari Biaya Produksi Selain Metode Pemputasi Kemudian Barang Harga Barang Diespor Ke Negara Lain Sama Seperti Itu Tadi Bagus Kalian Kita Melihat Dari Barang X Kita Cari Di Tokopedia Indonesia Tidak Ada Tapi Kita Lihat Di Situs Amazon Harga Barang Besut Di Malaysia Atau Di Filipin Itu Tidak Bisa Kita Pakai Untuk Metode 6 Ini Nilai Pabian Minimal Nilai Pabian Kita Dasarkan Tidak 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 Berserahkan Data Terukur Jadi Kita Asal Mencari Biaya Yang Paling Rendah Tidak Bisa Sekali Kemudian Nilai Nilai Terapkan Secara Terakhir Nilai Pabian Terapkan Secara Piktif Atau Menang Menang Asal Menetapkan Kita Ambil Barang Asal Barang Yang Misalnya Payung Kita Ambil Harga Payung Padahal Harga Payung Dimaksud Tidak Sama Tidak Identik Atau Barangnya Asal Kita Lihat Payung Saja Bukan Lihat Spesifik Teknis Atau Kesamaan Bentuk Atau Identik Barang Dimaksud Jadi Semua Metode 6 Penggunaan Metode 6 Harus Secara Selektif Dengan Data Objektif Dan Terukur Ini Paling Gampang Untuk Nilai Untuk Untuk Nilai Itu Paling Terakhir Biasanya Pejabat Pungsil Barang Atau Seksi Pabian Menggunakan Faktor Multiplikator Bapak Sekalian Jadi Nilai Barang Yang Ditemukan Di Pasar Kita Multiplikator Multiplikator Dengan Faktor Multiplikator Itu Sudah Tentukan Sesuai PMK 160 Bapak Sekalian Harga Import Tetapkan 100% Harga Grosser Tetapkan 120% Harga Cerain Tetapkan 140% Sedangkan Perintungan Tentang Komisi Jasa Transport Tentapkan Kalau Jasa Transport Tentapkan 10% Tentapkan Komisi Tentapkan 20% Ini Bapak Sekalian Sudah ada Di Ketentuannya Jadi Perhitungan Tentang Jasa Tentang Komisi Sudah Diatur Ketentuannya Untuk Mengisi Faktor Multiplikator Sudah Diterapkan Di PMK 160 Contohnya Seperti ini Bapak Bapak Sekalian Saya Soalnya Tentang Pullback Import A Di Jakarta Mengimport 100 unit Lemari S Merek Sunken 4 pintu Tipe XL4 Kapasitas 100 liter Median Cina Dengan harga Dibutupkan 200 Per unit 100 dolar Per unit Dalam penelitian Selanjutnya Pejabat 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 Mendapatkan Data Barang Identik Dijual Di Makro Wholesaler Di Makro Kita Anggap Soalnya Wholesaler Karena Dulu Sekarang Makro Sudah Nggak ada Dulu Makro Menjualnya Grosser Dengan Harga 7 Juta 200 Rupiah Per unit Data Lain Berbarang Masih Diketahui 15% PPN 10% PPN BM 10% PPH Luas 0,5% Dan PPN 1 USD Sama dengan 9800 Transfersi Lokal 10% DCF Komisi Keuntungan Penggunaan Lundin 10% Disitu Kita Hitung Dengan Menggunakan Multiplicator Disini Kata Kuncinya Pertama Dia Wholesaler Wholesaler Berapa 120% Kemudian Transfersi Lokal Sudah Tetapkan 10% Komisi 20% Disini Tinggal Masukin Wabah Sekalian Nilainya Ini Harga Import Cari harga Import dulu Masukin Semua Nilainya BM Masuk Sudah Diketahui 15% PPN 10% Perhitungan Nilai 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 Import Berapa Sekalian Ini 10% Nilai Import Nilai Import Nilai Nilai Pabian Plus Dia Masuk Sama PPN PPN BN PPH Sama Ini PPN Sama Perhitungannya Ini Salah Ketik Bapak Sekalian 1470 Juga BH 12.5% Kali nilai Import Juga Ini Sama Kemudian Total Jumlah Semua Itu 1-5 Ditumbahkan Kemudian 10% Tetapkan Kali nilai Nilai Pabian Tetapkan Kemudian Tambahkan Itunya Kemudian Komisi Sudah Tetapkan 20% Patron Baga Tetapkan 17622 Ini Barang Tetapkan Ini Seperti Jadi nilai Bagaan Tetapkan USJ 30% Di 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 Awal Diberitakan Berasakan Multiplicator Sini Sini Rumusnya Sebutkan Ini Sekalian 120% Kali ini Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Itu salah ketik. Jadi ketemu nilai CIF-nya, Pak B, sekalian. Jadi nilai, ketemukan nilai, 340, 0.46 per 200, yang diberitakan 200 sebelumnya. Pak B, sekalian, metode 4, metode multiplicatornya, jalan terakhir, kalau kami menetapkan ini di Pak B, karena nilainya, biasanya, kalau menetapkan dengan nilai, apalagi harga di Tokopedia, atau harga biasanya, selisih harganya itu sangat tinggi. Jadi kami memang, jarang menggunakan, metode 64 ini. metode 2 sampai 6 ini yang kita gunakan. Ini yang terakhir yang kita gunakan. Pak. Ya, ya, Mbak. Itu slide sebelumnya, Pak, yang perhitungan itu, Pak. Nah, nomor 5 itu, Pak. Kan PPH-nya 2,5 persen. Kan sudah koreksi saya tadi. Nilai impor, Pak. 0,5 persen kali nilai impor. 1,960-nya itu? Salah, Pak. Yang benar 1,470. 1,470 harusnya. Oke, Pak. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Ini perbandingan nilai transaksi barang sebelumnya itu, kalau kita, saya lihat seperti ini, kalau dia, kita lihat, kalau misalnya metode saat, dari metode nilai barang metode 2, 3, ini, jangka waktunya, 30 hari, saat 30 hari atau sebelum atau sudah tanggal lebih low bidding. Kalau metode reduksi, sama, 30 hari atau sudah. Kalau metode pullback, 90 hari atau sebelum tersudah ini. Kalau metode barang identik atau serupa, negara asal sama. Reduksi juga sama. Metode pengulangan bisa berbeda. Makanya, kita jarang menggunakan. Contohnya, kita lihat di Tokopedia, misalnya barang X, kan diimpor belum tentu dari barang yang sama. Bisa harganya berbeda. Kita lihatnya barangnya sama, misalnya. Plastisk, ukuran sama purchase, satunya produksi Jepang, satu produksi Cina. Pasti harganya berbeda. Tapi kalau menggunakan peda pengulangan, pasti harganya sangat tinggi. makanya kita gunakan paling terakhir untuk pullback ini. Kalau sampai 2, 3, 4, 5, tidak ditemukan, baru kita gunakan peda pullback atau pengulangannya. Kalau metode 2, 3, spesifiknya sama. Tidak disebutkan dosisnya. Ini bisa penyesuaian. Makanya kita lihat. Ini biasanya. Penyesuaiannya sangat tinggi kalau menggunakan peda pullback. daftar harga, data harga, menunjukkan data barang identik serupa dengan peda ini. Tiga prioritas sudah bersama saat BL. Pemeterisi dari tangan pertama, dari tangan importir. Kalau dari pullback, eceran atau grosir. Kalau grosir eceran apa lagi? Lebih mahal lagi. Biasanya dengan ketemu multiplikatornya, grosir dengan hasilnya lebih tinggi eceran. Jadi, penetapannya bisa lebih tinggi kalau kita menggunakan harga eceran. Harga satuan, untuk dasar penetapan harga satuan, kalau metode 2, dari jumlah penjualan terbesar. Barang identik yang temukan di pasar dengan jumlah penjualan terbesar. Kalau metode pullback, harga jual satu-satuan barang. jika terdapat lebih dari satu data, kalau metode 2 kita pasti menggunakan data yang paling rendah. Kalau metode 2 kita menggunakan harga rata-rata. ini kalau metode reduksi tergantung dari data yang diberikan oleh metode bersangkutan. Kalau metode pengulangan, perhitungan dari faktor multiplikator tadi. Perhitungan yang bertemu, maka kita kali dengan dia dari harga mana, harga grosir atau harga eceran. Seperti itu. di sini, ini untuk menurunkan data reduksi. Saya jelas, rumusnya sudah jelas di sini. Harga jual, dikurangi komisi, semua komisi, komisi keuntungan, dikurangi jumlah pengeluaran umum, jual biaya, transportasi, di asuransi, dibagi dengan persentase biaya masa cukai dengan persentase biaya masa cukai. Kalau metode 6-4, ini kan beda reduksi itu 4, kalau 6-4 itu versi-versi yang mendekat faktor multiplikator ini. Ada pertanyaan tentang metode 2-6, Bapak sekalian. Ya, silakan, Bu. Tolong tanya, berarti penetapan SPTNP itu pakai metode tadi ya? Baya cukai itu menggunakan metode tadi ya? Iya, Bu. Kalau Ibu menerima SPTNP, nanti kita bahas di belakang, ini penelitian penelitian saya bahas di situ, disebutkan, kalau transaksi Ibu suka tidak diterima, kalau metode 1 misalnya tidak diterima, maka kami melakukan, kalau transaksi diterima, kami sudah ada ditambahkan diterima, kami melakukan uji kewajaran, Bapak sekalian. Nanti uji kewajaran, kita anggap tidak wajar, maka kita tetapkan, metode 1, metode 1, tidak diterima, makanya tetapkan 2, 3, 4, sampai nanti bisa kita terima, atau tidak, ini transaksi bapak ibu sekalian dilakukan. Kalau tidak kita terima, maka terbit namanya SPTNP, Surat Pempercahuan, Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabian. Di situ disebutkan, kalau nilai pabian, dikode nilai pabian. Kalau tarif, sudah tidak tarif, Bapak sekalian. Kalau nilai pabian, karena selama ini di SPTNP, angka yang tertera itu kan tidak pernah di-share ke importer, itu hitungannya dari mana. Apakah dengan metode tadi itu kita bisa menghitung sendiri? Bapak ibu sekalian, bisa mempertahankan, misalkan kami nanti ada yang namanya lembar penelitian dan penetapan nilai pabian, LPPNP. Di situ kami jelaskan, dasar kami tidak menerima nilai pabian pabian sekalian karena apa, alasannya, kemudian kami menetapkan metode apa, kami dasarkan itu. Kami jelaskan di situ pembandingnya, pembandingnya nilai barang dari importer mana, nilai barangnya seperti apa, ada di namanya lembar penelitian dan penetapan nilai pabian. Kalau masalah itu masa dulu sejujurnakan risalah atas penetapan itu. Jadi, kalau di KBBC Tanjung Perak Bapak-Ibu sekalian, di Tanjung Perak di kantor saya, jika Bapak-Ibu sekalian ingin menanyakan kenapa saya diterberikan SPTNP, bisa mengajukan, Bu. Jadi kami nanti dijelaskan, kami bikin surat. Bersurat di situ kami jelaskan alasan penetapan dari masing-masing pejabat sesi pabian itu pajak bersama pendidik dokumen itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu bisa tahu dasar penetapan itu seperti apa. Dasarnya apa, kenapa terbit SPTNP bisa diketahui waktu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian saya jelaskan seperti ini. Jika kami akan menerbitkan SPTNP karena menggunakan sistem CESA impor, ini dapurnya kami saya jelaskan di sini, untuk menghindari kesenangan-menangan dari PPD atau sesi pabian, SPTNP tidak akan terbit jika kami tidak membuat lembar penetapan dan penetapan pabian Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami harus mengisi detailnya. Kenapa nilai pabian Bapak-Ibu tidak diterima. Pertama itu harus diisi, kemudian dasarnya apa, kemudian metode apa yang kami gunakan, pembandingnya seperti apa harus diisi. Sebelum itu lengkap, SPTNP tidak akan terbit Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu. Jelas Ibu? Jelas Pak, makasih. Ini proses penelitian lepabian oleh pejabat Biaran Cukai Bapak-Ibu sekalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini alur dokumen PMK 160, dokumen Bapak-Ibu sekalian yang submit di CESA impor, kami lakukan penelitian seperti ini. Pertama, kami melakukan penelitian metode satu, nilai transaksi. Seperti kita jelasan di awal, pertama, kita lihat apakah nilai transaksi ini merupakan objek penjualan dalam dana pabian. Jika tidak, kerja langsung awal sudah tidak. Kita terketahui ini bukan objek penjualan dana pabian, contohnya barang free of charge, barang kiriman, barang hibah, atau barang jip, adiah, maka kita langsung tetapkan dengan metode dua sambil selanjutnya secara hierarki. Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, kalau objek penjualan merupakan objek penjualan, kita teliti lagi, apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus ditimbangkan? Itu, Bapak-Ibu sekalian. Apakah ada biaya yang harus ditambahkan? Apakah ada biaya yang harus dikurangi? Kalau ada, artinya ada persyaratan dipertimbangkan. Jadi transaksinya tidak diterima. Kita tetapkan dengan jadah dua, tiga, empat. Dua, tiga, empat dan selanjutnya secara hierarki. Kemudian, kalau tidak ada persyaratan pertimbangan, kita teliti apakah ada prosit atau royalti contohnya. Ada prosit atau royalti. Kalau ada prosit, iya, misalnya kalau iya, harus diperhitungkan ini. Prositnya bisa ditambahkan atau tidak? Kan gitu, Bapak-Ibu sekalian. Kalau bisa ditambahkan, Bapak-Ibu sekalian bisa ditambahkan langsung di sini. Bisa dihitung misalnya prositnya. Ada sales contract, bisa dilihat. Bisa dihitung, bisa diterima. Kalau tidak, kalau ada prosit, ya. Kita tetapkan untuk ada dua ada selanjutnya. Kalau tidak ada prosit, kita lanjut penelitian hubungan. Apakah ada hubungan dengan penjual-pulih yang mempunyaruhi? Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita meneliti apakah ada hubungan? Misalnya ada hubungan seperti saya sebutkan tadi, imported, punya saham di sini. Kemudian, kita lakukan tes value tanpa penelitian. Apakah hubungan itu mempengaruhi harga? Kalau mempengaruhi harga, kita tetapkan dengan transaksi, tidak diterima, metode satu tidak terima, kita tetapkan dengan metode dua selanjutnya. Jika ada hubungan tapi tidak mempengaruhi harga, kita lanjutkan. Adakah pembatas-pembatas lainnya? Misalnya, contoh tadi, barang membeli dengan membeli barang yang lain, contohnya. kalau semuanya terpenuhi buka sekalian, jadi metode satu diterima. Kita lakukan uji kewajaran nama buka sekalian. Uji kewajaran itu membandingkan barang impor yang identik dengan barang buka sekalian. dengan database harga yang kita miliki buka sekalian. Nah, itu. Kalau nilainya harganya wajar, ini dia transaksi kita terima. Metode satu kita terima. Jadi, kalau dia jalur merah, langsung SPPB. contohnya seperti itu. Kalau harga wajarnya tidak terima, wajar itu ada ketentuan, nanti kita bahas selanjutnya. Berserahkan database harga kita, DB harga 1, DB harga 2, tidak wajar. Nah, Berserahkan ketentuan, ini peraturan masih berubah sekalian. Ini masih susu PMK 60 sekarang menggunakan CC impor yang low risk IP low risk impor produsen kategori low risk langsung kita tetapkan ini transaksi bisa kita terima. Kemudian untuk yang tapi dia kategorinya medium risk, high risk, dan apalagi peri high risk, kita terbitkan namanya informasi nilai pabrian. jadi dalam 3 hari Bapak-Ibu sekalian 3 hari kerja untuk yang menggunakan CC impor wajib menyerahkan DNP deklarasi nilai pabrian. Deklarasi Bapak-Ibu serahkan masih kita belum puas, PPD bisa melakukan namanya konsultasi. Konsultasi masih tidak lengkap, PPD pada pejabat seksi pabrian bisa menetapkan apakah nilai transaksi Bapak-Ibu sekalian diterima sebagai nilai transaksi atau kita tetapkan dengan nilai 2, 3, sampai 6 selanjutnya. Seperti itu. Kalau memang tidak menerima nilai transaksi kita tetapkan nilai 2 secara hirarki kemudian kita buatkan LP PNP dan terbit akhirnya SPTNP. Seperti itu. Selanjutnya. Setelah kita bahas nilai transaksi diterima. Metode 1 diterima. Kemudian proses selanjutnya melakukan uji kewajaran sekalian. Uji kewajaran itu maksudnya wajar seperti apa? Ini. Kalau nilai transaksi lebih kecil atau dibawah atau sama dari 5% nilai-nilai barang yang identik di database harga pabian 1 nilai transaksi Bapak-Ibu sekalian yang berdekat dalam PIB kita anggap wajar. Atau nilai transaksi Bapak-Ibu sekalian itu lebih besar atau sama dengan barang identik di database harga barang 1. Tadi Bapak-Ibu sekalian tidak akan terbit INP kalau jalur merah bisa langsung jalur merah atau kuning langsung terbit SPBB. Untuk jalur hijau kita melakukan uji kewajaran karena sudah terbit SPBB tidak akan terbit SPTNB. Kalau yang dimaksud tidak wajar seperti apa? Sesuai PMK 160 dan perubahan selanjutnya nilai transaksi lebih dari 5% dari nilai barang identik di BAP1. Maksudnya minimal pembanding nilai barang itu 90% dari harga barang di database harga kami yang kami miliki. Jadi kalau misalnya sudah 94 sudah dibawa itu kami akan terbitkan informasi nilai BAP1 untuk importir mentir tertentu misalnya Loris tapi IW tetap bisa terbit IMP yang tidak terbit IMP itu cuma importir produsen Loris tidak terbit kemudian barang KITI tidak bisa terbit barang dalam rangka pemerintah sesuai PMK 60 disebutkan SP itu yang tidak terbit dia dilakukan penelitian nilai BAP1 maksudnya untuk importasi oleh hal atau distribut PMK 62 tidak akan penelitian nilai BAP1 tidak akan diterbitkan informasi nilai BAP1 jadi harga terrasi langsung diterima seperti itu ini untuk yang DBA2 jika pas penelitian DBA1 tidak ditemukan nilai nilai PAB1 sebagai pembanding kita melakukan uji kewajaran menggunakan database harga 2 database harga 2 biasanya diterbitkan oleh kantor wilayah yang membawahi kantor pelayanan ini wajar seperti apa nilai transaksinya sama atau lebih besar dari nilai barang identik di database harga PAB1 2 kalau tidak wajar seperti apa kalau dia lebih kecil tidak ada persentase pokoknya lebih kecil dari nilai barang identik di DBA2 pasti terberikan informasi untuk kategori importer yang bisa terberikan informasi nilai PAB1 selanjutnya seperti tadi saya lihat sekalian sudah saya jelaskan di proyek sudah jelaskan ini alurnya pertama penelitian dilakukan oleh pejabat Bensuke melakukan uji penuhian persatatan nilai transaksi kalau uji sudah terpenuhi kemudian melakukan uji kewajaran kalau uji kewajaran masih diregukan kebenaran dan keakuratnya maka ada terbit namanya INP informasi nilai PAB1 importir karena seperti kita jelaskan di awal yang paling tahu itu harga itu importir eksportir dan Tuhan jadi importirlah yang wajib membuktikan kebenarannya maka importir wajib menyerahkan deklarasi nilai PAB1 kalau menggunakan media teknik paling lambat 3 hari kerja wabuk sekalian wajib menyerahkan deklarasi nilai PAB1 kalau masih menyerahkan DNP masih kami regukan kami masih bisa meminta bahwa sekarang menjelaskan neutralasi dimaksud untuk melakukan konsultasi tata muka untuk sekarang mungkin konsultasi tata muka tidak bisa kami biasanya minta penjelasan melalui PG Conference atau lewat media telepon biasa misalnya kami minta penjelasan detailnya kalau misalnya dari DNP kami tidak bisa kurang jelas asal permasalahan DNP yang baguskan serahkan kalau masih sudah DNP kami masih ragu kemudian konsultasi kami masih ragu kami masih meragukan pendidikan masih bagus kalian sampaikan maka sesuai ketentuan PNP 60 kami harus memutuskan apakah nilai PPN Bapak Guskalian kami terima atau kami tetapkan dengan metode 2, 3, 4, sampai 6 secara hirarki kalau nilai transaksi Bapak Guskalian kami terima untuk jalur merah terbit SPPB kalau jalur hijau tidak akan terbit SPPTNP kalau jalur merah kuning kalau kita tidak terima maka kami harus membuat LPPNP dan diterbitkan surat pemberitahuan surat penetapan tarif dan nilai pabian atau SPPTNP ini ini Bapak Guskalian halur gitunya ini PPD kalau yang ada PPD atau sensifabian ya tidak ada PPD importir apa itu INP pemberitahuan kuning importir untuk menyerahkan deklarasi tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi dan atau importasi barang yang bersambutan jadi Bapak Guskalian kalau misalnya kami menganggap nilai pabian dan Bapak Guskalian tidak wajar sesuai database kami maka kami meminta Bapak Guskalian untuk menyampaikan deklarasi atas tidak terhasil dimaksud maka Bapak Guskalian harus mengisi namanya deklarasi nilai pabian apa itu deklarasi nilai pabian tanggapan dari importir atas nilai INP yang terberikan nilai pejabat tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi dan atau importasi barang yang bersambutan jadi Bapak Guskalian menjelaskan kalau ada bukti terbentuknya harga dasar dari mana bukti percakapan lewat media apapun misalnya konstruksi harganya seperti apa contohnya seperti itu misalnya berita lewat email misalnya Bapak Ibu sekalian pembisan barang dengan tanggapan dari pihak penjual seperti apa Bapak Ibu sampaikan misalnya kalau biar misalnya Bapak Ibu membayar secara hutang bukti buku hutangnya penjelasan tentang hutangnya kemudian kalau sudah bayar secara lunas bukti transport penennya seperti apa bukti keningporannya yang berkaitan transferasi dimaksud dan bukti bukti fakta ini bentuk ini bentuk INP Bapak Ibu sekalian formal sudah bagus seperti ini ini akan muncul di respon Bapak Ibu sekalian tentang permintaan informasi nilai pabian disini diminta detail Bapak Ibu sekalian disitu ada disebutkan untuk item berapa Bapak Ibu sekalian diperintahkan untuk menyerahkan bukti-bukti pendukung nilai transaksi Bapak Ibu sekalian yang disebut ada kontrak penjualan kontrak apapun yang mengenai transferasi dimaksud ada PO kalau melakukan LC lampirkan LC-nya kalau sudah didunaskan bukti pelunasannya kalau ada keningporannya tampilkan bukti rekona transferasi dimaksud bukti lain membenarkan kewajiban kepada penjualan yang belum ini kalau bukti lain contohnya buku hutangnya sesuai standar akutansi Indonesia atau bukti pembayar atas barang yang sama pada jualan yang sama untuk transaksi sebelumnya boleh sampaikan dokumen atau bukti negosiasi terbentuknya harga contohnya seperti yang saya sebutkan tadi bukti email atau bukti percakapan lewat media elektronik tentang negosiasi harganya atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan transaksi tersebut saya bisa sekalian sampaikan dalam nanti di DNP kita arasi nilai Fabian siang pak izin tanya pak ya pak tadi kan ada penjelasan pak mengenai wajar atau tidak wajarnya nilai transaksi ya pak yang tidak wajar itu disebutkan nilai transaksi kurang lebih dari 5% nah kalau dalam konteks barang itu ini pak apa namanya dapat diskon pak atau barang itu sampel nah seberapa wajarkah yang seharusnya diskon yang diberikan dalam nilai transaksi tersebut atau jumlah dari sampel barang tersebut agar tidak dispute sama ada pemersian dari PPD nanti gitu pak pertama penjelasan satu pak ini ada dua penjelasan pak permasalahan dua permasalahan pak kalau barang sampel seperti penjelasan tadi di awal barang sampel atau barang adiah itu tidak dianggap sebagai suatu penjualan pak jadi transaksi bisa diterima kami tetapkan dengan metode dua dan selanjutnya pak sudah transaksi bisa tidak bisa melakukan uji kewajaran pak tidak melewati pertama prosesnya kan penelitian transaksi pak karena bapak menerbitkan barangnya sudah sampel transaksi sudah tidak bisa diterima pak jadi sudah metode dua tidak akan menerbitkan ke metode metode uji kewajaran pak tapi kemudian perusahaan kedua barang contoh barang yang ada diskon pasti kami terbitkan INP pak diskonnya karena apa bapak belum jelaskan disitu ini diskon karena apa kemudian bapak minta penjelasan misalnya contohnya seperti ini contoh yang sering kami terima seperti ini pak yang bisa kami terima seperti ini contohnya kalau importasi apa namanya tepung kedelai kalau tidak salah pak tepung produk itu itu kan ada kadar proteinnya pak disebutkan kadar protein misalnya 40% jadi dia pas saat impornya dia dapat pengurangan diskon karena pihak ekspor tidak bisa memenuhi kandungan proteinnya karena harusnya dia importer mintanya 40% cuma sampai 35% kan harganya dikurangi pak dari harga kontrak awal karena dikontrak disebutkan protein harus kadarnya 40% misalnya tapi dia baru bisa mencapainya 30% kalau diskon seperti itu pasti kami terima pak seperti itu contohnya kemudian ada diskon misalnya bapak-bapak sekalian harga barang 10.000 diskon 5% diskon 10% misalnya ada diskon 10% jadi harga barang jadi 9.000 kami menjelaskan ini diskon apa misalnya itu diskon apa diskon karena apa kami pasti Pak Jabat PPD atau sebagian menanyakan ini diskon apa apa diskon ini berasal karena sering kejadian seperti ini bapak-bapak sekalian kalau diskonnya seperti disebutkan ada karena cash diskon yang berlaku secara umum kedua patokannya ini siapapun yang membeli barang dengan nilai sejumlah ini dapat diskon misalnya tidak ada dari penjualannya seperti itu barang membeli 10 pasti dapat diskon siapapun membeli barang 10 diskonnya sama barang-barang membeli jumlahnya sejumlah harga ini dapat diskon juga sama kalau itu kan berlaku umum contohnya seperti ini bapak-ibu membeli barang barang 10 tapi pas saat datang sebelumnya ada satu barang yang diimpos sebelumnya rusak untuk barang ini untuk importasi selanjutnya dikasih diskon harga itu tidak kami terima Pak karena diskon ini bukan untuk barang yang dimaksud itu contohnya seperti itu makanya kami terberikan INP untuk mengetahui ini diskonnya karena apa apa kami bisa terima kalau memang kami bisa terima kami tetapkan sebagai nilai transaksi jadi barang bapak dikurang diskon itulah yang ditetapkan sebagai nilai transaksi kalau tidak bisa ditetapkan kami tetapkan kami menetapkan dengan nilai barangnya Bapak itu atau kami tetapkan dengan metode 2 atau selanjutnya Bapak seperti itu oke baik terima kasih Pak ada yang ingin bertanya lagi yang tadi contoh importasi tepung ke delay kalau kadar 40% terus akhirnya pas datang rupanya 35% kan rupanya ada diskon ya Pak ya tapi seringkali kan barang datang dulu baru kita tes setelah kita keluarin barang kalau kasus di tepung ke delay ini bagaimana bisa tahu oh rupanya dapatnya 30% kadar protein saya kalau kami itu yang kejadian seperti ini kami sudah ada Pak di itunya di dokumennya sudah ada Pak kan ada diskon di kontrak berapa persen pas invoice berikutnya disitu ada Pak disebutin harganya sesuai kontraknya misalnya 350 per dolar nanti dikurangi diskon 25% karena itu yang kami persalahkan dulu sering kejadian gini Pak karena diskon karena late shipment Pak misalnya diskon karena keterlampat pengiriman itu kami tidak diakui karena diskon karena keterlampat pengiriman tidak dikenal dalam ketentuan PMK 160 itu Pak misalnya dia ngirim barang perjanjiannya bulan Juni tapi kirimnya baru bisa ngirim bulan Juli ada diskon late diskon biasanya kami tetapkan dengan kami tidak terima transaksinya karena tidak berhubungan sama barang dimaksud karena ini itu Pak contohnya seperti itu tapi contoh seperti karena perbedaan kandungan itu kan sangat wajar Pak karena permintaan barang tidak sama dengan yang diminta saat pembelian awal selesai kontrak tapi kalau sampai misalnya contohnya dia terbitkan invoice dari misalnya dari negara mana itu kadar protein 40% kita sudah bayar 40% setelah keluarin barang rupanya kadar protein 35% kita tidak bisa buat apa-apa lagi kalau sudah kan sudah Bapak beritahu kan Pak itu yang 40% itu kan sudah dibayar kan nanti mungkin Bapak minta kompensasi mungkin Pak gitu nya minta kompensasi kan nanti diskon berikutnya mungkin Pak pas berikutnya kan kompensasi dijelaskan makanya itu kalau diskon Bapak Ibu bisa jelaskan alasannya pasti kami tetapkan nilai Pak BN bisa kami terima kan gitu ini maksudnya kejadiannya sudah di transaksinya sebelumnya ya berarti transaksi sekarang itu tidak bisa dibayar kan sudah dibayar bentapannya kan sudah dibikin PIB kan Pak berarti kan gak keliatan kan gak ada diskon Pak kan nilai sesuai impois yang Bapak beritahukan kan belum ada diskon kan gak diberitahukan diskonnya kan belum ada Bapak tidak tahu ini saya maksud kan diskonnya sudah diketahui Pak pihak ekspor sana sudah langsung beri diskon Pak gitu Pak karena dia tidak bisa menuhi kadar protek ini langsung pas Bapak Sigmund langsung diberikan diskon Pak kalau yang Bapak maksud di sini kan importer sana secara sengaja dia memberitahukan itu tergantung nanti Bapak B2B perusahaan artinya barang Bapak balikin lagi bisa Pak itu kan saya tidak tahu karena kader kan sering sama seperti kita itu Pak Bapak kita ekspor barang sampai di sana dilakukan quality insurance sama produk sana tidak menuhi produk kan tinggal dibalikin kan banyak produk kita seperti itu Pak tidak ditolak di luar negeri karena tidak menuhi itu nanti itu seperti kejadian yang Bapak ini Bapak memesan barang yang kader problem 40% tapi pas Bapak preksa di sini dengan pihak surveyor atau pihak apa yang mengetahui yang ahlinya di bidang itu ternyata kader 30% sekarang Bapak mau seperti apa apakah Bapak nanti minta pengganti itu balikin barangnya kan itu bisnis to bisnis Pak kalau biaya cukup yang tidak mengetahui seperti itu kan kami tahunya tidak ada diskon di sana kami tetapkan sesuai nilai siap Bapak bayar di sana itu Pak penjelasan saya kalau kayak gini Pak saya mau nanya satu hal sih jadi kan kita dulu pernah ekspor logam terus kita tahap pembayaran term payment itu biasanya dia bayar 90% dulu setelah kapal berjalan tapi jadi commercial invoice-nya itu baru dibayar 90% berdasarkan hasil lab test kita di Indonesia nah nanti 10% final-nya itu dibayarkan berdasarkan average dari lab test kita dan lab test dia di luar negeri gitu kan jadi 100% itu masih floating masih ngambang nah anggap aja kalau kejadian dibalik harusnya ekspor jadi impor nah kalau dalam kasus impor itu yang kita harus apa namanya kita harus kestel biaya juga ini jenis dari hasil lab test negara asal kebayang gak pak sorry kalau gini pak kan seperti saya sebutkan tadi kalau harganya bisa tentukan tidak sekarang sebenarnya bisa tapi harga yang ditentukan awal itu kan berdasarkan hanya dari lab test negara asal luar negeri nah tapi sebenarnya setelah barang datang kita akan lab test lagi ditemukan average-nya rate-nya berapa baru nanti masukin formula nah tapi kan kalau dari biaya juga itu berarti susah pak kalau kami kan makanya itu kalau makanya kalau harga bapak tidak bisa kami tentukan makanya transaksi gak bisa kami terima pak contoh kasusnya dulu makanya ada BMK 67 pak contoh producer value pak karena contohnya dulu Pertamina sering kena tambah bayar karena dia tidak bisa menentukan berapa nilai nilai harganya karena harganya berdasarkan harga bursa pak baru setahu harganya setelah barangnya sampai di Indonesia gitu pak pas sampai disini kita tahu harganya lebih tinggi dari yang lebih tautkan kan dia timbul tambah bayar pak makanya ada producer value namanya jadi dia menentukan nilainya menggunakan deklarasi inisiatif karena dia tidak bisa menentukan nilainya dia tetapkan perintah dulu dengan menggunakan producer value jadi pas sampai di Indonesia misalnya harganya lebih tinggi dia tidak kenakan sanksi administrasi hanya menambahkan pengurang kekurangan bayarnya saja seperti itu kasus bapak kan masalahnya barangnya sudah barang harus menggunakan lab test kan pak harus dititi lagi jadi itu susah pak buat kami karena harga barang sebenarnya itu berapa kan tidak ketahuan pak kalau bapak situnya ya berdasarkan sales contract ya tapi paling mendekati mungkin dari lab test mereka yang bisa nanti mungkin ya kalau kami bisa ditatapkan memang untuk harga seperti bapak itu yang bisa menentukan itu pak audit nanti pak karena audit kan masih bisa dua tahun pak nanti nanti misalnya ada kurang sebenarnya itu seperti apa bisa ditatukan di audit kalau di kami yang jangka waktunya 30 hari kemungkinan susah untuk bisa menentukan nilai sebenarnya yang bapak bayar itu seperti apa kami dasarnya tetap impois pak impois impois bapak sampaikan kami selama masih 30 hari yang bisa tetapkan kami tetapkan terima atau tidak itu pak misalnya tapi dan untuk barang-barang seperti bapak tadi itu yang bisa menentukan lebih detail menetapkan nilai pabene di tim audit pak yang bisanya gitu pak jelasan saya sudah pak saya lanjutkan ini ini DNP bapak sekalian DNP wajib diserahkan paling lambat 3 hari kerja untuk yang menggunakan media elektronik kalimat kerja untuk yang tidak menggunakan media elektronik tapi sudah semua sekarang menggunakan media elektronik jadi biasanya 3 hari bapak-bapak sekalian bapak-bapak sekalian sesuai metode 2-6 secara hirarki seperti itu jika ada INP kalau bapak sekalian itu sekarang sesuai ketentuan PMK 3-4 bapak-bapak sekalian kalau sudah mempunyai deklarasi yang sudah memberitahukan perincian nilai tanasasi bapak-bapak sekalian bisa dilampirkan saat pengajuan PIB bapak sekalian jadi tidak dia harus menunggu terbit INP bapak-bapak sekalian boleh mengajukan deklarasi nilai pabene saat pengajuan PIB jadi kalau bapak-bapak bukti bayar atau terbentuknya harga kalau hutang bukti hutangnya sesuai kontraknya semua sudah ada kalau ibu sekalian deklarasinya disampaikan di awal sudah bisa itu di pendok online juga ya pak meskipun tidak diminta jadi kan bapak bilang bisa dilampirkan di depan meskipun tidak diminta itu kami pendok online sendiri gitu langsung aja bu dilampirkan di lampirin do KPIB di dalam KPIB dilampirkan semuanya bisa terus di pendok online iya sama dilampirkan disitu jadi satu PIB semuanya misalnya itu dilampirkan disitu tidak harus kalau INP kan nanti salurannya ke DNP kalau ini kan langsung di dukungan PIB dengan pelengkap pabiannya semuanya disitu satu itu bu kita submit kemana pak di PIB nya itu submit pas penyerahan PIB dokab PIB oh oke ya 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 dokab PIB oke ya pak makasih ini pengisian deklarasi nilai pabian bapak sekalian ini pengisiannya sudah formatnya seperti ini bapak sekalian mengisi semua diisi alasan terbentuknya harga dokumen dokumen nilai pabian bapak sekalian dilengkap disini kalau ada bukti bayar ada lampirin bukti terbentuknya harga lampirin ada prosi lampirin ada realiti lampirin jadi makin detil bapak sekalian mengisi deklarasi nilai pabian pejabat BHK untuk menetapkan nilai pabian bisa lebih paham ini nilai pabian bapak sekalian apakah bisa diterima sebagai nilai transaksi apakah tidak bisa kami terima sebagai nilai transaksi untuk kami tetapkan dengan metode 2 3 4 5 dan seterusnya secara hirarki seperti itu makin detil bapak sekalian menyampaikan deklarasi nilai pabian kemungkinan untuk tidak ditetapkan SPTNP kemungkinannya kecil seperti buat sekalian selamat menikmati ini penetapan nilai pabian sekalian tugas saya sebagai pejabat melakukan perintian pabian pejabat BHK sebelum penyerahan pabian sementara awal tadi atau barang penumpang atau barang kiriman dapat melakukan penetapan nilai pabian untuk itu dalam jangka 30 hari setiap tanggal pabian dalam hal nilai pabian diberitakan perbedaan nilai pabian barang sebenarnya kami mempunyai jangka waktu 30 hari bapak sekalian untuk mengetahukan apakah kami bisa menerima ini nilai pabian contohnya PB yang jalur hijau jadi pabian bapak ibu sekalian yang importer maupun PPJK tolong diperhatikan bapak ibu yang jalur hijau hijau yang IP loris atau ibu tidak mengenai persetak BKPM KIT ada ada jangka waktu 30 hari bagi pejabat PHK untuk menetapkan apakah nilai pabian dan atau klasifikasi tata harif bapak sekalian itu diterima atau tidak jadi bapak sekalian kalau misalnya yang saya sering gitu tuh sering ketemukan yang jalur hijau jadi jalur hijau apalagi perusahaan yang PPJK yang perusahaannya banyak membawahi perusahaan banyak ada yang salah satunya terlambat menyerahkan PNP-nya atau tidak tidak kurang maksudnya kurangnya terhadap PIB yang dibawahin mereka jadi sering kami temukan tidak menyerahkan DNP sampai hari ke-30 contohnya seperti itu kami minta tambahan untuk menyerahkan data-data tambahan baru juga tidak sampaikan sering kami sampaikan temukan importer atau PPJK tidak menyerahkan data-data yang kami butuhkan jadi mau tidak mau kami harus menetapkan dengan metode 2 atau 3 jam 4 tanpa ada tambahan data dari importer atau PPJK seperti itu saya sarankan untuk yang jalur hijau atau PPJK yang bawahi banyak perusahaan untuk memperhatikan jangka waktu 30 hari ini kemudian Direktur Jenderal Lebih dan Cukai dapat melakukan penetapan kembali dalam jangka waktu 2 tahun terhitung setiap tanggal pendatangan pabian dengan melakukan penelitian ulang atau pelaksanakan audit kepabianan panel atau pelaksanakan audit ini bapak-bapak sekalian jika ditemukan hal tertentu contohnya masalah biasanya masalah klasifikasi contohnya dulu PPN gandum misalnya seluruh PIB yang klasifikasinya selalah dalam jangka waktu 2 tahun setelah tanggal PIB bisa dilakukan penelitian ulang oleh Direktur Jenderal Jukai dalam ini kalau kami diwakili oleh kantor wilayah kantor wilayah untuk menetapkan kembali kemudian atas dokumen itu dapat dilakukan penetapan kembali oleh audit hasil audit misalnya ditemukan seperti contohnya tadi dari hasil penelitian audit ditemukan masih ada biaya yang harus ditambahkan untuk klasifikasi yang salah selama 2 tahun dapat tetapkan kembali atas PIB dimaksud Pak Ya Bu Sedikit curhat ya Pak Jadi informasi INP atau NPD itu secara modul itu informasinya itu gak pop apa jadi gak ada alert nah dia akan tertumpuk di masing-masing aju jadi 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 itu yang membuat kami itu tidak tidak tahu tentang ada permintaan itu jadi gimana ya Pak ya bukan sengaja kita tahu terus kita gak mau ngasih informasi enggak tapi menurut kami itu sistem Beacuka itu tidak pop up kalau misalnya ada email baru itu kan langsung keluar sendiri paling atas tapi kalau informasi INP atau NPD ini itu dia apa ya kita harus buka satu-satu gitu loh Pak contoh ya sudah 2 minggu terakhir ini saya ngeliatin Beacuka ini kayaknya ngasih ngasih status INP atau NPD itu tengah malam dan besoknya itu mau libur panjang jadi kayak contoh kemarin itu kita kan ada libur dua kali ya ya itu Beacuka itu ngasih permintaan NPD respon NPD itu tanggal 19 jam 23 malam nah kalau kita gak ngeliatin setiap hari gradually ya jadi sehari bisa kita cek 21-22 kali itu kita gak tahu loh Pak apalagi kalau sudah libur panjang ya udah lewat Pak ya kan tanggal 19 minta terus 20 merah kadang 21 cuti bersama baru masuk tanggal 24 ya udah lewat terus gitu tuh gimana ya Pak keberatannya Ibu sampaikan sudah kami sampaikan Bu kemarin sudah ada dari keluhan pengguna jasa seperti ini kami sampaikan Bu ke ke teman-teman PPD untuk seperti ini kan untuk yang yang jalur hijau atau jalur hijau yang masih jangkauh 30 hari untuk permintaan INP atau NPD dimohon tidak melaksanakan pas saat mendekati weekend atau libur panjang karena Bapak Sekarang Sabtu Minggu libur misalnya sudah mendekati libur seperti itu sudah kami sampaikan Bu ke kami untuk masalah pop-up masalah itu kan aturan di KC bukan aturan kami tapi kami sudah sampaikan dulu pas Pak Kurniawan permasalahan ini sudah sampaikan webinar di Pak Kurniawan sudah sampaikan permasalahan ini sudah sampaikan ke bagian PDAD yang mengurusnya seperti ini ada enggak solusi seperti ini kemudian salah satu solusi kami Bu di dalam karena dokab ini online semua kami mempersyarankan di dokumen itu mencantumkan kontak person yang bisa dihubungi misalnya seperti itu yang bisa dihubungi PPJK atau memportir untuk biasanya kalau misalnya tiga hari belum menyerahkan INP bisa menghubungi kami biasanya seperti saya meminta bagian front line bagian orang PR untuk meminta yang bersakat menerpon importir atau PPJK untuk segera menyampaikan INP yang belum ada balasan pas hari terakhir tiga hari kerjanya itu kalau kami misalnya ada NPD kami seperti itu Bu kami sampaikan kalau belum menyerahkan kami meminta lewat NPD makanya penting adanya kontak person karena sekarang kami tidak bisa apalagi sebagian PPD work from home work from home jadi kerjanya di rumah jadi tidak bisa minta langsung lewat bertetap muka sekarang apalagi seperti itu solusinya seperti itu Bu kalau masalah yang POP itu memang bukan di kami Bu karena itu menangnya PPD sama IKC kami sudah sampaikan ke pihak PPD sama IKC PDAD maksud saya untuk menyampaikan permasalahan seperti ini dan solusi kedua solusi kedua seperti itu Bu mohon ada kontak person atau bukan maksudnya kami ingin menghubungi mencegah hal seperti ini kalau kami bisa menghubungi jangan sampai alasan tidak menerima nilai PAB karena tidak menyerahkan padahal importer tidak tahu jangan sampai seperti itu kalau importer tidak mau menyerahkan tidak masalah memang tidak ada data yang disampaikan lagi takutnya memang importer tidak tahu kami sampaikan seperti itu ya oke Pak terima kasih Pak Iwan istirahat siap Bapak Ibu sekalian ini kita break dulu untuk istirahat sampai jam berapa Mas jam 1 masuk jam 1 Bapak sekalian kami break kami break dulu untuk materi ini masih ada materi nanti latihan soal sama itu masih banyak itu kita break untuk istirahat isi OMA kita balik lagi jam 1 waktu ini secara bagian barat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Review tentang nilai transaksi. Nilai transaksi. Terima kasih. 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 Dari Pak Aswan, ya. Patokan wajar dengan, dengan wajar tidak wajar itu ada ketentuannya Pak sesuai bapak baca di PMK 160, saya jelaskan seperti ini di awal. Ini kan penelitian wajar Tidak wajar seperti apa Sesuai PMK 160 Yang dimaksud wajar itu Kalau kita menelitian misalkan database harga PAPI-an 1 Untuk barang yang diantik ditemukan database harga PAPI-an 1 Atas importasi barang Bapak Ditemukan data pembanding Dalam DBA 1 Kemudian kita hitung Kalau nilai transaksinya Kurang atau di bawah Atau sama dari 5% Dari nilai barang identik DBA 1 Maka dianggap wajar Atau nilai transaksi Bapak-Ibu sekalian Sama atau lebih besar dari nilai barang identik DBA 1 Jadi pengertiannya Minimal Apakah itu wajar menurut DBA 1 itu Kalau ada barang DBA 1 adalah 95% dari harga barang di database harga PAPI-an 1 Jadi kita anggap wajar Kalau kurang dari 95% Dari 95% ke atas 94,9% Itu sampai ke bawahnya nanti Kita anggap tidak wajar Maka untuk importir Untuk perusahaan yang bisa dilakukan penelitian nilai PAPI-an Diterbitkan informasi nilai PAPI-an Seperti itu Apabila tidak ditemukan uji kewajaran Atas barang identik di database nilai PAPI-an 1 Kita melakukan uji kewajaran Menggunakan database nilai PAPI-an 2 Menguji kewajarannya seperti apa Kalau barang transaksi Barang import Bapak dengan nilai transaksi Sama atau lebih besar Dari barang identik di database harga PAPI-an 2 Maka dianggap wajar Jadi nilai transaksi itu Dianggap diterima Untuk jalan merah jatuh hijau Bisa terbitkan SPPB Jika klasifikasinya sudah sesuai Dalam hal nilai transaksi Bapak-Ibu sekalian Lebih kecil dari nilai Nilai transaksi barang identik Pada database harga PAPI-an 2 Maka atas perusahaan atau importer Yang dilakukan penelitian nilai PAPI-an Diterbitkan informasi nilai PAPI-an Seperti itu Bapak-bapak Terus pertanyaan tadi Ini alur penelitian dokumennya Seperti ini Bapak sekalian Saya jelaskan seperti tadi Pertama melakukan uji Uji persyataan nilai transaksi Itu metode 1 Kemudian setelah nilai transaksi Kita anggap diterima Melakukan uji kewajaran Membandingkan nilai transaksi Dimaksud dengan database PAPI-an harga 1 Dapat database nilai PAPI-an 2 Kemudian kalau Berdasarkan penelitian uji kewajaran Nilai PAPI-an masih Diragukan kebenaran kekuatannya Contohnya kalau database 1 kurang dari 95% Atau database 2 kurang dari database 2 Diterbitkan untuk perusahaan yang bisa dilakukan penelitian PAPI-an Diterbitkan INP Kemudian disampaikan INP dalam jangka waktu 3 hari kerja untuk importasi yang dilakukan secara menggunakan media elektronik Kemudian kalau masih diragukan kebenaran Dan kekuratnya masih kami meminta untuk dilakukan konsultasi Ke pihak PAPI-an atau PPJK Kemudian setiap hasil konsultasi kalau masih diragukan kebenarannya Kami menetapkan dengan metode 2 Dengan alternasi kami tidak terima Kemudian akan ditetapkan dengan metode 2 Dan selanjutnya secara hirarki Seperti itu Ini prosesnya saya jelaskan tadi Udah INP Bentuk INP Ini respon DNP Respon INP Ini bentuk DNP yang Bapak-Ibu harus buat di sini Mencantumkan transaksi Bukti-bukti transaksi Bukti-bukti terbentuknya harga Nampilkan di sini Ini seperti saya jelaskan tadi Pejabat Bajan Cukai Dalam jangka 30 hari Bisa menetapkan Nilai PAPI-an yang diberitakan Kemudian Direktur Jindra Dalam hal ini Kantor wilayah Dapat melakukan penelitian ulang Dan menetapkan kembali Atas Nilai PAPI-an Selama jam waktu 2 tahun Ini keberatan banding Nanti ada sesi sendiri Pengajuan keberatan banding Ini ilustrasinya saja Pak Ibu-an yang diberitakan Atas penerbitan SPTNP SPTNP Surat penetapan tarif Dan nilai PAPI-an Jadi Berarti 60 hari sejak tanggal Terberikan SPTNP Bisa mengajukan keberatan Dan pun Atas keberatan Dimaksud Bapak Ibu sekarang Masih bisa mengajukan banding Dalam waktu Jangka waktu 60 hari Setiap tanggal Ketusan keberatan Dari Kantor wilayah Dekapik Ke pengadilan wajah Kita berlanjut Tentang voluntary Diklarisian Ini untuk Untuk Memenuhi Kenentuan hal-hal Yang terhadap nilai PAPI-an yang tidak bisa Ditentukan Contohnya dulu Memberikan Asas Kepada Pihak-pihak Yang tidak bisa Menentukan nilai PAPI-annya Yang ingin Menyampaikan Sebenarnya Berapa Tapi tidak Dikenakan Sangsi Berupa Denda Kenapa Peratur Terbit Belum Adanya Ketentuan Temikalisme Pemberitahuan Dan Pembayaran Royalty Proceed Atau Harga Fluture Value Sebagai Ansur Bentuk Transaksi Besarannya Nilai Belum Diketahui Secara Pasti Pada Saat Penyampaian Pendudukan Pembedaan Impor Makanya Adanya Voluntary Voluntary Declaration Perlu Adanya Dasar Hukum Peraturan Agar Dapat Memberitahukan Atau Memberitahukan Nilai Royalty Proceed Dan Harga Fluture Pada Saat Penyampaian Pemberitahuan Pemberitahuan Pabian Impor Voluntary Payment Perlu Disediakan Mekanisme Pembayaran Untuk Menonasi Kalau Voluntary Declaration Memberitahukan Pemberitahuan Atas Kalau ada Proceed Atau Proceed Value Kalau Voluntary Payment Mekanisme Untuk Pembayaran Kekurangan Atas Biar Masuk Dapat Jalan Atas Perkiraan Tersebut Tanpa Harus Dapatkan Notaman Terlebih Dahulu Oleh Pejabat Biaran Cukai Tujuannya Adalah Memberikan Kepastian Hukum Dan Memfasilitasi Pemberitahuan Dan Pembayaran Royalty Proceed Dan Harga Proceed Mendorong Sub-compliant Dari Pengguna Jasa Kepastian Terhadap Pembunuhan Kewajiban Kepastian Berlaku Keluar Lingkupnya Nilai Pabian Untuk Pengindahan Biar Masuk Berkaitan Nilai Transaksi Dari Barang Impan Bersangkutan Telah Menulis Tentu Sebagian Itu Dalam Peraturan Perundangan Yang Mengenai Nilai Pabian Untuk Pengindahan Biar Masuk Dengan Pesat 2 Tentang MK 6 7 Tentang Puntari Deficit Residen Harga Sebenarnya Dibayar Seharusnya Dibayar Oleh Pembeli Penjual Tersebaran Dijual Untuk Ekspor Dalam Dalam Berapa Biar Ini Penjual Nilai Transaksi Plus Biaya-Biaya Atau Nilai-Nilai Yang Harus Tambahkan Beran Nilai Transaksi Sepanjang Biaya-Biaya Dan Nilai-Nilai Tersebut Belum Termasuk Dalam Hargan Sebenarnya Atau Serusnya Dibayar Diketahui Ada Prodisi Terus Tambahkan Dan Berarti Terus Tambahkan Ini Persahatan Harga Future Royalty Proceed Harga Future Harga Penyelesaian Terus Settlement Price Baru Dapat Dipastikan Pada Tanggal Tertentu Terus Termendir Setelah Tanggal Penetaran PIB Merupakan Komunitas Yang Diberagang Di Berusaha Berjangka Terdapat Kesepakatan Untuk Kontak Terlis Untuk Pembeli Dan Penjual Untuk Jangka Autor Tertentu Biasanya Menggunakan Harga Future Yang Sering Saya Terima Biasanya Minyak Dari Portamina Biasanya Minyak Datang Dulu Premium Biasanya Dari Singapura Datang Ke Tanjung Perak Dulu Belum Diketahui Harga Sini Tetapkan Harganya Dari Kantor Pusat Dari Biaran Cukai Biasanya Karena PIB Harus disampaikan Sedangkan Dia tidak Tahu Harganya Karena Harganya Nanti Tetapkan Sampai Tanggal Tentu Pas Sampai Di PIB Dia Mengajukan PIB Tapi Saat Penetapan Dari Pial Cukai Harganya Lebih tinggi Selain Dia Hargan Bayar Kekurangan Ada Sanksi Berupa Denda Mereka Tidak Masalah Dengan Kekurangan Pembayaran Pian Masuk Tersebut Tapi Mereka Tidak Menerima Atas Sanksi Berupa Denda Karena Mereka Tidak Bisa Menentukan Berapa Harga Yang Seharusnya Mereka Bayar Sama Seperti Royalty Berarti Untuk Barang Impor Yang Mengandung Unsur Hak Kayaan Intretual Atau Hak Dibayar Oleh Secara Langsung Tidak Langsung Ada Kewajiban Hukum Dalam Suatu Kontrak Perjanjian Untuk Bayar Royalty Royalty Jangka Waktunya Biasanya Satu Tahun Dia Tidak Tidak Misalnya Proyek Royalty Atau Lisensi Atas Produk Ini Ada Lisensinya Biasanya Itu Contohnya Disini Sepatu Yang Diimpor Oleh MAP Itu Biasanya Dia Menggunakan Future Gini Hal Seperti Ini Ada Komponen Royalty Nya Kemudian Proceed Merupakan Nilai Dari Bagian Pendapatan Yang Diperoleh Pembeli Atas Penjualan Kembali Pemempatan Atau Pemakaian Barang Impor Diserahkan Secara Langsung Atau Tidak Langsung Kepada Penjual Merupakan Persyaratan Transaksi Jual-beli Barang Impor Maupun Tidak Seperti apa Penjantungan Harga Future Maupun Relati Atau Proceed Di dalam PIB Untuk Harga Untuk Future Value Proceed Harus Memberitahukan Barang Impor Dengan Harga Future Kemudian Perkiraan Harga Future Tanggal Penjualannya Settlement Date Untuk Settlement Date Harga Future Maksimal 45 Hari Kemudian Nilai Dasar Harga Harga Future Ini Sebagai Dasar Untuk Penjualan Nilai Pavia Jadi Masih Harga Perkiraan Untuk Yang Relati Proceed Sama Seperti Future Sebetulkan Barang Mengandung Relati Proceed Ada Kode Kodenya Kalau Relati Ada Kodenya Di PIB Kemudian Memperkirakan Nilai Relati Proceed Ya Tambahkan Nilai Transaksi Kemudian Tentukan Tanggal Penjelasannya Maksimal Satu Tahun Dari Tanggal Pelutawan Impor Barang Ini Kalau Yang Menggunakan Plenty Dekter Misalnya Ada Di Kolom 36 Ditentukan Untuk Kodenya Ini Kolom 36 Kalau Persangkutan Akan Menghitung Kalau Ada Kekurangan Penambahannya Biasanya Untuk Barang Yang Menggunakan Transaksi Seperti Ini Proceed Atau Royalty Kita Ajukan Terlakukan Penelitian Audit Ini Tentukan Tentukan Jumlah perkiraan Royalty Proceed Tambahkan Tambahkan Tanggal Bulan Tahun Yang Tambah Dapat Tukar Tanggal Jatuh Tempunya Atau Setel Men Date Sampaikan Situ Ini Kolom Biasa Kalau NTR Kodenya Tentukan Jual Beli Ini Kalau Menggunakan Proceed Kodenya Ini Jumlah Nilai Yang Perkiraan Proceed Di sini Ini Sudah Sudah Ditentukan Jumlah Proceed Ini Kalau Yang Masih Diperkirakan Ini Royalty Nilai Tambahkan Ini Tanggal Setelah Jatuh Tempunya Ini Kalau Setelah Jatuh Tempunya Jika Ada Kekurangan Pembayaran Biar Masuk Ini Menggunakan Yang Lama 7 hari Setelah Tanggal Jatuh Tempo Harus Menyesuaikan Kekurangan Pembayaran Biar Masuk Ada Ketentuannya Di Pasal 6 Jika Jatuh Tempunya Pada Hari Libur Pembayaran Bisa Lakukan Setelah Hari Kerja Berikutnya Tadi Seperti Disebutkan Di Awal Jika Yang Bersangkutan Tidak Mengajukan Voluntary Declaration Tidak Bisa Melakukan Voluntary Payment Dari Awal Dia Tidak Memberitahukan Tentang Voluntary Declaration Pada Satu Dia Masuknya Ada Pengurangan Selain Tidak Bisa Mengajukan Voluntary Declaration Voluntary Payment Seperti Ini Juga Pasti Ada Sangsir Administrasi Berupah Denda Atas Kekurangan Pembayaran Pian Masuk Dimasuk Pembayaran 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 Atas Formatnya Ada Di PMK 67 Semuanya Ada Ini Kalau Pembayaran Pembayaran Maksimal 45 Hari Jadi Waktu Jatuh Temponya Setel Menit Oke Sama Pengisian Pengisian Ada Di Jika Pb-nya Lebih Dari Satu Ditulis Terlampir Pb-nya Di Sini Kita Pajaran Sama Seperti Pembayaran Menggunakan Pb-nya Ini Timeline-nya Kalau Menggunakan Relati Saat Ini Pb-nya Menyampaikan Voluntary Declaration Jangka Waktu Setel Menit Satu Tahun Maksimal Satu Tahun Maksimal Setahun Kalau Ada Kepurangan Wajib Bayar 7 hari Setelah Tanggal Jatuh Tempoh Kemudian Maksimal 7 hari Ini Tanggal Jatuh Tempoh Tanggal 7 hari Untuk Menyak Terakhir Untuk Melakukan Voluntary Payment Kalau 7 hari Jatuh Pada Hari Libur Bisa Dilakukan Pada Hari Kerja Berikutnya Kemudian Waktu 7 hari Dari 7 hari Waktu Pembayaran Ini Pelunasan Ini Wajib Menyampaikan Dengan 7 hari Ke Kantor Pabian Untuk Harga Pulca Jangka Waktu Jatuh Tempohnya 45 Hari Kalau Jatuh Tempoh Sama Untuk Pembayaran Maksimal 7 hari Sama Seperti Tadi Kalau Jatuh Tempohnya Pada Hari Ribur Bisa Lepas Pembayaran Satu Hari Kerja Berikutnya Kemudian 7 hari Berikutnya Maksimal Untuk Menyampaikan Penutauan Ke kantor Pembayaran Tempat Pengajuan Tulantri Declaration Ini Pengecualian Di penjelasan Dokumen Dokumen Lain Habis Wajib Menetas Kan Semua Dokumen Dan Transaksi Import Dalam Rangka Nanti Audit Kepabianan Ini Ilustrasi Buat Sekalian Colocatnya Seperti Ini Ada Transaksi Jual Beri Tentukan Ada Harga Pujer Ada Rialty Ada Tidak Kalau Tidak Ada Bapak Bisa Langsung Memberitahukan Dengan Set Assessment Memberitahukan Dari Transaksi Mengitung Pian Masuk Pajat Lama Buka Import Dan Men Submit Di Dokumen Cesa Import Kalau Ada Ada Sudah Bisa Tentukan Tidak Kalau Sudah Bisa Tinggal Ditambahkan Nilai Transaksi Bapak Sekalian Tinggal Mengitung Nilai Transaksi Plus Proceed Sama Ditambahkan Bisa Mengitung Biar Masuk Dari Jika Tidak Tidak Tentukan Perkirakan Nilainya Membuat Voluntary Declaration Kalau Dia Kalau Kalau Dia Future Harga Future Maksimal Setel Datenya 45 Hari Kalau Dia Ada Royalty Atau Proceed Maksimal Setel Datenya Satu Tahun Kemudian Dalam Duangan DPIB Ini Seperti Kalau Kalau Dalam Jangka Waktu Jatuh Tempo Kalau Masih Ada Kekurangan Pembayaran Bapak Sekalian Harus Dengan Maku Tujuh Hari Melakukan Voluntary Payment Setelah Tanggal Tentukan Membayar Ke Bank Ini Melakukan Pembayaran Dengan Sistem Biling Tadi Kemudian Tujuh Hari Dikirim Ke Kantor Payment Yang Membawain Punturi Diktar Resen Ini Dan Atas Bukti-bukti Tersebut Bapak Ibu Sekalian Harus Diarsip Ditata Usahakan Dalam Rangka Audit Untuk Penjelasan Tentang Nilai Pabian Sampai 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 Tentang Cara Perhitungan Nilai Pabian Mungkin Hal Dasar Dalam Penghitungan Nilai Pabian Tambahkan Disini Ini Bapak Sekalian Bapak Ibu Sekalian Terus Ingotem Ingotem Dulu Untuk Bisa Mengetahui Adakah Biaya Bersekan Ingotem Bapak 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 Sekarang Temukan Di Impois Atau Sash Kontrak Bisa Menentukan Apakah Atas Ingotem Ada Biaya Biar Tambahkan Biaya Freight Ada Asuransi Tambahkan Bapak Ibu Sekarang harus paham Dengan Ingotem Dulu Seperti itu Bapak Ibu Sekarang harus Pelajari Apakah Ingotem Dalam Impois Kemudian Dilihat Kalau Ingotem Apa Di Impois Kemudian Di BL Status Freight Apa Apakah Collect Atau Prepaid Seperti itu Kemudian Tentukan Asuransinya Ingotem Ini Asuransinya Sudah Dibayarkah Sama Penjualnya Atau Kebelum Ataukah Masih Tanggungan Penjual Pembeli Atau Penjual Seperti itu Dengan Memahami Ingotem Bapak Sekarang Paham Apakah Ada Biaya-biaya Yang harus Saya Tambahkan Ataupun Ada Biaya-biaya Saya Kurangin Untuk Menghitung Nanti Biaya Masuk Dan Pajak Perangga Impor Kesalahan Bapak Ibu Memahami Ingotem Bisa Jadi Ada Kekurangan Pembayaran Biaya Masuk Karena Bapak Ibu Belum Memasukkan Biaya-biaya Tentu Yang harus Ditambahkan Tentunya Ex-Work Bapak Ibu Sekalian Melampirkan Cuma Menambahkan Freight Sama Asuransi Padahal Di Ex-Work Ada Biaya-biaya Inland Freight Masih ada Biaya-biaya Pemuatan Pengangkutan Di Pelabuhan Muat Di sana Makanya Bisa jadi Ada Kekurangan Pembayaran Biaya Masuk Seperti itu Contohnya Ingotem Yang kita Disini Dalam PMK 160 Yaitu Cost Insurance Rate CIF Jadi Sudah mengandung Nilainya Cost Yang dimasukin Nilainya FOB Sudah nilai FOB Asuransinya Asuransi Asuransi Luar negeri Dalam negeri Kalau asuransi Luar negeri Terus ditambahkan Biaya-biaya Ini Kalau asuransi Dalam negeri Ada polis Asuransinya Dan Gitu nya Kalau Cost Asuransinya Dalam negeri Seperti itu Kalau cost Asuransi Semua Biaya-biaya Sudah Ditanggung oleh Penjual Di luar negeri Jadi tinggal Dimasukkan Dengan Nilai Sebagai Nilai Transaksi Seperti saya Jelaskan Tadi Jika Ingotom Tidak Mencantumkan Tidak Mencantumkan Nilai Soalnya FOB Makanya Biaya pengangkutan Harus kita Pertahui Penjelasan Biaya pengangkutan Seperti ini adalah Biaya Dari Transfer Barang Import Dalam Darah Pabian Sebenarnya Dibayar Atau Seharusnya Dibayar Dari Dokumen Pengangkutan Bill Operating Di sini Ditentukan Kalau misalnya Ingotom FOB Pasti Bill Operating Statusnya Pada umumnya Bill Operating Disebutkan Flight Collect Jadi Pasti Bapak-Ibu Sekalian Harus menentukan Berapa Biaya Transportasinya Dimaksud Kalau Transversi Dari Dari Ada Invoice Dari Agen Payaran Contohnya Seperti itu Bapak-Ibu Harus Tambahkan Sebesar Nilai Invoice Freight Itu Namun Bila Berdasarkan Bukti Nyata Objet Terukur Besarnya Bidak Tersedia Sudah Bapak-Ibu Sekalian Menyampaikan Inquartum FOB IBL Sebutkan Freight Collect Tapi Bapak-Ibu Sekalian Tidak Bisa Menentukan Berapa Nilainya Karena Tidak Ada Invoice Dari Agen Pelayaran Bapak-Ibu Sekalian Bisa Menentukan Besarnya Nilai Freight Yaitu Kalau Dari Negara ASEAN 5% Dari Nilai FOB Kalau Dari Negara ASEAN Non-ASEAN Dan Australia 10% Dari Nilai FOB Kalau Selain Dari Eropa Dan Amerika 5% Dari DOB Ini Untuk Yang Menggunakan Transplorasi Laut Sedangkan Untuk Pengelolaan Bara Sudah Tentukan Besarkan Tarif IATA Selain Ini Penjelasan Pengelolaan Ini Kalau Menggunakan Pengelolaan Jika Freight Tidak Setelah Dari RW Bill Digunakan Tarif Sudah Tentukan Dari IATA Seperti Ini Bapak Sekalian Ada Ada Kasus Seperti Ini Jika Bapak Ibu Sekalian Tidak Bisa Menentukan Nilai Ingotom Serta Nilai Ingotom FOB Kemudian Freight Collect Sekalian Jumlah Item Di PEB Ada Tidak Satu Barang Jadi Bapak Harus Merinci Masing-masing Barang Ingotom Masing-masing Harus CIF Juga Jadi Bapak Sekalian Harus Merinci Tidak Ada Perincian Masing-masing Tidak Ada Invoice Ingotom Semuanya FOB Totalnya Cuma Freight Diketahui Umum Misalnya Contohnya Penganggutan Laut Freight Dari Cina Ke Indonesia Satu Contohnya 600 USD Tapi Bapak Sekalian Harus Memasukkan Ke masing-masing Barang Kalau Barangnya Lebih dari Satu Bisa Menggunakan Perbandingan Volume Atau Berat Atau Perbandingan Harga Contohnya Seperti Ini Kalau Menggunakan Berat Volume Berat Item Barang Dimaksud Dengan Dibagi Berat Total Barang Kali Nilai Freight Yang Bapak Ibu Ketahui Baik Berdasarkan Impois Dari Dari Agen Pelayaran Atau Berdasarkan Perhitungan Sesuai PMK 160 Atau Bisa Menggunakan Perbandingan Harga Harga Dari Barang Harga Barang Fob Dari Harga Barang Yang Menurutkan Nilai Freight Total Barang Total Nilai Fob Kali Nilai Freight Yang Bapak Bersen Ketahui Seperti Itu Biaya Asuransi Seperti Saya Jelaskan Di Awal Biaya Penjaminan Pengangkutan Barang Dari Tempat Ekspor Di Luar Negeri Ketempat Import Dalam Daerah Pabian Asuransi Dibuka Dalam Negeri Tidak Masukkan Kedalam Daerah Pabian Maksudnya Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Kalau Incotum Contohnya CNF Incotum CNF Jadi Cost And Freight Jadi Cost Sudah Nilai FOB Dan Dan Freight Sudah Diketahui Kemudian Bapak Sekalian Mau Menambahkan Nilai Asuransi Jika Asuransi Bapak Ibu Sekalian Dibuka Dalam Negeri Bapak Ibu Sekalian Membuat Asuransi Di Dalam Negeri Melampirkan Polis Asuransi Nilai Asuransi Tidak Diperhitungkan Dianggap Nol Nanti Nilai CIF Nya Hanya Menperhitungkan Nilai Cost And Freight Karena Asuransi Di Dalam Negeri Jadi Nilai Tidak Ditambahkan Tapi Tetap Bapak Ibu Sekalian Tidak Bisa Menentukan Tidak Tidak Membuka Polis Dalam Negeri Kemudian Untuk Menentukan Berapa Besar Nilai Asuransinya Dapat Menggunakan Sesuai PMK 60 Menggunakan Besaran Biaya Asuransinya Setengah Persen Kali Nilai Cost And Freight Seperti Itu Sama Semuanya Dari Negara Mana Pun Besar Asuransi Setengah Persen Kali Nilai Cost And Sama Seperti Itu Ini Tambahan Untuk Bayar Asuransi Dalam hal Bukan Intentensia Importer Wajib Melampirkan Kalau Itu Asli Polis Asuransi Kalau Asuransi Dalam Negeri Polis Asuransi Dalam Negeri Atau Melampirkan Asli Sertifikat Asuransi Dan Kopi Bisa Menyampirkan Open Cover Bila Dokumen Asuransi Tidak Diserahkan Tidak Menikuti Kriteria Besar Asuransi Tetapkan Tengah Persen Dari Nilai Cost And Trade Bila Asuransi Terbuk Negeri Maka Biar Asuransi Dianggap Nol Nanti Incotermnya Tetap Incotermnya CNF Asuransi Nol Tapi Dibuktikan Dengan Bukti Polis Asuransi Dalam Negerinya Asli Polis Asuransi Sama Seperti Tadi Bapak Sekalian Jika Barangnya Lebih dari Satu Sedangkan Bapak Sekalian Harus Mengitung Masing-masing Asuransinya Bisa Menggunakan Perbandingan Berat Atau Harga Barang Disitu Asuransinya Berat Polumo Barang Yang Mau Tentukan Nilai Asuransinya Dengan Total Berat Polumo Barang Seluruhan Nilai Asuransi Yang Bapak Sudah Bapak Hitung Atau Sudah Ditentukan Sebelumnya Ini Tadi Saya Di awal Sebutkan Bahwa Untuk Asuransi Bisa Diterima Tanggal Dokumen Asuransinya Harus Sebelum Atau Selambat Lambat Pada Tanggal Pengiriman Atau Pengampalan Jadi Tanggal Asuransi Itu Sebelum Atau Tanggal Sip Onboard Seperti Itu Penjelasan Semua Data-data Yang Berhitungan Asuransi Bia Frid Harus Berasakan Data Objektif Terukur Misalnya Data Objektif Kata Terukur Itu Kalau Ada Kalau Bapak Sekarang Menyampaikan Nilai Nilainya Sebutkan Nilainya CNF Tapi Bapak Sekarang Melampirkan Asuransi Luar Negeri Pas Sampaikan Nilainya Biar Ditambahan Itu Biarpun Melampirkan Asli Polis Asuransi Luar Negeri Tapi Bapak Sekarang Belum Menambahkan Nilai Asuransi Kami Tetapkan Sesuai Nilai Setengah Persen Dari nilai CNF Dimaksud Seperti itu Contohnya Kedua Kemudian Ada Data Bapak Sekarang Menyampaikan Nilainya FOB Seperti tadi Tadi Bapak Sekarang Tidak Bisa Melampirkan Bukti Bukti Freight Contohnya Bukti Impois Dari Agen Pelayaran Atau Tidak Sesuai Dengan Perhitungan Sesuai PMK 160 Contohnya Bapak Sekarang Menghitungnya Tidak Sesuai Contohnya Negara Eropa Tapi Dihitung Sesuai Negara Asia Lainnya Seperti itu Kami Tentukan Besarkan Perhitungan Sesuai PMK Sekalian Pak Maaf Boleh Nanya Pak Silahkan Pak Pak Kalau Untuk Asuransi Sendiri Itu Dia Harus Tercovernya Itu Persikmen Atau Misalkan Periode Satu Tahun Bisa Terserah Bapak Kalau Bapak Mengcovernya Satu Tahun Namanya Open Cover Pak Bapak Sekalian Open Cover Asuransi Bisa Ada Jangka Waktunya Setahun Misalnya Tapi Bapak Wajib Melampirkan Sertifikat Asuransinya Pak Permasing-masing Importasinya Jadi Tidak Ada Tanggal Tidak Ditentukan Lagi Jadi Karena Asuransi Men Cover Namanya Open Cover Kalau Bapak Menyampaikan Tanggalnya Tidak 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 Wajib Mencantumkan Saat Sebelum Tanggal Pengapalan Pak Karena Asuransi Ini Sudah Ada Sebelum Sebelumnya Sudah Dikapor Misalnya Dari 1 Januari Sampai Desember 2020 Saat Impor Impor Pas Saat Ini Bapak Tinggal Melampirkan Sertifikat Asuransinya Saja Pak Di Asuransi Mencantumkan Nomor Polis Open Cover Open Cover Polis Asuransi Seluruh Itu Jadi Bisa Dipakai Berulang Kali Yang Open Cover Tapi Setiap Pengimporan Diterbitkan Sertifikat Asuransi Nomor Oh Gitu Sertifat Asuransi Yang Terbitin Adalah Apa Namanya Asuransi Perusahaan Asuransi Itu Nanti Tetap Per 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 Tapi Bapak Boleh Tanggal Penerbitan Itu Bebas Tidak Bisa Tidak Menentukan Seperti Kan Ada Ketentuan Bahwa Polis Asuransi Harus Debit Sebelum Saat Dimut Kesana Pengangkut Kalau Open Cover Tanggal Itu Tidak Diperhatikan Pak Karena Asuransinya Setahun Berarti Kalau Untuk Asuransi Kita Kalau Beli Asuransi Dalam Negeri Itu Tadi Tidak Dimasukkan Kedalam Itu Tadi Perhitungan Apa Namanya Tapi Polis Asuransi Wajib Dilampirkan Pak Tetap Wajib Dilampirkan Tapi Tidak Masukkan Polis Asuransi Ketentuannya Polis Asuransi Asuransi Harus Dilampirkan Pak Diterbitkan Dalam Negeri Itu Yang Ditentukan Waktunya Harus Sebelum Saat Pengapalan Tapi Kalau Kita Beli Asuransinya Di Luar Negeri Itu Wajib Dimasukkan Itu Tadi Pak Ya Kalau Asuransi Di Luar Negeri Sudah Harusnya Diperhitungkan Di Nilainya Pak CIAF Asuransi Asuransi Sudah Dikapar Di Luar Negeri Oke Baik Terima Kasih Pak Mau Nanya Pak Itu Tadi Mengenai XWork Sama FOB Di Unsur XWork Ada Biaya Yang Di Sana Termasuk THC Pol THC POD Apakah Itu Terus Kemudian Dengan FOB Sama Pak Itu Ada Kalau FOB Itu Unsur Dari Shipping Land Itu Pasti Mencantumkan Unsur Freight Sama THC Dan Biaya Land Ini Yang Dimasukkan Di FOB Ini Freight Aja Atau Ada Unsur THC Ini Terus Keduanya Yang XWork Tadi Kalau Bapak Inco Termnya XWork Pak Di Awal Web Bapak Bapak Baru Sampai Di Gudang Ini Pak Di Seller Itu Pak Tidak sampai pelabuhan, Pak. Biaya-biaya sampai situ itu Bapak harus cantumkan, Pak, di situ. Inlandplit-nya, THC-nya sampai barang di mulut sana pengangkut, Pak. Itu nilai FOB, Pak. Berarti THC... Berarti untuk FOB-nya THC yang di sini juga dicantumkan juga, Pak. Yang di luar negeri, Pak, ya. Bukan THC yang di dalam negeri, ya, Pak. Oh, gitu. Itu kalau FOB, Pak, ya? Iya. Berarti enggak yang di... Itu kan, tadi kan Bapak bilang, kan... Incontent X-Work, ya, Pak? Oh, Incontent X-Work, ya. Incontent X-Work, ya, Pak. Iya. Incontent X-Work. Terus untuk biaya... Kadang-kadang kan Incontent X-Work, itu kan biaya munculnya kan... Biayanya kan di shipping agent yang di sini, Pak. Munculnya, Pak. Ditagihkan kan di sini, Pak. Iya. Makanya kalau X-Work, itu Bapak, saya pasti di INP, Pak. Kami minta data biaya-biaya sampai di mod sana pengangkut, Pak. Ya, Indent Freight-nya, THC-nya, semuanya, gitu. Oh, betul. Iya, Pak. Oke, betul. Oke. Nanti... Ya, kan, pastikan seller-nya atau agen pelayaran yang menerima, gitu, Pak. Menerima pengangkutan, kan, gitu. Penjualnya, Pak, bisa membuktikan itu dari mana, gitu. Kalau nggak bisa membuktikan, maka transaksi ini tidak kami terima. Kami tetapkan dengan BD2 dan selanjutnya, kan, gitu. Kalau bisa... Tidak bisa membuktikan nilainya itu. Karena kita tetapkan, itu ada 2. Ini transaksi ini kita tidak terima, tetapkan 2 sampai 6, gitu, Pak. Oh, betul. Berarti untuk biaya X-Work, Pak, ini kan berarti biaya dari gudang pabrik sampai di pelabuhan di potopoding, Pak. Betul, Pak. Jadi biaya-biaya di sana, kan, Pak? Biaya-biaya itu dari ditanggung sampai nilai... Maksudnya, X-Work itu, Pak, harga barang baru sampai pabrik aja, Pak. Diserahkan di pabrik itu, Pak. Di pabrik aja, Pak, harga barang itu. Jadi masih ada biaya lagi. Biaya pengangkutan dari pabrik ke pelabuhan, dari biaya bongkar di turun barang di pelabuhan, barang mengangkut ke kapalnya, kan masih ada biaya itu, Pak. Untuk menjadi, gitu. Masih ada biaya print-nya lagi, masih ada biaya asuransi lagi, Pak. Itu harus ditambahkan lagi, Pak. Ditambahkan semua, kan, Pak? Iya, kan, Pak? Iya, Pak. Terus kedua, Pak. Oke, X-Work jelas, Pak. Terus kalau untuk masalah FOB, Pak. FOB ini kan sampai di sini, sampai pelabuhan, Pak. Unsur di sini, si pengangkutan kadang-kadang kan nagehnya kan ada di splitting, kan, Pak. Ada freight sendiri, ada THC, POD di sini, kan, Pak. Ini yang dicantumkan di... Kalau FOB biasanya ocean freight-nya aja, Pak, yang ditambahkan, Pak. Oh, THC-nya nggak masuk, Pak, ya? Iya, kan, Pak. Ocean freight-nya aja di sini. Oke, kalau kayak gitu. Kalau kita mau mencantumkan nilai FOB, ya? Iya, mencantumkan nilai FOB. Biasanya ditambahkan, kita minta, misalnya di ocean freight-nya aja ditambahkan, Pak. Kalau dah mencantumkan yang kotamnya FOB, Pak. Kadang-kadang gini, Pak, si pengangkutan itu, dia nggak men-splitting itu, jadi langsung dicantumkan, apa itu namanya, ocean freight, padahal itu udah include THC, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Kadang-kadang kan si pengangkutan kan nggak mau mencantumkan, jadi langsung all-in kayak gitu, Pak. Sekarang, Bapak, kalau sekarang kan harus di, kami kan, kan kami tahunya makanya itu. Kalau Bapak FOB, kami kan minta, Pak. Minta bukti ocean freight-nya berapa, kan, gitu. Kami keterangan di INP-nya kan, Bapak harus mendikirannya sekarang. Yang mana sebenarnya nilai ocean freight-nya, yang mana sebenarnya biaya yang tidak termasuk biaya tersebut. Kalau masih umum, misalnya, gitu, kan masih kelihatan, Pak, uji kewajaran nilai freight dari sini berapa sebenarnya, Pak. Sebenarnya kan, kami ada perbandingan, contohnya seperti itu nilai freight-nya. Kalau yang, kalau angkutan darah gampang, Pak, ada tarif jatuh. Kalau angkatan darah memang enggak susah, Pak. Karena tiap angkutan berbeda-beda, tarifnya tidak sama, gitu-nya. Jadi kami memang minta bukti objektif terukur, Pak. Bukti invoice dari pelabuhannya ada enggak sih, gitu. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, ya kami tetapkan sesuai itu, Pak, PMK 160 itu, Pak. Bisa kami tetapkan nilainya 5 persen, 10 persen, 15 persen itu, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau kami, Bapak, tidak bisa membuktikan yang mana sih nilai pasien freight sebenarnya, gitu, Pak. Siap. Baik, Pak. Seperti itu. Oke. Baik, Pak. Silahkan, Pak. Ada yang lain? Saya bisa lanjut. Ini rumusan perhitungan biaya masuk yang harus dibayar, Pak. Bapak-Ibu sekalian. Ini dasar yang harus Bapak-Ibu sekalian pahami. Cara menghitung biaya masuk. Cara menghitung biaya masuk itu seperti ini. Nilai pabian. Nilai pabian itu berdasarkan inkotermnya. Inkoterm yang ditutupkan sesuai PMK 160 sudah inkoterm CIF. CIF. Kemudian NDPPM itu yang ditetapkan oleh dari keuangan setiap sembuh sekali. Ini dasar di dasar dapatkan biaya masuk. Ini kursus kalau nggak itu. Ini pembembanan biaya masuknya. Ini pembembanan biaya masuknya persentase dari sini. Contohnya sudah CIF-nya 50. NDPPM-nya apa? Kalau USD. Contohnya yang 14.000. Tarifnya 5%. Berdasarkan jenis barang, klasifikasi barang yang diimpor. Seperti itu. Kalau tarif spesifik beda lagi bagi sekalian. Berdasarkan jumlah barang. Ini contohnya sebenarnya beras seperti itu. Beras. Nanti perhitungan PPN-nya sama. Ini nilai pabian plus biaya masuk ditambahkan. Biaya masuk tersebut nanti ditambahkan dalam nilai impor Bapak-Ibu harus sepatikan Bapak-Ibu sekalian. Termasuk biaya masuk anti-dumping. Biaya masuk tindakan pengamanan. Biaya masuk imbalan. Biaya masuk pembalasan. Saya tanya Pak. Ya. Saya minta memperjelas yang tadi Pak. Siapa tadi Pak yang tanya? Kurang jelas Pak. Jadi kalau seandainya itu harganya S-WOB. Jadi yang ditambahkan di PID. Jadi umur menilai kagian jadi CIF. itu misalnya inland tracking. Terus freight. Terus apa? Turansi Pak. Enggak. Itu kalau masuk di PID-nya masuk di dalam freight semua ya Pak? Kolomnya Pak. Selama ini memang gak ada Pak yang dimasukkan di freight Pak. Biasanya gitu Pak. Semuanya jadi satu ya. Satu misalnya. Iya Pak. Karena gak ada kolom. Gak ada. Saya belum gitu Pak. Saya coba tanya dulu gak ada seperti itu Pak. Kalau dia bawa masuk inkotermnya X-WOB misalnya di awal X-WOB. Biasanya ditambahkan di kolom freight semuanya itu Pak. Biasanya. Jadi satu semua sih. Biasanya Bapak. Makanya Bapak lampirkan di situ. Bapak lampirkan bukti berikutnya bahwa di situ freight ini ada rinciannya biasanya Pak. Ocean freight-nya, inland freight-nya, THC di situ. Karena kolom yang lainnya tidak ada. Saya lihat di situnya Pak. Jadi gak ada breakdown-nya ya? Apa itemnya gak ada ya? Gak ada Pak. Di kolom untuk pengisian PIB-nya tidak ada Pak. Nanti Bapak proses kalau pas nanti pengisian PIB Bapak tanya ke situ. Di mana. selama ini memang selama importir ditaruhnya di situ Pak. Jadi nilai freight-nya tinggi. Padahal di situ mengurangkan perincian dari nilai inland freight, THC yang di negara muat segitanya Pak. Freight-nya sendiri. Itu biaya X-Work-nya bisa dimasukkan di biaya tambahan kan Pak? Di modul PIB-nya? Biaya tambahan di? Di modul PIB. Tapi muncul di situnya bisa Pak. Pokoknya saya tidak tahu di kolom mana ditambahkan. Pokoknya kalau Bapak mencantungkan X-Work harus biaya-biaya itu harus ditambahkan Pak selain itu. Nanti Bapak pas cara pengisian PIB Bapak tanya di situ. Nanti pengisiannya di mana, di kolom mana. Di situnya. Kalau untuk ini Pak mau tanya Pak yang apa namanya biaya nilai CNF ya Pak ya? Ini untuk yang masih yang X-Work. Itu yang freight-nya misalkan kita pakai PMK 160. Ini sekarang Ingotom-nya apa Pak? Ini X-Work. X-Work. Masih X-Work. Nah itu kan untuk apa namanya pengisian freight-nya misalkan pakai yang PMK 160 nih Pak yang 5%, 10%, 15%. Nah itu berarti dijumlahkan ya Pak nilai CNF ditambah di tambah biaya X-Work. Tentukan dulu nilai FOB-nya. Oh berarti bukan yang CNF ya? Berarti intinya ke FOB kan Pak? Iya. Kalau hitung nilai freight-nya tetap kalau tentukan dulu nilai FOB sampai kan nilai diaturnya FOB sampai mana kan gitu. Oh iya Pak. Oke Pak. Baru dihitung dengan metode hitungnya PMK 65%, 10%, 15%. Oke Pak. Terima kasih Pak. Pak, satu lagi Pak. Sorry tadi Pak, itu tadi kalau mengenai biaya X-Work Pak itu kadang-kadang saya pernah itu Pak kalau umpama X-Work-nya contohnya seribu lah itu saya mencantumkan cuma sekitar 900 atau kalau bahkan kelebihan itu ada sanksi dendang kalau umpama kelebihan atau maupun kekurangan Pak. Masalahnya biaya X-Work ini kadang-kadang munculnya itu Pak kadang-kadang si Peri ini dari biayanya di sini belakangan sedangkan importer butuh barangnya cepat kayak gitu Pak. Gimana Pak? Sekarang gitu Pak. Kan biasanya kalau X-Work kami minta INP Pak biasanya Pak. Kami X-Work INP kalau jumlah kami nggak bisa kalau Bapak nggak melampirkan rincian tambahan biayanya pasti kami terbitkan INP Pak. Kan biarpun Bapak tahu atau biayanya tapi Bapak melampirkan rincian tambahan biayanya pasti kami dasar penambahan biayanya itu dari mana kan kami tidak tahu Pak. Kalau INCOTEP X-Work di kolam PIB kan gitu. Kemudian Bapak ada tambahan biaya misalnya di freightnya jumlahnya tidak sangat tinggi ada nilai insuransinya insuransi dihitung sendiri juga. Kami biasanya INP Pak. Kami minta perhitungan nilai X-Worknya seperti apa. Tambahan biayanya kami pastikan situ. Oke. Gitu Pak. Pak itu kalau itu Pak mohon maaf Pak itu kalau jalur merah bagaimana kan kalau jalur hijau atau jalur MITA Pak? I.O Pak. Kalau MITA I.O kan kami tidak melakukan penelitian nilai PAPian Pak. Nanti audit Pak. Makanya Pak. Tadi itu kayak gitu itu ada kalau umama kelebihan bagaimana? Kalau kekurangan ada sanksi administrasinya? Kalau kelebihan pembayaran pasti Bapak yang mengajukan restitusi nanti audit yang menentukan Pak. Ini kan di audit. Benar nggak nilainya penetapan nilai PAPian kan dalam 22 tahun atas PIB Bapak itu bisa melakukan audit kayak gitu Pak. Jadi di audit bisa. Apakah benar kalau misalnya menimbulkan kelebihan bayar ya nanti dapat pengembalian Pak. Bapak bisa mengajukan pengembalian. Kalau atas penelitian tersebut mengembarkan kurang bayar pasti ada sanksi administrasi berupa denda Pak. Seperti itu Pak. Berarti kalau yang tadi saya tanya kalau umama kelebihan berarti tidak ada sanksi administrasi tidak ada Pak ya? Kalau kelebihan pembayaran tidak ada Pak. Oke. Kelebihan pembayaran menimbulkan tapi asal penelitian ya Pak. Transaksinya asal penelitian menyebabkan sudah terima dari transaksinya tapi menyebabkan kelebihan pembayaran. Bapak tinggal mengajukan proses restitusi namanya Pak. Itu untuk Wijo sama Mita Pak ya? Kalau nilai Mita sama Mita prioritas sama AEO Pak tidak dilakukan penelitian pembayaran oleh pejabat biar dan sukai di depan Pak. Tapi di belakang nanti prosesnya audit Pak. Kalau jalur hijau yang selain misalnya jalur hijau tapi bukan subjek yang tidak dilakukan penelitian pembayaran kami kan dalam waktu 30 hari bisa melakukan penelitian Pak. Kami bisa terberikan INP Pak Bapak menyerahkan DNP Pak. Kalau DNP Bapak menyerahkan bisa kami terima sebagai transaksi ya kami tetapkan Pak. Oke. Baik Pak. Terus tadi Pak Bapak tadi kan ada salah satu katanya tadi kan waktu sekarang di modul awal itu saya lihat itu untuk penyerahan DNP atau bukti transfer itu di itu modulnya itu saya cek kok ada-ada Pak ya untuk modulnya dimasukin di kolom apa itu Pak? Enggak ada Pak. DNPnya kalau DNP itu Bapak cuma melampirkan sebagai dokab Pak. Oh dokab. Intinya Bapak mengajukan DNP sebelum diminta Pak. Jadi Bapak lampiran dokumen PIP biasa Pak. Bapak lampirkan seperti invoice, backing list itu DNP lampirkan di situ sekalian Pak. Oh tidak dimasukkan di dokumen-dokumen yang apa Pak? Semacam kayak BLA itu tidak ya? Tidak dimasukkan. Tidak Pak. Tidak ada kolomnya Pak. Makanya itu saya bilang tadi. Tidak ada Pak. Jadi Bapak itu waktu cuma acu pendok dimasukkan itu Pak ya? Iya pas pendok di Bapak lampirkan langsung Pak. Kalau ada bukti bayarnya DNPnya sales kontrak semuanya dilampirkan. Bapak menyampirkan DNPnya bahwa saya mendeklir bahwa barang transaksi ini berdasarkan harga ini saya dapat seperti ini. Ada bukti transfer paymentnya seperti ini. Ada kontraknya seperti ini. Sampaikan sebelumnya. Boleh Pak. Kalau pas nanti INP misalnya Pak. Kami tidak perlu menunggu Pak. Dasar itu sudah kami tetapkan langsung Pak. Dasarnya Bapak sampaikan. Jadi selain memudahkan tidak mencegah during time kami tidak perlu menunggu satu hari, dua hari, tiga hari lagi. Pak itu baik untuk jalur hijau atau jalur merah tidak ada masalah Pak ya? Semuanya Pak. Boleh Pak. Boleh Pak ya? Kalau masukin dulu tidak apa-apa Pak. Oh gitu ya? Sudah iya sudah berlaku setiap yang 4 tahun 2016 sudah berlaku. Oke. Baik Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan. Nah ini Bapak sekalian untuk penghitungan pajak dalam rangka impor di situ kalau PPN itu PPN dan PPN dalam jumlah rupiah tambah biar masuk atau cukai dan biar masuk lain, biar masuk tambahan, biar masuk anti-dumping, biar masuk dalam proses tindakan pengamanan di situ. PPN dihitung itu. Pastikan PPN-nya ini bebas atau tidak soalnya ada memang sesuai Bapak cek di INESW ada yang memang HS tentu yang dibebaskan PPN-nya. Sama kemudian PPN pajak penjualan barang mewah yang harus dibayar PPN-BM sama perhitungannya persentase PPN-BM kali nilai impor. Nilai impor adalah nilai pabian plus biar masuk cukai biar masuk tambahan setiap. Kemudian PPA pasal 22 impor yang harus dibayar. Sama persentasenya bahwa sekarang cek di INESW karena ada berapa nilai PPH sekarang tidak semua 2,5% ada yang 10% ada yang 2,5% ada yang setengah persen untuk produk strategis tertentu PPH nya setengah persen. Dikalikan nilai pabian sama plus biar masuk yang sebut sebagai nilai impor. Seperti itu. Sudah materi sudah sampaikan saya semua sudah saya sampaikan ada pertanyaan sebelum kita ada pertanyaan Bapak-Bapak sekalian sebelum saya lanjutkan nanti latihan soal atau tanya jawab. saya persilakan Bapak-Bapak sekalian tanya jawab untuk materi ini dulu sebelum kita membahas latihan soal nanti break latihan break sebentar untuk nanti latihan soal ada Bapak-Bapak sekalian pertanyaan tentang materi nilai pabian Halo Pak mau nanya dong Pak ya silahkan Pak 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 kalau kita shipment dari sana inkotermnya sudah CIF berarti kalau kena jalur merah atau jalur kuning berarti udah gak harus melampirkan asuransinya ya Pak karena kan harga asuransinya udah tercantum di dalam invoice tidak wajib melampirkan asuransi Pak kalau ada yang dilampirkan Pak makin bagus Pak oh gitu oke terima kasih Pak ya ada lagi Pak pertanyaan seperti pertanyaan Bapak tadi kalau sudah mencantumkan inkoterm CIF apakah itu bisa langsung terima sebagai nilai transaksi belum tentu Pak Pak Bapak sekalian biarkan bahwa nilai inkotermnya CIF kita tetap seperti tadi kita lakukan penelitian nilai transaksi apakah ada biaya masih di tambahkan atau biaya harus dikurangkan kemudian hal-hal tentu yang mempengaruhi nilai transaksi ada persyaratan enggak seperti itu contohnya seperti itu contohnya ini saya tambahkan lagi Bapak sekalian ini untuk menjawab pertanyaan sering terjadi seperti ini kok saya sudah menyerahkan INP kemudian sudah ada INP saya menyerahkan DNP sudah bukti bayar tapi tetap ada tambah bayar seperti itu contohnya kemungkinan itu Bapak sekalian ada pertama ada persyaratan yang tidak menuhi atas nilai transaksi ada persyaratan itu tidak pernah ada pembatasan ada persyaratan tentu yang mempengaruhi kemudian ada hubungan yang mempengaruhi harga barang contohnya biarpun nanti dia bukti bukti bayarnya sudah sesuai dengan nilai impois misalnya tapi berdasarkan penelitian deklarasi nilai pabia berdasarkan nilai sales kontrak dan bukti-bukti petunjuk yang lain pendukungnya terdapat hubungan yang mempengaruhi nilai transaksi bermaksud dan pengaruhi harga bisa jadi nilai transaksi bahwa sekalian tidak diterima kami tetapkan dengan metode 2, 3, 4, 5, dan 6 sejarah hirarki seperti itu untuk menjawab biasanya kenapa Bapak PPD atau Sisi Pabian masih tetap melakukan menerbitkan SPTNP padahal sudah saya sudah merahkan bukti bayar sesuai dengan nilai impois atau bukti bayar sesuai dengan nilai transaksi yang sudah saya bayarkan seperti itu ada lagi Bapak sekalian yang mau bertanya saya menjawab tadi Bapak Arubianti menanya PPI tadi apa ya Pak PPI adalah pemberatuan Pabian Impor PIB ini karena PPI itu namanya kalau di tadi namanya pemberitaan di masalah di Puntary Declaration yaitu beritauan Pabian Impor kemudian pertanyaan dari Mas Tono untuk jenis transaksi harga future apakah bebas untuk semua barang impor dijelaskan di slide tadi Pak harga future ditentukan karena untuk barang-barang tidak bisa ditentukan harganya Pak contohnya harga-harga barang di bursa Pak contohnya saya contohkan tadi kalau Portamina harga minyak itunya Pak karena harga minyak dia bisa ditentukan pada saat itu harus ditentukan sampai pelabuhan sampai Surabaya bertentukan nilai barangnya sedangkan dia harus menajukan pemberitaan impor barang dulu sebelum bisa rilis untuk disampaikan ke depo depo minyak Pak menjawab pertanyaan di via chat sudah semua saya jawab ada lagi Pak mau tanya Pak ya silahkan Pak untuk mencari PPN dan PPH kalau ada tambahan dia masuk anti-dumping imbalan atau shape guard untuk mencari PPN dan PPH dia masuk semua ditambahkan Pak ditambahkan nilai PABAN nilai PABAN pertama nilai PABAN plus BIA masuk kan menghitung nilai impor seperti itu Pak nilai PABAN plus BIA masuk plus BIA kalau ada BIA masuk anti-dumping ditambahkan kalau BIA masuk tindakan pengumuman harus ditambahkan kalau sudah cukai harus ditambahkan juga Pak itu namanya nilai impor Pak oh gitu baru dikali dikali persentasenya Pak persentasenya ya oh gitu ada lagi Bapak sekalian hanya dikali Halo Pak, mau nanya dong Pak Ya, silahkan Pak Pak, kalau yang tadi database nilai pabian itu yang plus minus 5% itu itu nilai invoice-nya itu harus nggak boleh dibawa dari database pabian kan Pak bukan dari invoice kita sebelumnya ya Pak ya misalnya bulan Juni invoice-nya itu lima rat berarti bukan dari itu gimana Pak ya? dasar perbandingan nggak boleh dari importer yang sama intinya seperti itu Pak saya impor saat ini saya bandingkan dengan invoice Bapak saat ini Pak bukan berbandingkan dengan invoice yang sebelumnya Pak misalnya dulu Bapak bayar 10 sekarang bayar 9 saya cek yang 9 ini Pak apakah 9 ini 95% nggak dari nilai di BS1 bukan lihat yang gitu Pak bukan karena Bapak turun bukan karena turun kalau sebenarnya harga yang 9 ini masih dari range 65% itu ke atas ya saya anggap kami anggap wajar Pak berarti perbandingan dengan database nilai database pabiannya B Cukai Pak ya bukan dari invoice sebelumnya Pak ya? oh bukan database itu dibuat berdasarkan dari hasil penetapan sebelumnya Pak dari penetapan sudah terima sebagai nilai transaksi Pak oke 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 makasih Pak oke makasih Pak sudah terjawab Pak ya ada lagi yang ingin bertanya? silakan bertanya sebelum nanti kita latihan soal sebenarnya Bapak Ibu sekalian silakan menanyakan materi yang masih Bapak bingung bisa saya jelaskan dulu sebelum kita menjelaskan ke materi latihan soal silakan kalau ada yang masih bertanya Bapak Ibu sekalian selamat menikmati selamat menikmati jadi ada soal selamat menikmati sekalian silakan yang dijawab kemudian yang bisa jawab tolong sebutkan alasannya apa contoh soal seperti ini PT Angin Ribut membeli barang berupa televisi dari Haksing trading di Hongkong dengan harga yang sepakati 270 USD dengan cara pembayaran sebagai berikut 170 ribu sebelum barang dikirim USD 100 ribu diberikan kredit 60 hari setiap tanggal itu pengapalan nilai Pak Ibu yang wajib ditetapkan PT Angin Ribut adalah sebesar 270 ribu ya betul kenapa 270 ribu ini pengertian tentang nilai transaksi pengertian barang transaksi itu adalah nilai 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 barang yang seharusnya dibayar sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar kalau ini kan intinya nilai barangnya seharusnya dibayar dibayar DP-nya 100 ribu sisanya hutang 170 tetap nilai pabiannya yang diberitahukan dalam PIB adalah 270 seperti itu ada yang bertanya untuk soal ini kalau sekalian lanjut nomor 2 ini hutang banyak membeli truk krim dari Yoyal Koenbret di Singapura mulai perwakilannya di luar negeri membeli truk krim dari Loyal Koenbret di Singapura membeli perwakilannya di luar negeri Mr. P dengan harga 350 ribu USD biaya yang masih menjadi beban hutang banyak adalah 25 ribu sebagai komisi untuk Mr. P B B B 350 ribu komisi pembelian tidak ditanggung tidak dimasukkan betul kita teliti sekarang PT hutang banyak membeli Royal dari di Singapura mulai perwakilannya PT hutang banyak itu sebagai pembeli P itulah tradernya perwakilan pembeli jadi kalau perwakilan pembeli jadi ini komisinya komisi dari Mr. P komisi pembelian saya PMK 60 komisi pembelian tidak bisa ditambahkan ke nilai transaksi jadi nilai transaksi tetap ditawarkan sebesar 350 ribu USD seperti itu lanjut ini sekalian contoh tiga PT wangi semerbak membeli parfum dari bagian incorporated di tali sebanyak 10 dosen A 50 miti per botol dengan harga total harga ini 18.000 USD parfum dikemas dalam botol pesan dengan harga 100 dolar per botol sehingga harga parfum sendiri hanya 50 dolar nilai pabian dibesarkan pide wangi sebenarnya adalah sebesar ini biaya teori tentang biaya disetambahkan dalam biaya pengemasan atau biaya pengepakan teorinya seperti apa tapi lihat cluenya dulu sekalian pt wangi semerbak membeli parfum dari program incorporated di tali sebanyak 10 dosen A 50 mili per botol dengan harga C dikemas dalam botol kristal dengan harga 10 ribu per botol sehingga harga program sendiri hanya 50 kristal per botol ada wajib pengepakan di pengepakan di pengepakan adalah sebesar ada yang berperdapat lain selain Rp18.000 Rp18.000 US dollar selain Rp18.000 US dollar D 24 alpha A 6.000 kalau kita klunya gini kalau kita beli minyak wangi itu sudah termasuk botolnya enggak sudah Pak iya kan kita beli minyak wangi itu botolnya sudah termasuk kan 10 dosen A 50 mili per botol dengan harga totalnya Rp18.000 kan sudah gitu klunya disitu 10 dosen A 50 mili per botol dengan harga total Rp18.000 kan kita beli minyak wangi atau masuk botolnya kan disitu kecuali contohnya yang biasanya penambahan pengemasan khusus misalnya beli beli senjata kotaknya khusus atau beli gitar contohnya pengemasnya minta dibegini pengemas khusus gitu Pak seperti itu baru dengan biaya Rp18.000 tambah biaya pengemasnya disini kan setiap kita beli parfum atau minyak wangi sudah termasuk botolnya kita beli bukan minyak wanginya saja disini biaya pengemasan sudah tercantum Rp18.000 termasuk biaya botol semua biaya pengemasnya tetap Rp18.000 seperti itu ada yang kurang jelas masih ada yang kurang paham kurang jelas soal-soal seperti itu bapak sekalian soalnya kelihatannya soal-soal bapak harus pahami makanya di awal saya harus memahami biaya harus tambahkan biaya harus dikurangi ini termasuk biaya ditambahkan gak ini termasuk biaya dikurangi tidak ini termasuk komisi pembelian komisi penjualan tidak itu pastikan soalnya pasti dibolak-balik seperti itu cuma untuk menentukan ini nilai transaksi kalau sudah menjadi nilai transaksi jadi bapak sekalian tidak salah menghitung biaya masuknya nanti kalau bapak sekalian sudah salah menghitung nilai transaksinya ada biaya yang belum ditambahkan ada biaya yang harus dikurangkan pasti nanti perhitungan biaya masuk dan pajak dalam ringkornya jadi salah kesalahan penghitungan nilai biaya masuk dan pajak dalam berangka impor bisa mendapatkan sanksian rusih berupa denda bapak sekalian seperti itu saya lanjutkan sebelum kita istirahat berik CP halilintar perkasa membeli barang berupa seribu unit repligator dari Amheng Explore Import kualitas di Taiwan dengan harga yang disepakati USD Rp35.000 diimportir memasuk cuma-cuma kompresor pendingin dengan nilai USD Rp15.000 kelebihan berbidakan sebenarnya sebuah saat adalah ini masalah apa namanya bapak sekalian 300 C 10 310 B 15.000 cuma-cuma 310 ini asis ya Pak ya ya bapak baca lagi ke depan ini termasuk apa sih importer memasuk cuma-cuma kompresor pendingin dengan nilai USD 15.000 nah ini apa sih ini asis asis bapak baca lagi 340.000 Pak ada yang bertambah lain nilai asisnya dimasukkan ditambahkan juga 15.000 nya diskon Pak ya silahkan bapak-ibu sekalian ada yang bertambah lain 340.000 Pak yang cek 325.000 300 325.000 ada A ada 340.000 ada lain yang B Pak yang B 310 ya asis dikurangin oh baca lagi itu ya saya apa yang apa kalau asis itu ditambahkan apa dikurangi ditambahkan saya harus balik ke awal nih kalau masih ada perdaud saya kasih kita lihat awal dulu Pak di soal ini tau asis atau enggaknya dari mana ya Pak kata-katanya ya Pak makanya penjelasan asis seperti apa Bu kita menjelaskan makanya saya kembali ke awal makanya dari awal asis itu apa sih nilai barang atau jasa dipasok secara langsung dan langsung oleh pembeli ya kan itu asis nih mungkin asis asis adalah nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli dengan cuma-cuma atau dengan harga yang diturunkan untuk kepentingan produksi dan penjualan untuk ekspor barang impornya bersangkutan sepanjang nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar jadi tadi kan PT Wangi Seporbak membeli parfum terpakai riz PT Halilintar membeli barang seribu unit impregator dari Amheng Export di Taiwan dengan harga sepakati 315 harga barangnya kebalik lagi sudah paham apa Ibu sekalian pengetahuan asis tidak kita balik lagi ke soal tadi berarti kata kuncinya kalau ada kata-kata memasok cuma-cuma ini ya Pak berarti ini asis gitu ya Pak ya iya nah ini ini memasok Taiwan harganya diimportir memasok cuma-cuma kompresor kan dari dalam daerah pambian gak tahu nih ketentuannya asal barangnya dari mana Pak Ibu sekalian cuma dia disebutkan bahwa importer yang memasok kompresornya ini mau nanti kalau dari luar negeri boleh misalnya memasoknya kompresornya dari Jepang dikirim ke Taiwan itu boleh atau dibuat di Indonesia dikirim ke Taiwan itu boleh ditambahkan sini ditambahkan untuk penghitungan tetapkan sebagai nilai pabiannya nilai kompresor yang dikirim oleh importer ini harus ditambahkan ke nilai barang ini jadi nilai total yang harus diberitakan oleh CPH Lintar adalah C sebesar 340 jadi pertama ASIS pengertian ASIS pengertian masuk cuma-cuma ini pengertian ASIS kemudian ASIS adalah salah satu komponen biaya yang harus ditambahkan ke nilai transaksi nah itu kunci keduanya jadi pengertian masuk cuma-cuma pengertian ASIS kemudian ASIS adalah biaya yang harus ditambahkan makanya 15 ribu harus ditambahkan ke 325 jadi biaya yang dibetakkan oleh importer adalah sebesar 340 340 US ada pertanyaan Pak sekalian tentang ASIS ya Pak itu harga cuma-cuma yang diturunkan atau harga sebenarnya itu harga yang diturunkan dengan sengaja Pak kalau ASIS itu pokoknya dia memberikan Pak pengertian ASIS kan gitu pengertian bahasanya seperti itu ASIS ASIS berarti kode penjualnya berarti gratis gitu ya maksudnya iya Pak ditambahkan cuma-cuma kan dia misalnya riserasi seperti ini Pak gambarnya kita lihat gambar tadi ya gambar orang bikin HP itu Pak kita lebih paham biar Bapak lebih paham riserasi ASISnya seperti itu biar Bapak paham terima kasih Terima kasih. Pak, Pak Ibu ini asis seperti ini. PTX di Indonesia ingin membuat HP di Cina, Pak. Dia mau import HP di Cina. Cina mau bikin HP dengan merek dia. Anggapnya mereknya Iwan, seperti itu contohnya. Dia ingin LCD-nya itu dari Korea. Beli buka PO, presoda di Korea nih, Pak. Bapak Ibu. Dia ingin LCD-nya biar bagus, katanya diperlukan bagus dari Korea. Dia pesenlah pemasok di Korea nih. Orang Korea. Pemasok di Korea mengirimkan LCD-nya ke Cina. Kemudian dia ingin HP-nya itu merek bagus lah. Kayak Apple misalnya contohnya. Dia harus desainnya sama seperti Apple. Dia minta desainnya dibuatkan di Amerika. Orang Amerika membuat desainnya dikirim ke Cina. Kemudian, agar ada ciri khas Indonesia-nya, orang PT Y ini minta mengirim casing-nya harus ciri khas Indonesia. Dibuat Indonesia. Karena Indonesia kan terkenal bikin bentuk-bentuk yang artistik gitu. Tentang casing HP-nya, ciri khas Indonesia. Ada ukirannya lah, ada apanya. Misalnya contohnya seperti itu. Dikirimlah casing-nya dari Indonesia. Nah ini Pak, obes kalian. Ini namanya ASIS. Nilai semuanya ini, nanti nilai unit HP ini harus memperlukan nilai LCD dari Korea, desain HP dari Amerika, dan casing HP di sini. Ini tambahkan semua di sini. Di harga unit HP ini. Satu unit HP ini meliputi harga LCD dari Korea-nya, desain HP-nya, casing HP-nya. Seperti itu. Ini untuk penghitungan nilai pabiannya, nilai transaksinya. Ini Pak, nilai pabiannya jadi seluruh ini dimasukkan. Tetapi, nanti penjelasannya. Untuk menghitung biaya masuknya, sesuai ketentuan bahwa barang berasal dari darah pabian tidak diperlukan untuk penghitungan biaya masuk. Ini Pak, obes kalian. Makanya ada rumus, biaya masuk untuk ada ASIS dari dalam pabian, nah ini, biaya masuk, dikurangi, dikalikan satu unit nilai ASIS barang, ditambah nilai total ASIS. Seperti itu, nilai total barang. Nilai total barang, nilai pabian barang di sini. Contohnya seperti ini, nah ini. Bia masuk dibayar, bia masuk gini. Untuk penghitungan biaya masuknya. Contoh soalnya, sudah disiapkan di sini, saya pernah di sini. Tadi pagi kita bahas. Nilai CF-nya 100. ASIS-nya ada 2. ASIS dari dalam daerah pabian 10.000. ASIS di luar pabian 15.000. Tarifnya 10%. Nah itu. Total nilainya yang harus ditambahkan seperti ini, 125. Nilai barangnya, ini CF-nya ini. Kemudian ada ASIS dari daerah pabian sebesar 10.000. ASIS di luar pabian, contohnya seperti itu, LCD. Atau gambar dari Amerika itu, sebesar 15.000. Ini misalnya casing HP-nya sebesar jumlah ini. Dapat totalnya, jadi tetap 115.000. Nilai pabiannya, ini pindahan pabian. 125 kali nilai kurs dapat untuk ngitung biaya masuknya. Dibasuk total setiap, seperti ini. Kemudian di sini karena ada ASIS dari pabian, ini kan harus dikurangi dari perhitungan biaya masuknya ini, nilai ini. Nah kan rumus seperti ini. Itu bapak-bapak sekalian. Jadi menjawab soal CPH lintar tadi. Ada pertanyaan bapak sekalian? Tentang ASIS? Pak, maaf tanya, Pak. Pak, kalau untuk mengetahuin bahwa ini ASIS apa enggak itu dokumen yang kelihatan pada saat kepabianan itu, apa-apa ya? Kan secara invoice kan yang tadi misalkan yang dari Cina ke Indonesia kan hanya invoice dari Cina ke Indonesia, sedangkan transaksi untuk yang dari Korea ke Cina sama US ke Cina, itu dilampirin atau seperti apa, Pak? Kok bisa ketangkep nanti bahwa itu ASIS atau bukannya? Biasanya bisa menentukan ada ASIS atau tidak itu audit, Pak. Kecuali bapak yang ditahukan langsung, Pak. Oh gitu. Jadi import begini, Pak ya? Kalau saya bapak menyampaikan itu CIF di PIB, bapak enggak ditahukan ada ASIS-nya, kami enggak tahu, Pak. Nah, ya itu dia. Seperti di awal kan, Pak, yang tahu jual-beli itu kan penjual, pembeli sama Tuhan. Kami menentukan ini nilainya memenuhi nilai organisasi, kemudian uji kewajaran wajar, ya kami mau enggak mau kami terima, Pak. Nyamping kan prosesnya tidak berhenti di kami 30 hari, Pak. Ada proses namanya audit, Pak. Kalau audit kan nanti dia periksa pembukuannya, atau bapak ada transfer PO ke Korea, ada transfer PO ke Amerika, dan mereka ini untuk apa? Kan harus dicek. Tahu-tahu ini bukan ASIS sebenarnya. Nah, itu. Nanti atas transaksi dimaksud, dihitung, Pak, gitunya. Nilai pabiannya diulang. Tetapkan kembali, berdasarkan penutapan audit itu, Pak. Bisa terlihat seperti SPTNP lagi. Seperti itu, Pak. Karena yang di luar pabian tadi, persifatnya kan nambahkan ya, Pak. Ya, ya. Baik, baik. Ya itu tadi, Pak. Ketangkapnya pas waktu audit nanti, Pak. Baru ke kempennya, ya. Kalau enggak jujur dalam artian seperti itu. Oke? Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Bapak Sekarian? Pak, itu untuk yang 325, FOB atau CIF, ya, Pak? Visual. Oh, enggak, Pak. Ini kan dalam belajar kita belajar gitu. Kalau nanti ditentukan, Pak. Ini kan dalam kita menentukan, kita anggap itu udah CIA, Pak. Kita anggap itu CIA. Kan udah proses pembelajaran, kita cuma menentukan ini, nilainya ditambahkan atau tidak. Intinya semua harga itu sudah CIA, Pak. Jadi tinggal ditambahkan. Iya, Pak. Karena di sini kan berupa harga yang disepakati belum sampai di tujuan, Pak. Saya ingatnya. Kalau nanti di soal, Pak, pasti tulis, Pak. Ini kan dalam kata-kata pelatihan, tidak detail seperti itu. Kalian ini nanti kalau soal, pasti tidak ada raguan, Pak. Pasti disebutkan. Ingotom-nya apa? Biar Bapak tidak ragu menjawabnya. Pasti. Kan seperti contoh soal yang tadi, di biaya masa tadi, saya disebutkan. Harga CIA, USD 10 ribu. Pasti disebutkan, Pak. Nilainya dari CIA. Kemudian ada biaya ditambahkan. Sebesar itu. Asisnya 10 ribu. Asisnya 12 ribu. Seperti itu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak, Ibu? Sebelum kita break, nanti kita masuk lagi jam setengah tiga ya. Untuk pelatihan soal lagi. Kita break sebentar. Pak, ada yang di chat itu, benar juga sih, Pak, untuk 125 ribu, dikurangin kurung itu, bagaimana caranya bisa dapat 115 ya, Pak? Sebentar, Pak, itu kan 1. Nah, yang itu kan 125 ribu. Eh, 125 juta. Sentase itu, Pak? Enggak, yang tadi. Nah, yang itu, Pak. Yang bawah itu kan 125 juta, dikurangin 1 kurangin 10 ribu. Bapak, cari dulu nilainya itu. Kan persentase itu tuh. Jadi persentase 1 dikurangi NA per NT, Pak. 10 ribu per 125, cari dulu. Kan itu, Pak. Oh, 10 ribu. Iya, 10 ribu per 125, Pak. 1 dolar, Pak. Apanya, Pak? Iya. Kan nilai asisnya itu, Pak. Total nilai asis. Asisnya kan diketahui 10 ribu USD, Pak. Nilainya, total nilai CF-nya kan 125. Berarti presentase, Pak, ya? Presentase untuk mengurangi 100 persennya itu tadi, ya? Iya, iya. Oh, baik-baik. Kan itu 100 persen tuh. Kalau itu kan biang masuk 1, itu 100 persen dari biang masuk tuh. Untuk menentukan berapa sih nilai tanpa asis dari dalam darah Pabian, berapa nilai asis dalam darah Pabian, dibagi total gitu kan, Pak. Kan jadi berapa persennya itu 90-90 gitu-nya, Pak. Bila itu, seperti itu. Masuk Rujuk A, masuk Rujuk A, masuk Rujuk A, masuk Rujuk A, masuk Rujuk A. Sekali lagi. Pak, mau tanya. Silahkan. Berarti, maksudnya gini loh, Pak. Itu kan biang masuk 125 juta. Terus biang masuk dibayar tuh maksudnya yang dikurangi nilai asisnya 115 juta. Maksudnya gitu, Pak. Biar masuk yang dicantumkan di PIB seharusnya 115, Bu. Bukan 125. Tapi katanya tadi asis itu. Asis ditambahkan. Iya, Bu. Asis dalam menambahkan nilai Pabian, iya. Tapi untuk menurutnya masuk, ya tidak dihitung, Bu. Karena kan barang itu sudah dalam darah Pabian. Tidak dihitung. Masih nggak paham sih. Saya kira kalau ada asis ya langsung ditambahin gitu. Kalau nilai asis itu kan di restorasi seperti ini, Bu. Kan semua, biar ditambahkan semua, Bu. Nilai asisnya. Kan gitu. Sesuai gambar ini. Kan semua nilai asisnya kan casing HP, desain HP. untuk membentuk harga satu unit HP ini, Bu. Kan ada selain harga bahan baku, harga kerja di Cina, kan juga ada desain HP di Amerika, LCD dari Korea, casing HP di Indonesia untuk menjadi satu unit HP ini, Bu. Kan itu. Kan ketemu nilai Pabiannya, Bu. Nilai Tengah Saksimil. Tapi, kalau barang dari dalam negeri, kan dianggap sudah dibayar, Bu, biar masuknya, Bu. Kan barang sudah masuk ke Indonesia. Ini kan casing HPnya sudah di dalam negeri, Bu. Sudah dibayar, biar masuknya, Bu. Mandi dia, mandi. Oh, oke. Sudah dianggap, dianggap, kasarnya seperti itu, Bu. Sudah dianggap, biar masuknya. Kan nggak boleh double tax, Bu. Dibajakin dua kali, Bu. Makanya... Karena casing HP itu dibuat di Indonesia, gitu. Biar pun ini dulu hasilnya impor, biasanya. Tapi kan sudah pernah masuk ke Indonesia. Dianggap ini kan sudah dibayar biar masuknya, kan. Oh, oke, oke. Biar masuknya harus dikurang. Itu tidak dimasukkan, Bu. Seperti itu penjelasan, Bu. Makanya... Maaf, Pak. Maaf, Pak. Kalau asisnya itu nggak ada yang dari dalam negeri, semua yang dari luar negeri, semua itu tadi, itu nggak ada pengurangan ini, kan, Pak. berarti, Pak, ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, berarti... Total seharusnya... Total pabian itu tadi, ya? Oke, Pak. 5 juta itu, Pak. Oke. Artinya selama ada dalam negeri, ya sejumlah dalam negeri itu yang untuk pengurangnya, gitu aja, kan, Pak, ya? Iya, Pak. Yang itu yang seharusnya dibayar, memang gitu, Pak. Sudah. Sudah. Nggak boleh bajakin dua kali, intinya begitu, Pak. Intinya gitu, Pak. Sebenarnya, sederhana, karena itu kelihatan rumusnya agak ini tadi. Benar, Pak. Sebenarnya simpel, ya, itu. namanya pembelajaran kan, Bapak harus dasar teorinya, Pak. Oh, dapatnya seperti itu. Baik, 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 baik. Oke, makasih, Pak. Ada lagi, Pak, Pak, Ibu? Pertanyaan? Kita break. Untuk sholat dulu, nanti kita masuk lagi. Ada lagi pertanyaan? Untuk soal ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Silahkan. Cukup? Siap. Ya, silahkan, Bapak bisa isirahat itu untuk sholat dulu, nanti kita balik lagi. Berapa menit, Pak? Sampai 15.30, ya? 15.30 sudah. Siap. Ya, Pak. Oke, baik, Pak. Silahkan, Pak. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Selamat sore sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi kembali, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dengan term sebagai berikut harga perkeping USD 5 dolar dan musika wajib bayar realnya sebesar 1 dolar perkepingnya berapa nilai pabian wajib beritahukan oleh musika baik sekalian karena beli kepingan 100 pak ada yang berpendapat lain 120 120 120 pak 20 ribu keping CD harganya 5 dolar per CD PT musika wajib bayar realnya sebesar 1 dolar per CD kepada Mr. Choi selaku realnya holder ini jawaban sudah ada sebelumnya saya bahas saja ini sudah ada sebelumnya ini nilai barangnya pertama ini 5 dolar kali 20 ribu ketemu 100 ribu disini ada kewajiban dari membayar realnya sebesar 1 dolar tentuannya realnya termasuk biaya harus ditambahkan kalau bisa ditentukan nilainya seperti ini jadi 1 dolar kali 20 ribu tambah 100 ribu jadi jawabannya C 120 ribu US dolar ada yang masih ingin penjelasan bapak ibu sekalian masih ada yang kurang paham jawaban 120 ribu terlihat bapak yang menjawab 100 ribu sudah paham mohon bapak diulang lagi pak saya ulangi kenapa nilainya jawabannya 120 ribu pertama nilai barangnya dulu 5 US 5 US dolar per CD kali 20 ribu ketemu nilai barangnya 100 ribu US dolar kemudian ada persyaratan seperti ini kita misalnya wajib membayar royalti sebesar 1 dolar per CD kan tentang royalti ada persyaratan dan ada pembayaran royalti langsung walaupun tidak langsung kan gitu ini kan suka beli di sini tapi bayar royalti ke Mr. Choi yang begini pembayaran 1 dolar dikali 20 ribu ini ditambahkan ke nilai barangnya ini 100 ribu ditambah 20 ribu makanya nilai pabian yang wajib diberitahukan oleh PT Muzika adalah 120 ribu seperti itu lanjut ini sama buat sekalian masalah perhatikan persyaratannya untuk menentukan berapa nilai pabian wajib ditambahkan oleh PT Dangdut ini PT Dangdut membeli 100 ribu keping siri penyelidikan daris angkatan 60 dari Seharoni GmbH di GmbH di Jemeni seharga 7 dolar per kepingnya tidak ada persyaratan lain dalam transaksi jual-beli tersebut berdasarkan catatan Biacuke PT Dangdut pernah mengimpor barang yang sama pada saat itu diwajibkan membayar irati kepada penyanyi melalui penjual di luar negeri sebesar 1 dolar persidi jadi pabian wajib dibidahkan dari Dangdut adalah 700 ribu ada yang berlumat 800 ribu 800 ribu coba dicek lagi persyaratannya apakah ini royalti yang harus dibayarkan apakah ini 700 ribu jawabannya masih 700 ribu kalau sekalian karena ini 7 dolar krisis 700 ribu ini persyaratannya tidak ada persyaratan lain anturasi jawabannya tersebut catatan biar juke diwajibkan membayar sebenarnya untuk penyanyi melalui penjual judi secara perkataan ini tidak berhubungan dengan barang yang diimpor ini kenapa jawabannya tetap A 700 ribu itu ada yang masih kurang paham saya balikin lagi ke penjelasan royalti kalau masih paham Pak suaranya tidak ada Pak suaranya kecil banget Pak sudah masih kecil Pak saya belum tajet ini pengertian royalti royalti adalah pembayaran berkaitan dengan hak patent merek dagang dan hak cipta ditambahkan sepanjang dibayar oleh pemberi langsung atau tidak langsung merupakan persyaratan penjualan barang impor berkaitan dengan barang impor persyaratan bisa ditambahkan sebagai royalti dibayar oleh pemberi langsung merupakan persyaratan penjualan barang impor berkaitan barang impor disini kan disebutkan PD Dangdut ini persyaratan cetan biaya cukai dan pernah mengimpor pernah mengimpor barang kan bukan atas barang yang dimaksud ini diwajibkan membayar relatif kepada penyanyi melalui penjual di luar sebesar 1 USD jadi 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 yang 1 USD ini tidak perlu ditambahkan ke 700 ribu itu jadi nilai yang diberitahukan tetap masih 700 ribu ini soal berikutnya hampir mirip nah ini soal berikutnya hampir mirip apa-apa sekalian FAJC membeli 40 ribu keping CD penyanyi legendaris Bung Anen dari Bank Romy Sedan Belhad di Malaysia seharga 2 USD tidak ada persyaratan lain dalam transisi jual di sebut dan pembayaran harus sudah lunas sebelum barang dikirim nilai barang sudah ditentukan kemudian FAJC terikat perjanjian dengan Om Acai selaku royalty holder dimana untuk setiap CD rekaman Bung Anen yang dibeli dari eksportir manapun juga FAJC wajib membayar royalty sebesar setengah dolar per CD nilai pembayaran wajib ditentukan FAJC adalah sebesar 100 ribu Pak ada yang berpendapat lain 80 ribu Pak 100 ribu Pak 80 ribu disini ada persyaratan disitu ada ada kewajiban EWJC yang sudah terikat perjanjian ada perjanjian tambahan disitu kalau soal seperti ini biasanya sudah diketahui kalau di dalam penelitian EWJC ini tidak ada seperti ini biasanya diketahui kalau audit seperti ini tapi kita untuk pelajari berarti dibikinlah soal seperti ini nilai barang sudah disebutkan 40 ribu kali 2 dolar ketemu nilai barangnya kemudian cuma kita menentukan apakah nilai berarti setengah dolar per CD dimasukkan atau tidak ke dalam nilai pabian ini itu kan disitu disitu aja tambahan kata kuncinya disini disebutkan EWJC terikat perjanjian dengan Om Acai selaku royalty holder secara langsung atau tidak langsung untuk setiap CD rekaman Bung Anen yang dibeli dari eksportir manapun juga termasuk jadi kan dia belinya dari Bang Romy bukan Bang Acai dimana pun juga FEJC wajib membayar royalti sebesar setengah dolar per CD jadi setiap barang yang diimpor untuk rekaman Bung Anen dari importir dimanapun juga kan ini rekaman Bung Anen juga kan Bapak-Ibu sekalian barangnya sama importirnya saja berbeda kan termasuk barang yang sama barang import ini termasuk wajib dikenakan royalti sebesar setengah dolar per CD jadi nilai royaltinya harus ditambahkan setengah dolar kali 40 ribu 20 ribu 80 ribu tambah 20 ribu jadi nilai PBM yang wajib diberitahukan EBJC adalah 100 ribu seperti itu berbeda dengan yang tadi ini tidak ada hubungannya dengan barang yang tadi makanya tidak ditambahkan barang importnya yang pertanyaan yang sebelumnya ini masih berikutnya kalau importasi master seperti apa kemudian direproduksi seperti apa ada penjelasannya saya balikin lagi kalau master reproduksi seperti apa jelasan bapak-bapak sekarang bisa baca di penjelasan tentang royalti kalau tujuannya untuk reproduksi seperti apa kalau seperti ini contohnya PT. Kroncing membeli master album penyanyi ACDC dari Chan Saedut Corporation di Perancis seharga 5 ribu USD PT. Kroncing diberi hak untuk mereproduksi dalam negeri dalam bentuk CD sebanyak 2 ribu kuping CD dengan syarat wajib bayar relatif 1 dolar per CD ini wajibnya berapa 12 kali pastikan yang diimpor apa kemudian yang dikenakan relatif apa persyaratan untuk ditapkan sebagai relatif bisa ditambahkan seperti apa pastikan seperti itu jadi jawabannya apa Bapak Ibu sekalian 5 ribu ini sudah ada jawaban sebelumnya soalnya harusnya tidak ada pendapat berbeda ada yang punya pendapat berbeda ada yang menjawab 5 ribu Pak sudah ada jawabannya sudah pasti sudah jawabannya bersama pertanyaan di contoh soal di tentang royalty jadi yang diimpor itu adalah master album yang dikenakan royalty adalah CD nya kan tidak dikenakan yang diimpor makanya penutupan dari pabian hanya untuk master album saja jadi jawabannya hanya 5 ribu ada yang berdapat lain tidak ada kita lanjut nah ini bapak ibu sekalian jalan membaca PT jungkir balik membeli 300 unit sopa dari hengtai QLTD China dengan kondisi bergerak dari unit price nya adalah 2 ribu USD PT jungkir balik wajib menyerahkan 3% dari omset penjualan di Indonesia dengan nilai setara 6 ribu USD pada akhir bulan ke-6 setelah importasi ini wajib beritahukan PT jungkir balik mudah-mudahan tidak ada jawaban berbeda karena ini masalah penjelasan ini pengertian tentang apa apakah ini termasuk ditambahkan atau dikurangi ini termasuk apa bapak sekalian prosit ya betul termasuk prosit yang B termasuk biaya harus tambahkan biaya yang B ada tempat lain Bapak-Ibu sekalian ini termasuk prosit pengertian prosit ini ada kita kita balik lagi bisa untuk menjelaskan apa sih itu prosit biar jawabannya pasti prosit prosit adalah nilai dari bagian pendapatan yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali pemanfaatan atau pemakaian barang impor dan barang pabian yang disampaikan secara langsung tidak langsung kepada penjual bagian pendapatan diperoleh pembeli atas penjualan kembali memanfaatan pemakaian barang dalam bidar pabian prosit prosit termasuk yang ditambahkan sekalian jadi jawabannya 600.000 606.000 USD ada pertanyaan masalah prosit bapak sekalian yakin sudah karena sudah dapat tanya kayak ini pak tanya pak ya silahkan bu bapak tadi sempat bilang kalau menghindari pemungutan dobel pajak tadi yang soal tadi kan 6.000 yang dianggap sebagai prosit itu kan atas penjualan domestik harusnya pada saat jual di domestik kan kita sudah dikenai pajak juga itu prosit masih ada nilainya bu karena belum bisa ditentukan kan dari awal sudah ada perjanjiannya bu prosit itu sama seperti haki bu jadi memang di awal itu sudah disetting nilainya kan disini ada persyaratan ya bu kalau prosit sama royalti sudah ada dari penjualan itu harus membayar seperti ini karena disitu terkandung itunya biaya makanya kalau tidak bisa ditentukan makanya kan kalau penjualan belum terjadi kan tidak bisa ditentukan makanya ada namanya voluntary declaration karena belum ada penjualan kan disini syaratnya 3% dari omset penjualannya omsetnya tidak tahu misalnya berapa omsetnya belum tahu perkiraan makanya dia nilainya kalau belum tahu dia pakai nilai perkiraan makanya disebut voluntary declaration disebutkan seperti itu ya oke Pak terima kasih ya ini masalah barang yang seharusnya nilai perkiraan seharusnya dibayar setelah dibayar seharusnya dibayar kemudian masalah bunga ini halnya mengandung seperti itu PT. Kidul membahana seperti itu membeli furniture dari A.Tincent Incorporated dikongkong dengan harga 250 ribu USD kondisi pembayaran sedukai sebagai berikut 100 ribu merupakan down payment 150 ribu dipinjam oleh PT. Kidul membahana pada S&D selama 3 bulan dengan bunga 1% per bulan untuk pelunasannya nilai pawian wajib didakan impornya adalah sebesar ini sama seperti apakah ini termasuk payable kemudian apakah bunga itu diperhitungkan dalam nilai pawian ini bapak ibu sekalian bisa baca tentang biaya yang harus ditambahkan atau dikurangkan apakah bunga termasuk ditambahkan atau dikurangkan atau tidak termasuk wajib memberitahukan 250 ribu ada pendapat lain ada pendapat lain bapak sekalian ini termasuk transaksi yang payable dengan berhutang masih ada hutang DP 100 ribu sisanya dihutang 150 ribu kemudian ada bunga 1% per bulan selama 3 bulan bunga dividen tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai papian jadi ada berhitungan tetap 250 ribu ada yang masih kurang paham tetap 250 ribu atau bunganya jadi gak ditambahin ya pak bunga tidak bu kita balik lagi ke di awal apakah bunga dimasukkan tidak yang sudah dijelaskan di awal bunga dividen tidak ditambahkan berarti jawabannya 250 ribu berharapnya tetap 250 bukan termasuk nilai transaksi biaya yang terjadi dari kegiatan membeli untuk meninggal sendiri nomor 4 bunga interest dan dividen yang dibayar pemberi ke penjual tersebaran bukan bagian dari milih papian sudah paham ibu iya pak ini 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 sekarang terdiri termasuk apakah ini termasuk biaya yang ditambahkan atau dikurangi ibu harus baca lagi CP Kucing Garong membeli mesin pengolahan karet dari Bujikawa di Jepang dengan harga disepakati 250 ribu USD termasuk harga adalah termasuk dalam harga adalah biaya pembiaran selama 3 bulan bantuan teknis dan biaya pemasangan mesin di Indonesia dengan nilai 50 ribu USD nilai apa yang diberitakan adalah sesuai 200 ribu 300 200 ribu 200 ribu 300 300 200 ribu 250 ini termasuk biaya baca lagi bapak sekalian CP Kucing Garong membeli mesin pengolahan karet dari Bujikawa di Jepang dengan harga disepakati 250 ribu termasuk dalam harga adalah biaya pembeliaran selama 3 bulan bantuan teknis dan biaya pemasangan mesin di Indonesia dengan nilai 50 ribu USD 200 ribu kita kembali ini kalau biaya pemasangan bantuan teknis biaya pemasangan mesin itu termasuk biaya apa bukan termasuk nilai transaksi Biaya-biaya pembeliaraan selama 3 bulan bantuan teknis biaya pemasangan di Indonesia adalah biaya-biaya yang terjadi setelah pengimporan jadi biaya-biaya ini tidak tidak termasuk biaya dimasukkan transaksi tetapi harga dimaksud disebutkan CP Kucing Garong membeli mesin pengolahan karena dari Pujikawa di Jepang dengan harga disepakatin 250 ribu USD termasuk di dalamnya jadi 50 dolar 540 ribu USD sudah termasuk di 250 jadi karena biaya ini tidak termasuk dalam nilai transaksi harus dikurangkan dulu nilainya itu karena 250 itu mengandung biaya yang tidak harus ditambahkan karena biaya itu terjadi nanti setelah pengimpora jadi harga mesin yang ditetapkan seperti itu cuma 200 ribu Bapak-Ibu sekalian paham yang bertanya saya balik lagi di penjelasan tentang gaya termasuk bukan termasuk dalam nilai transaksi ini bukan termasuk nilai transaksi di item dua sebutkan biaya terjadi setelah pengimporan konstruksi konstruksi pembangunan perakitan pemeliharaan bantuan teknik biaya masuk dan pederi biaya pengangkutan biaya insuransi setelah impor itu bukan termasuk nilai transaksi karena sudah dimasukkan dalam harga barang harus dikeluarkan sebesar 50 ribu itu bapak-bapak sekalian paham bapak-bapak sekalian pak jadi misalkan kita udah bayar di awal jadi tetap harus dikurangi ya ya karena 50 ribu itu bukan nilai transaksinya jadi harga barang sebenarnya cuma 200 ribu sedangkan 50 ribu itu untuk biaya nanti baik pak makasih pak jadi tadi saya jelasin tadi 250 ribu itu intinya seperti ini penjelasan secara awamnya 250 ribu terdiri dari harga barang plus ongkos pemasangan di dalam negeri sudah dibayar maksudnya jadi nanti itu karena intinya jadi harga barangnya itu sudah harga barang plus ongkos pemasangan besar 50 ribu jadi 250 ribu harus kita kurangi dengan 50 ribu jadi nilai pak pabian untuk barang dimaksud cuma 200 ribu seperti itu yang ini sama mana barang nilai pabian harus dimasukkan mana nilai harga yang harus dikeluarkan dari harga dimaksud dijelaskan incotermnya ada itu ex-work importer membeli washing mesin dari eksporter di Jepang harganya disebutkan incotermnya ex-work USD 100 ribu USD agar barang sampai di pabrik di Bogor importer masih menanggung biaya seperti berikut bahwa ibu baca secara detail clue-cluenya disini pertama biaya pemuatan pembongkaran kargo handling dan inland freight di Korea sebesar 10 ribu USD freight dari Korea sampai Tanjung Priuk sebesar 9 ribu USD kemarin kargo insuran sebesar 400 USD biaya pengurusan dokumen dan kargo handling di Tanjung Priuk setara 1.500 USD masuk ke pajak dalam ringka impor 15.000 USD biaya pengangkutan dari Tanjung Priuk sampai dengan Bogor setara 1.500 USD berapa nilai pabian yang wajib dibutakan oleh impor sekalian 11.400 D ada bernobat lain ini Bapak Baskan harus paham pertama paham inkotem kedua harus paham setelah paham inkotem kalau inkotemnya X-Work biaya-biaya apa saja yang harus ditambahkan untuk menjadi sesuai BMK 160 untuk menjadi nilainya CIF kemudian adakah biaya-biaya yang harus ditambahkan kemudian adakah biaya-biaya tidak termasuk atau harus dikurangi di sini ada yang berobat lain selain 119 400 1.000 USD dari kami kemudian 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 nilainya 119 ada yang paham ada yang kurang paham enggak aku hormat karena surga di telapak kaki Bapak Bapak tolong diulangi berisik saya ulangi importir membeli mesin-mesin dari eksportir di Jepang inkoten sebutkan X-Work kalau X-Work kan sering dijelaskan dari awal tadi Bapak harus paham X-Work itu baru nilainya baru penyerahan di pabrik masih ada biaya-biaya untuk menjadi nilainya FOB harus ada inland freight harus ada kargo handling biaya bongkarnya biaya penguatan bongkar di babuan muat kemudian harus tentukan nilai freight dari pelabuhan pelabuhan pemangatan selanjutnya pelabuhan tujuan kemudian tentukan asuransinya kemudian apakah ada biaya-biaya lain-lainnya itu harus ditambahkan atau harus dikurangi seperti itu kita bahas satu persatu sekarang inkoterm X-Work 100.000 USD karena ekonomi X-Work 1.700 USD kita harus menentukan mencari nilainya sampai menemukan nilai CIF nilai CIF-nya kita tentukan untuk biaya pemuatan pembongkaran kargo handling dan inland freight di Korea 11.000 USD harus ditambahkan kemudian freight dari Korea ke Tanjung Priuk sebesar Rp6.000 harus ditambahkan juga marine cargo insurance sebesar 400 USD harus ditambahkan juga kemudian biaya pengurusan dokumen dan kargo handling di Tanjung Priuk setara 1.500 USD apakah termasuk? tidak tidak ini biaya setelah pengimporan kemudian biaya masuk dari DRI sama itu biaya setelah pengimporan kemudian biaya pengangkutan dari Tanjung Priuk sampai Bogor termasuk juga biaya biaya yang terjadi setelah pengimporan jadi yang tinggal ditambahkan adalah nilai X-Work plus biaya penguatan pembongkalan di Korea plus freight dari Korea ke Tanjung Priuk plus marine cargo insurance jadi ketemu 119.400 USD ada yang bertanya lagi ada yang tambahan? kurang jelas? seperti ini ini nanti minggu depan kita soalnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian soalnya depannya nanti perhitungannya banyak keluk-kelunya banyak Bapak-Ibu sekalian harus menjawab menentukan nilai pahabiannya kemudian Bapak-Ibu sekalian menghitung dan masuk sama pajak dalam rangka impornya seperti itu ini masih awal-awal masih Bapak-Ibu sekalian memahami biaya-biaya yang harus ditambahkan biaya-biaya harus dikurangi biaya-biaya tidak termasuk seperti itu dasarnya seperti itu semua soal seperti itu nanti pengembangannya di soal-soal nanti ada pertanyaan dari soal yang terakhir ini Bapak-Ibu sekalian Pak ya untuk X-Work ini kalau asuransinya dalam negeri harus ditantumin juga asuransi dibayar dalam negeri ya kan X-Work harusnya asuransi ditambahkan Pak ditambahkan ya buat itu kalau asuransi ya tapi kalau asuransinya dibuka di dalam negeri tidak Pak tidak ya iya kalau tapi dilancarkan polisnya Pak tetap dilengkapi saja dilancarkan polis asuransinya Pak baik-baik wajib ada lagi ada lagi pertanyaan latihan latihan soalnya sudah habis Bapak-Ibu sekalian untuk ini ada untuk materi nilai Pak Bens ada lagi pertanyaan Bapak-Ibu sekalian sebelum kita latihan soal diberi oleh Bapak Kurniawan nanti ada kuis sama latihan soal yang harus jawab cukup ya Pak langsung ke kuis selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati saya kirimkan di kuisnya di itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di chat terima kasih 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 Silahkan Bapak-Bapak jawab semua soal di latihan soal nilai pabian maupun kuis nanti kalau kurang jelas silahkan bertanya nanti Bapak-Bapak sekalian selalu latihan di situ bisa latihan di kuisnya teman-teman tentang teori-teori tentang nilai pabian kemudian latihan soalnya soal dipakjari kemudian dicari kenapa harus jawabannya A misalnya kenapa tidak B, kenapa tidak C, kenapa tidak D Bapak-Ibu sekarang perhatian lihat di teori nilai pabiannya sudah ada di slide-nya ataupun sudah ada ringkasan materi yang disampaikan oleh Pak Kulingawan di chat nanti bisa dijelaskan biar nanti minggu depan saat latihan soal Bapak-Ibu sudah paham kalau soal seperti apa ini jawabannya yang pasti itu saya seperti di awal tadi Bapak-Ibu pastikan untuk paham untuk nilai transaksi itu seperti apa apakah ini termasuk nilai transaksi ada persyaratan tidak ada pembatasan tidak ada hubungan pengaruh harga atau tidak kemudian ada tidak biaya-biaya yang harus ditambahkan ada tidak biaya-biaya yang harus dikurangi kemudian mengetahui apa sih yang bersedengar metode 1 di transaksi kemudian metode 2 metode 3 4 5 dan terakhir metode pullback gitu semuanya disitu dasar-dasar tentang nilai pabian selanjutnya memang penghitungannya sesuai Bapak-Ibu sekalian kompensif lesarkan teori-teori dari Bapak-Ibu sekalian dapatkan di pembelajaran tentang kepabianan nanti perhitungan biaya masuknya berhubungan dengan impor sementara ada persyaratan apa nanti seperti apa nanti barang kiriman seperti apa pertimbangan seperti itu termasuk perhitungan tentang nilai pabian tapi prinsip dasarnya sesuai dengan teori-teori tentang apa itu nilai transaksi apa yang biaya ditambahkan harus biaya dikurangi cara penghitungan biaya masuk seperti apa penghitungan pajak dalam renka impor seperti apa seperti itu Bapak-Ibu sekalian sambil mengisi coba mengisi quiz nilai nilai pabian silakan kalau masih ada pertanyaan tentang teori nilai pabian silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Bapak-Ibu sekalian selamat menikmati 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 gimana Bapak-Ibu sekalian sudah bisa menjawab latihan soal tentang nilai pahabian semuanya ada jawabannya di teori tentang nilai pahabian tinggal Bapak-Ibu sekalian bisa membaca dan memahami semuanya ada jawabannya disitu kalau masih ada yang salah tinggal diulang lagi cari jawaban yang paling benar disini tidak tahu Bapak-Ibu penting tahu alasan kenapa jawabannya A itu yang paling penting kenapa tidak B, tidak C, tidak B seperti itu contohnya jadi Bapak-Ibu sekalian bisa memahami teori dari nilai pahabiannya seperti itu gimana Bapak-Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya tentang teori nilai pahabian masih ada yang kurang jelas masih ada waktu sekitar 15 menit lagi sebelum kita akhiri sesi teori nilai pahabian hari ini saya harapkan Bapak-Ibu sekalian bisa menjawab teori latihan soal nilai pahabian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.